Saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ini karena mereka melihat tujuh atau delapan serangga terbang-terbang ke arah mereka. Keduanya buru-buru melepaskan serangga terbang di tubuh mereka. Setelah melepaskannya, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang karena mereka menemukan bahwa serangga terbang yang dilepaskan lawan sama sekali bukan serangga terbang biasa, melainkan raja serangga, serangga pemakan emas. Astaga, bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak serangga pemakan emas? Saat keduanya berteriak ketakutan, serangga terbang mereka dan serangga pemakan emas Linlong bertarung dengan sengit. Yang membuat mereka tidak sedap dipandang adalah serangga terbang mereka bukan tandingan serangga pemakan emas lawan. Dalam waktu singkat, serangga terbang mereka langsung dimangsa oleh serangga pemakan emas lawan. Berlari, melihat ada yang tidak beres, keduanya berbalik dan lari. Tapi bagaimana Linlong bisa membiarkan mereka kabur? Ah ah ah! Saat berikutnya, keduanya menjerit menyedihkan. Dada mereka langsung tertusuk oleh serangga pemakan emas dan mereka mati. Ketika Mo Sengfang dan yang lainnya bergegas mendekat, mereka hanya melihat dua mayat. Bagaimana anak itu bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa membunuh mereka berdua dalam waktu sesingkat itu? Orang-orang yang bergegas mendekat semuanya sangat bingung. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Linlong memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lagipula, keduanya tidak lemah, dan ada serangga terbang di sana. Mo Sengfang dan tetua kedua tidak berbicara. Mereka berjongkop di samping kedua mayat itu dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, ekspresi Mo Sengfang menjadi tidak sedap dipandang saat dia berkata, itu adalah serangga pemakan emas, mereka mati di tangan serangga pemakan emas. Serangga pemakan emas, bukankah seluruh keluarga Mo kita hanya punya satu serangga pemakan emas? Dari mana Linli mendapatkan serangga pemakan emas? Sekelompok orang tentu saja sangat bingung, bahkan ada yang tidak mempercayainya. Namun setelah memeriksa dengan cermat kedua mayat di tanah, mereka tidak berbicara karena luka tersebut memang disebabkan oleh serangga pemakan emas. Mungkinkah Linli memasuki keluarga Mo kita untuk memasuki dunia rahasia dan mendapatkan serangga pemakan emas? Selain itu, dia memiliki sarana untuk dengan cepat mengendalikan serangga pemakan emas ini. Seseorang berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Seharusnya begitu, Mo Sengfang mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekuatan serangga pemakan emas ini tidaklah kecil. Seseorang tidak bisa tidak khawatir. Mendengar ini, ekspresi Mo Sengfang langsung tenggelam, dan dia dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika dia memiliki serangga pemakan emas? Kita punya begitu banyak orang, jangan takut padanya. Tetuali, jangan mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Saya mendapatkannya. Penatuali menyeka keringat dingin di dahinya. Terlebih lagi, jumlah kumbang pemakan emas yang bisa dia kendalikan juga tidak banyak. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir. Namun, kita tetap perlu melakukannya. Berhati-hatilah dan sebisa mungkin tetap bersatu. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerang kita satu per satu, kata Mo Sengfang. Kemudian, dia melihat ke arah Zheng Tian dan berkata, Elder Zheng Tian, terus rasakan lokasi Lin Li. Zheng Tian segera mengaktifkan teknik rahasia pelacakan lagi. Bagaimana orang-orang itu merasakan posisinya? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long saat dia berlari ke depan. Mungkinkah ada binatang buas lain seperti tikus bambu yang bisa mencium baunya? Dengan pemikiran itu, Lin Long menelan ramuan pengubah bau. Ini membuatnya merasa lebih nyaman. Dia mengambil jalan memutar besar dan menuju ke arah Zhao Yu. Setelah berjalan beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi jelek karena dia menyadari bahwa orang-orang itu mengelilinginya lagi. Segera, dia bergegas menuju tempat dengan jumlah orang paling sedikit. Setelah satu putaran pertempuran, dia membunuh satu orang dan melukai parah lainnya sebelum melarikan diri dengan selamat. Setelah pergi, dia mengerutkan kening. Dia sudah mengganti aromanya, tapi pihak lain masih bisa menemukannya. Ini berarti pihak lain telah menggunakan metode lain. Namun, Lin Long tidak tahu metode apa itu. Dia tahu jika dia berhenti, pihak lain pasti akan mengelilinginya. Oleh karena itu, dia tidak berani berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia terus bergerak maju. Namun, ini bukanlah sebuah solusi. Lin Long mengalami depresi. Orang-orang di pihak Mo Seng Fang juga mengalami depresi. Bahkan jika mereka bisa merasakan lokasi Lin Long, mereka tidak bisa menjatuhkannya. Tidak lama kemudian, Lin Long sekali lagi dikepung oleh kelompok Mo Seng Fang. Kali ini, Lin Long memilih menerobos pengepungan dengan lebih sedikit orang. Ketika dia bergegas ke arah ini, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah dua orang tua. Saat melihatnya, salah satu dari mereka menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah, Lin Li, apakah kamu membunuh muridku Xiao Yuan? Xiao Yuan, Anda adalah tuannya. Lin Long mau tidak mau bertanya. Orang di depannya adalah Moki, tapi dia tidak mengenalnya. Benar, aku adalah gurunya, Moki. Katakan padaku, apakah kamu membunuh Xiao Yuan? Moki mendesak. Benar, aku membunuhnya, kata Lin Long langsung. Saat dia berbicara, dia telah melepaskan kumbang pemakan emas miliknya. Dalam sekejap, delapan dari mereka langsung menyerang pihak lain. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Lin Long memiliki kumbang pemakan emas, Moki dan Moki tentu saja terkejut melihat Lin Long memiliki begitu banyak. Mereka berdua yang sudah bersiap buru-buru melepaskan serangga terbangnya. Serangga terbang mereka tidak lemah. Kumbang pemakan emas Lin Long tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka untuk sementara waktu. Tentu saja, jika mereka terus bertarung, serangga terbang pihak lain hanya akan terbunuh. Namun, orang-orang di sekitarnya sudah bergegas mendekat. Jika Lin Long terus bertarung, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, setelah memblokir pihak lain, dia segera berlari ke depan. Setelah delapan kumbang pemakan emas memaksa Moki dan serangga terbang, Moki mundur, mereka buru-buru mengikutinya. Mengejar. Moki tentu saja tidak mau menyerah. Dia memimpin dan mengikuti. Hasilnya tentu saja sama seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa mengejar Lin Long sama sekali. Mereka hanya bisa membiarkan Lin Long perlahan menghilang dari pandangan mereka. Lin Long tiba-tiba berpikir seperti itu ketika dia melihat orang-orang di belakangnya tidak dapat mengejarnya. Meskipun dia tahu itu sangat berbahaya, dia merasa itu patut dicoba. Bagaimanapun, dia mungkin bisa menemukan metode yang digunakan pihak lain untuk menemukannya. Mo Seng Fang dan yang lainnya tidak menyangka Lin Long akan berbalik dan mengikuti mereka. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang waspada. Begitu mereka tidak dapat mengejar, mereka segera kembali ke tempat Zheng Tian berada. Pada saat ini, tubuh Zheng Tian juga tidak dapat terus menggunakan teknik rahasia pelacakan. Dia tidak bisa menggunakannya dalam waktu singkat seperti sebelumnya. Dia perlu istirahat sebentar. Sial, bocah ini berlari lebih cepat dari kelinci. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia pasti sudah mati di bawah serangga terbangku. Setelah berkumpul bersama, orang-orang ini secara alami mengutup dalam hati. Setelah hening beberapa saat, seseorang melihat ke arah Mo Seng Fang dan berkata, Tetua Agung, ini sepertinya tidak bagus. Kita harus memikirkan caranya. Pihak lain berlari lebih cepat dari kelinci dan sama waspadanya seperti kelinci. Apa yang bisa kita lakukan? Kata seorang tetua dengan muram. Bukankah masih ada gadis itu, Zhao Yu? Mengapa kita tidak menetapkan target kita pada Zhao Yu? Jika kita bisa menangkap Zhao Yu, kita mungkin bisa menggunakannya untuk mengancam Lin Li, tiba-tiba seorang tetua berkata. Itu ide yang bagus. Mo Seng Fang segera menepuk pahannya dan berkata, Zhao Yu secara alami akan ditangkap, tetapi karena targetnya adalah Lin Li, Mo Seng Fang telah melupakan Zhao Yu. Sekarang dia memikirkannya, ini sebenarnya ide yang bagus. Ya, tangkap Zhao Yu dulu. Zhao Yu itu pasti sangat lemah. Yang lain juga mengatakan hal yang sama. Mereka semua tersenyum. Mereka merasa akan sangat mudah menangkap Zhao Yu. Ketika saatnya tiba, mereka bisa menggunakannya untuk mengancam Lin Long. Elder Zheng Tian, ubah targetnya sekarang. Kejar Zhao Yu. Mo Seng Fang segera berkata pada Zheng Tian. Batuk? Batuk setelah batuk dua kali, Zheng Tian berkata, Tetua Agung, saya harus istirahat sebentar. Baiklah. Mo Seng Fang mengangguk. Dia juga tahu bahwa ini tidak bisa diburu-buru. Mereka tidak menyadari bahwa Lin Long tidak jauh dari mereka. Bukan saja dia tidak jauh dari mereka, tapi dia juga mendengar percakapan mereka. Inti masalahnya terletak pada penatua Zheng Tian. Dia punya cara untuk merasakan lokasiku. Bahkan Zhao Yu bisa merasakannya. Untungnya saya berani mengikuti mereka kali ini. Kalau tidak, Zhao Yu akan berada dalam bahaya. Lin Long berpikir dalam hati. Mengetahui bahwa inti masalahnya ada pada Zheng Tian dan bahwa Zheng Tian tidak akan dapat merasakan lokasinya, Lin Long tidak pergi. Sebaliknya, dia terus dengan berani tinggal di tempat yang tidak jauh dari orang-orang tersebut. Dia ingin melihat dengan tepat metode apa yang digunakan Zheng Tian untuk merasakan lokasinya dan lokasi Zhao Yu. Setelah beristirahat sebentar, Zheng Tian mulai mengaktifkan teknik rahasia pelacakan. Setelah menonton sebentar, Lin Long mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Lin Long berpikir bahwa pihak lain pasti menggunakan teknik rahasia ini untuk merasakan seluruh lingkaran sihir Rize dan menemukan lokasi kita melalui lingkaran sihir Rize. Setelah itu, pihak lain dengan jelas menemukan lokasi Zhao Yu. Kemudian, sekelompok orang langsung menuju ke lokasi Zhao Yu. Lin Long buru-buru mengikuti di belakang orang-orang ini. Dia tahu bahwa dia harus memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, orang-orang ini pasti akan menemukan Zhao Yu. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Inti masalahnya terletak pada Zheng Tian. Jadi, setelah mengikuti beberapa saat, Lin Long membuat keputusan. Dia akan menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuh Zheng Tian. Namun, Lin Long tidak menemukan peluang apapun di sepanjang jalan. Bahkan ketika dia berada di dekat gunung batu, Lin Long masih tidak menemukan peluang. Tetua pihak lain selalu berada di sisi Zheng Tian. Sangat sulit untuk menyerang Zheng Tian. Sepertinya dia hanya bisa menunggu Zheng Tian merasakan lokasi Zhao Yu lagi. Kemudian, ketika orang-orang itu pergi, dia akan mengambil tindakan. Lin Long berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, dia akhirnya menemukan kesempatannya. Ketika beberapa orang sedang mencari lokasi Zhao Yu, Lin Long mulai bergerak. Dia tiba-tiba bergegas menuju Zheng Tian. Hanya ada satu orang di sisi Zheng Tian. Begitu dia melihat Lin Long bergegas mendekat, pria itu melompat ketakutan dan buru-buru melepaskan serangga terbangnya. Orang ini juga seorang penatua, tapi bagaimana dia bisa melawan serangga pemakan emas Lin Long sendirian? Begitu serangga pemakan emas lewat, serangga terbangnya langsung tidak mampu melawan. Yang tidak disangka Lin Long adalah Zheng Tian juga melepaskan serangga terbangnya. Namun, serangga terbang Zheng Tian tidak terlalu kuat. Jadi, mereka juga bukan tandingan serangga pemakan emas milik Lin Long. Melihat serangga terbang mereka dibunuh oleh serangga pemakan emas Lin Long, kedua orang itu langsung panik. Tetua di samping Zheng Tian segera berbalik dan berlari. Lin Long tidak mengejar mereka. Dia masih ingin meminta orang yang lebih tua untuk membantunya memanggil Mo Seng Fang dan yang lainnya kembali. Kemudian, Lin Long secara alami berurusan dengan Zheng Tian. Lin Li, kamu tidak bisa membunuhku. Mengetahui bahwa Lin Long ingin membunuhnya, Zheng Tian berteriak ketakutan. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan? Dia langsung membiarkan serangga pemakan emas menembus dada kirinya. Ah! Setelah teriakan yang menyedihkan, Zheng Tian menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah membunuh Zheng Tian, Lin Long akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak perlu khawatir pihak lain akan menemukan lokasinya. Setelah membunuh Zheng Tian, Lin Long segera meninggalkan tempat itu karena dia tahu Mo Seng Fang dan yang lainnya akan segera kembali secepatnya. Lin Long tidak tinggal di sampingnya untuk memastikan apakah Mo Seng Fang dan yang lainnya telah kembali. Sebaliknya, dia langsung melepaskan tikus bambu itu dan membiarkannya merasakan arah Zhao Yu. Lalu, dia berlari ke arah Zhao Yu. Dia secara alami takut bahwa tidak semua orang Mo Seng Fang telah kembali dan masih ada orang yang mencari Zhao Yu. Benar saja, kekhawatirannya benar. Masih ada orang yang mencari Zhao Yu. Mereka adalah dua orang tua, dan salah satunya adalah Moki. Ketika Lin Long melihat Zhao Yu, Moki dan tetua lainnya sudah bergegas menuju Zhao Yu. Apa yang membuat Lin Long menghela nafas lega adalah reaksi pertama Zhao Yu adalah melarikan diri. Dengan kecepatan Zhao Yu, Lin Long tidak khawatir Moki dan tetua lainnya akan menyusulnya dalam waktu singkat. Lari, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Moki dan tetua lainnya meraung dengan marah saat mereka mengikuti Zhao Yu dari dekat. Pada saat ini, Lin Long secara alami dapat menghentikan mereka berdua. Namun, dia tidak melakukannya. Jika dia melakukannya, akan merepotkan jika orang-orang Mo Seng Fang bergegas mendekat. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membiarkan Zhao Yu memimpin mereka berdua jauh-jauh. Kemudian, dia akan menunggu kesempatan untuk menyerang. Karena Zhao Yu lemah, Moki dan tetua lainnya tidak khawatir sama sekali. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengikuti dari belakang. Kecepatan Zhao Yu cepat, tetapi daya tahannya terbatas. Oleh karena itu, setelah berlari selama jangka waktu tertentu, jarak antara dia dan kedua tetua secara bertahap diperpendek. Awalnya, Moki dan tetua lainnya sangat murung. Mereka tidak menyangka kecepatan Zhao Yu begitu cepat. Namun, hal ini memberi mereka harapan. Setelah membiarkan mereka berdua mengejar beberapa saat, Lin Long muncul. Setelah dia mengeluarkan suara dari belakang, dia segera menghentikan kedua tetua di depannya. Ketika mereka berbalik dan melihat bahwa itu adalah Lin Long, wajah kedua tetua itu berubah sedikit jelek. Lin Li, bagaimana kamu menemukan kami? Tetua lainnya bertanya dengan ekspresi jelek. Sederhana sekali, karena aku punya binatang buas yang begitu ganas. Saat dia berbicara, Lin Long melepaskan tikus bambu itu. Bukankah ini tikus bambuku? Melihat tikus bambu yang tampak familiar itu, Moki sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah. Haha, saya harus berterima kasih kepada penatua Moki untuk jangka waktu ini. Jika bukan karena tikus bambu Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di wilayah rahasia ini begitu lama, apalagi mendapatkan begitu banyak kumbang pemakan emas. Lin Long tertawa. Kata-kata ini membuat Moki semakin tertekan. Yang membuatnya semakin tertekan adalah karena Lin Long sudah memiliki tikus bambu, itu berarti murid kebanggaannya, Xiao Yuan, pasti sudah mati. Meskipun dia mendengar dari Lin Long bahwa Xiao Yuan sudah meninggal, dia masih memiliki sedikit harapan. Lagipula, dia belum melihat mayat Xiao Yuan. Mungkin Lin Long mengatakan itu untuk membuatnya marah. Namun, sekarang dia melihat tikus bambu di tangan Lin Long, bagaimana mungkin dia tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Moki meraung marah, nak, jangan terlalu bangga. Aku akan membunuhmu sekarang dan mengambil kembali tikus bambu itu. Sambil berbicara, dia segera melepaskan serangga bersayap di tubuhnya. Tetua lainnya juga melepaskan serangga bersayapnya. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, cek-cek, kamu sudah bertarung sekali. Apakah kamu masih memiliki harapan yang tinggi pada serangga terbangmu? Pada saat itu, tetua di samping Moki berkata, Elder Moki, kita harus melarikan diri. Jelas, dia tidak memiliki harapan bahwa mereka berdua bisa menghadapi kumbang pemakan emas milik Lin Long. Melarikan diri, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mari kita hadapi dia bersama dan buat jalan darah. Kata Moki dingin. Kata-katanya membangunkan orang tua di sampingnya. Saat berikutnya, Moki menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak, pergi. Serangga terbangnya segera melesat ke arah Lin Long. Serangga terbang tetua lainnya juga melesat pada saat yang bersamaan. Mereka berdua jelas ingin serangga terbangnya mempertaruhkan nyawanya. Apalagi serangga terbangnya tidak lemah sehingga sempat menemui jalan buntu. Seharusnya ke arah itu. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Lin Long. Kemudian, terlihat jelas bahwa seseorang sedang bergegas ke arah ini. Jelas sekali setelah mengetahui bahwa Lin Long sedang mencari Zhao Yu, Mo Seng Fang dan orang-orangnya mengejarnya. Situasi ini segera membuat Moki dan tetua lainnya sangat gembira. Meskipun saat ini mereka berada dalam jalan buntu, mereka dapat melihat bahwa serangga terbang mereka lebih lemah. Jika mereka melanjutkan lebih lama lagi, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka karena kumbang pemakan emas. Namun, jika mereka bisa menunggu sampai Mo Seng Fang dan orang-orangnya tiba, ceritanya akan berbeda. Dengan bantuan mereka, mereka pasti mampu menghadapi kumbang pemakan emas ini. Lin Long mengerutkan alisnya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, tujuh atau delapan serangga terbang muncul di hadapannya. Serangga terbang ini adalah kumbang perak. Begitu muncul, mereka langsung terbang menuju serangga terbang di depan mereka. Melihat kumbang perak ini, Moki dan tetua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengendalikan serangga terbang lainnya? Tak satu pun dari mereka dapat mengendalikan dua serangga terbang berbeda pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Lin Long, seorang murid yang baru saja memasuki keluarga Mo, bisa melakukan ini? Selain terkejut, mereka juga merasa ketakutan. Ini karena kumbang perak yang dilepaskan Lin Long juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang memberitahu mereka bahwa ada kumbang perak di dunia luar, mereka, para tetua, akan bertarung demi mereka bahkan jika mereka harus mematahkan kepala. Mengetahui bahwa kumbang perak sangat kuat, mereka saling memandang dan buru-buru menggunakan teknik pengorbanan darah. Begitu teknik pengorbanan darah digunakan, serangga terbang mereka sepertinya langsung disuntik dengan darah ayam. Namun, mereka hanya bisa bertahan lebih lama lagi. Ini karena kekuatan pertempuran kumbang perak dan kumbang pemakan emas terlalu menakutkan. Setelah bertahan beberapa saat, serangga terbang tersebut langsung diserang dan terjatuh ke tanah. Nak, aku akan melawanmu sampai mati. Pada saat berikutnya, Moki benar-benar meninggalkan serangga terbangnya dan langsung menebas Lin Long dengan pedangnya. Lin Long tidak memperhatikannya dan mundur. Tiga kumbang pemakan emas segera diblokir di depan Moki. Moki masih ingin bergegas, tapi dia langsung diserang oleh tiga kumbang pemakan emas dan jatuh ke tanah. Melihat situasinya buruk, tetua lainnya berbalik dan berlari. Demikian pula, sebelum dia bisa berlari lebih dari beberapa langkah, tubuhnya tertusuk oleh kumbang pemakan emas dan dia jatuh ke tanah. Saat ini, Mo Sengfang dan yang lainnya masih belum menyusul. Setelah mengambil batu spasial kedua tetua, Lin Long segera mengejar Saoyu. 1682 Tidak lama kemudian, Mo Sengfang dan yang lainnya menyusul. Melihat dua mayat yang berlubang di tanah, ekspresi mereka secara alami berubah menjadi jelek. Tetua Mohen dan dua orang lainnya meninggal begitu saja. Sialan! Orang-orang ini mengumpat dengan marah. Saat mereka mengutuk, mereka secara alami merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Bagaimanapun, Penatua Mohen dan dua lainnya tidak lemah, tetapi di depan pihak lain, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Penatua Agung, Penatua Kedua, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang mau tidak mau melihat ke arah Mo Sengfang dan tetua kedua. Penatua Zengtian juga meninggal. Saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan Lin Li. Orang lain berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Menurutku, Lin Li dan dua orang lainnya selalu berada di dekat gunung batu ini. Mereka pasti mencari sesuatu di sini. Selama kita mencari di sini dengan cermat, kita pasti bisa menemukannya. Mo Sengfang berkata dengan suara rendah. Pertama kali mereka mengejar Lin Long berada di dekat area ini. Kemudian, ketika mereka datang untuk mencari Zhao Yu, Zhao Yu juga berada di dekat daerah ini. Mo Sengfang secara alami menebak bahwa Lin Long dan dua lainnya pasti mencari sesuatu di dekatnya. Penatua Agung benar, Penatua Kedua juga mengangguk. Namun, karena kumbang pemakan emas bocah itu terlalu kuat, kita tidak boleh berpisah terlalu banyak. Paling tidak, kita harus bertiga bersama-sama. Jika kita menemukan bocah itu, jangan melawannya sendirian dan segera berteriak sebuah peringatan, kata Mo Sengfang. Iya, sekelompok orang menjawab serempak. Selanjutnya orang-orang tersebut segera mencari di sekitar gunung batu tersebut. Saat ini, Lin Long juga menemukan Zhao Yu. Melihat Lin Long muncul, Zhao Yu tidak bisa menahan nafas lega. Baru saja, dia berlari dengan panik dan tidak menyadari bahwa Mo Hen dan dua orang lainnya yang mengejar di belakangnya telah berhenti karena Lin Long. Dia tidak menyangka mereka berdua sudah mati, di tangan Lin Long. Jadi, melihat Lin Long datang, sambil menghela nafas lega, dia buru-buru berkata, Junior Lin, ada dua tetua keluargamu yang mengejarku. Hati-hati. Jangan khawatir, mereka sudah mati di tanganku. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Mereka mati di tanganmu. Wajah Zhao Yu penuh kejutan. Lin Long segera memberikan ringkasan sederhana tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, Zhao Yu hanya bisa menghela nafas. Junior Lin, kamu terlalu luar biasa. Kakak senior Zhao, apakah kamu menemukan celah spasial? Lin Long bertanya. Ada celah di dekat gunung batu. Saya akan dapat menemukannya jika saya meluangkan waktu, kata Zhao Yu. Baiklah, ayo kembali dan melihat. Lin Long mengangguk. Mereka segera mengikuti Zhao Yu kembali. Namun, ketika mereka mendekati gunung batu, wajah mereka berubah menjadi jelek, karena Mo Seng Fang dan yang lainnya jelas-jelas sedang mencari di sekitar gunung batu tersebut. Mereka berdua hanya bisa menunggu sampai orang-orang ini pergi. Namun, setelah lama mencari, orang-orang tersebut masih belum ada niat untuk pergi. Ini, apa yang terjadi? Zhao Yu mengerutkan kening. Mereka pasti menyadari bahwa kita sedang mencari sesuatu di sekitar gunung batu, jadi mereka memutuskan untuk menunggu kita, kata Lin Long. Itu tidak baik, kerutan di dahi Zhao Yu semakin dalam. Jika mereka tidak dapat menemukan celah spasial, mereka akan mendapat masalah jika klan Mo mengirim orang lain, atau bahkan patriar klan Mo. Saya hanya bisa membunuh mereka satu per satu. Kilatan dingin melintas di mata Lin Long. Ini sangat berbahaya, kata Zhao Yu. Meski berbahaya, kita tetap harus melakukannya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan wilayah rahasia ini, kata Lin Long. Lin Long segera menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi Zhao Yu, sementara dia mencari kesempatan untuk menyerang Mo Seng Fang dan yang lainnya. Meskipun orang-orang Mo Seng Fang sangat berhati-hati, setelah beberapa waktu, Lin Long masih menemukan peluang. Dia menangkap dua orang yang lebih lemah, dan mereka jelas berada jauh dari yang lain. Begitu dia muncul di depan mereka, Lin Long segera melepaskan kumbang pemakan emas miliknya. Jika dia tidak segera menyingkirkan kedua orang ini, yang lain akan memiliki kesempatan untuk bergegas membantu. Karena itu, dia secara alami menggunakan teknik terkuatnya. Begitu kumbang pemakan emas dilepaskan, mereka langsung menyerang kedua orang tersebut. Kedua orang itu ketakutan, dan mereka segera melepaskan serangga terbangnya. Namun, bagaimana serangga terbang mereka bisa menandingi kumbang pemakan emas milik Lin Long? Hanya dalam waktu singkat, serangga terbang mereka dilahap seluruhnya oleh kumbang pemakan emas. Melihat situasinya tidak tepat, kedua orang itu melarikan diri, tetapi mereka dihentikan oleh kumbang pemakan emas dan Lin Long. Ah ah ah! Di tengah jeritan yang menyedihkan, mereka semua mati. Mendengar suara seperti itu, Mo Seng Fang dan yang lainnya segera mengepung mereka. Saat mereka tiba, mereka hanya bisa melihat mayat kedua orang tersebut. Bocah ini benar-benar tercelah. Dengan marah mengumpat, mereka segera mencari di sekeliling. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan Lin Long? Kematian Zheng Tian membuat mereka merasa seolah-olah kehilangan mata. Mereka tidak dapat menemukan Lin Long sama sekali. Karena itu, Mo Seng Fang dan yang lainnya menjadi lebih berhati-hati. Setelah seharian penuh, Lin Long menemukan peluang lain. Kali ini, dia membunuh satu orang dan melukai yang lainnya. Saat Mo Seng Fang dan yang lainnya tiba, dia sudah pergi. Hal seperti itu membuat Mo Seng Fang dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Musuh tidak hanya memiliki senjata pembunuh seperti kumbang pemakan emas, tapi dia juga muncul dan menghilang secara tak terduga. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Saat Mo Seng Fang mengerutkan kening, seorang anggota keluarga mau membawa seorang murid perempuan ke depannya. Melihat murid perempuan dengan kekuatan rata-rata, Mo Seng Fang mengerutkan kening dan bertanya, Dong Han, mengapa kamu membawa murid ini ke sini? Jika murid perempuan seperti itu digunakan untuk menghadapi Lin Long, dia tidak akan mampu menahan gigitan kumbang pemakan emas. Oleh karena itu, dia tentu saja kesal karena Dong Han ingin membawa murid perempuan ini untuk berurusan dengan Lin Long. Tetua yang hebat, Leng Yun berkata dia punya cara untuk menghadapi Lin Long, kata Dong Han. Dia punya cara. Mendengar kata-kata Dong Han, Mo Seng Fang mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati menatap murid perempuan di depannya. Metode apa yang kamu punya? Mo Seng Fang bertanya. Dia tidak berpikir ada cara untuk menghadapi Lin Long, jadi dia mengatakan ini dengan ekspresi dingin. Tetua yang hebat, murid ini memang punya cara untuk menghadapi Lin Long. Jika kamu menggunakannya, kamu pasti bisa menghadapi Lin Long, kata Leng Yun. Metode apa itu? Katakan saja, kata Mo Seng Fang. Lin Long itu mempunyai hubungan yang baik dengan murid senior Du, Zuyun. Mereka tampaknya saling jatuh cinta. Jika kamu menangkap Zuyun dan menggunakannya untuk mengancam Lin Long, dia pasti akan dengan patuh masuk ke dalam perangkap, kata Leng Yun. Hem, ada hal seperti itu. Mata Mo Seng Fang menjadi cerah. Jika itu masalahnya, tidak diragukan lagi yang terbaik adalah menggunakan Zuyun untuk mengancam pihak lain. Memang benar begitu. Dengan pemahaman murid ini tentang Zuyun dan Lin Long, kamu pasti akan berhasil. Leng Yun mengepalkan tangannya dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Mo Seng Fang menganggup dan kemudian berkata, apakah itu Zuyun di alam rahasia? Zuyun ada di alam rahasia, dan aku tahu di mana dia berada. Jika kamu ingin menangkapnya, aku bisa membawamu ke sana, kata Leng Yun. Baiklah, Mo Seng Fang menganggup. Tetua Agung, ini bukan ide yang bagus. Zuyun juga adalah murid berbakat dari keluarga Mo Kita, dan juga murid senior Du, seseorang di samping Mo Seng Fang mau tidak mau berkata. Hanya karena dia adalah murid keluarga Mo Kita, dan murid senior Du, dia harus lebih mengorbankan dirinya untuk menangkap Lin Long. Siapa sangka Mo Seng Fang akan berkata dengan suara sedingin itu? Itu benar. Mengingat identitasnya, dia harus lebih bekerja sama dengan kita untuk menangkap Lin Long. Ada beberapa orang yang setuju dengannya. Setelah ditipu oleh Lin Long, sekarang ada kesempatan, bagaimana mereka bisa menyerah karena kendala sekecil itu. Tetua Agung, ayo kita lakukan ini. Adapun senior Du, kami akan menjelaskannya kepadanya setelah kami pergi. Saya yakin dia akan mengerti. Adapun Zuyun, dia harus bisa memahami kesulitan kita, dan harus bisa mengorbankan dirinya sendiri. Untuk keluarga Mo, kata tetua kedua dengan cara yang sama. Setelah masalah ini dipastikan, tetua Agung segera berkata kepada Leng Yun, sekarang, bawa kami untuk menemukan Zuyun itu. Saat dia berbicara, dia menepuk bahu Leng Yun dan berkata, Leng Yun, selama masalah ini berhasil, kami para tetua tidak akan menganiaya kamu. Terima kasih tetua Agung, terima kasih para tetua. Leng Yun berkata dengan sangat gembira. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Itu sebabnya dia mengkhianati Zuyun. Segera, dia memimpin Mo Seng Fang dan yang lainnya menuju tempat Zuyun berada. Zuyun tidak jauh dari sini, jadi mereka segera menemukannya. Begitu dia melihat Mo Seng Fang dan yang lainnya, Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak tahu mengapa Mo Seng Fang dan yang lainnya datang mencarinya. Mungkinkah karena mereka tidak memiliki cukup tenaga, mereka ingin aku berurusan dengan Junior Lin Li. Dia menebak dalam hatinya. Selama periode waktu ini, dia secara alami tahu tentang masalah Mo Seng Fang dan orang lain di sekitar Lin Long. Salam, tetua Agung, tetua kedua, dan semua tetua lainnya. Sementara dia bingung, dia dengan hormat menyapa mereka. Zuyun, kami datang menemuimu kali ini karena ada sesuatu yang harus kamu lakukan, kata Mo Seng Fang. Apa itu? Tentu saja, ini tentang berurusan dengan Lin Long, kata Mo Seng Fang. Ini, Zuyun bergumam pada dirinya sendiri. Apa, mungkinkah kamu tidak tega mengambil tindakan melawan Lin Long? Mo Seng Fang berkata dengan dingin. Ah, tetua Agung, Anda salah paham, kata Zuyun buru-buru. Jika itu masalahnya, lalu apa yang perlu diragu-ragukan, kata tetua kedua. Murid ini bersedia mendengarkan instruksi para tetua, kata Zuyun. Sebenarnya, kami tidak ingin kamu terburu-buru menangani Lin Long. Kami hanya ingin kamu melakukan satu hal, yaitu bekerja sama dengan kami untuk memikat Lin Long, kata Mo Seng Fang. Bekerja sama, bagaimana cara saya bekerja sama? Wajah Zuyun penuh keraguan. Kami mendengar bahwa hubunganmu dengan Lin Long tidak buruk, sampai-sampai kalian berdua saling jatuh cinta. Jadi, kami ingin kamu berpura-pura ditangkap oleh kami, dan kemudian kami akan menggunakan kamu untuk memancing Lin Long keluar, kata Mo Seng Fang langsung. Zuyun tidak menyangka Mo Seng Fang akan mengatakan hal seperti itu, dan tertegun sejenak. Apa? Kamu tidak bersedia? Mo Seng Fang segera meninggikan suaranya. Murid ini bisa pergi bersamamu untuk menghadapi Lin Long, tapi, jika kamu ingin murid ini melakukan ini, murid ini tidak bisa melakukannya, kata Zuyun sambil menggigit bibirnya. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah murid keluargamu? kata tetua kedua. Murid ini belum lupa, tapi murid ini benar-benar tidak bisa melakukannya, kata Zuyun. Baiklah, kalau begitu kami hanya bisa menangkapmu karena tidak mematuhi perintah keluargamu, kata Mo Seng Fang. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan dua orang segera berjalan dari samping untuk meraih Zuyun. Zuyun tidak tahu harus berbuat apa, dan saat dia masih linglung, dia sudah ditangkap oleh kedua orang ini. Begitu Zuyun ditangkap, Mo Seng Fang tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan kemudian memerintahkan, segera sebarkan berita bahwa Zuyun telah ditangkap, dan beritahu Linlong bahwa jika dia tidak muncul dalam satu jam, maka kita hanya bisa bersikap kasar pada Zuyun. Tak lama kemudian, yang lain segera menyebarkan kabar tersebut, baik dengan berteriak keras maupun dengan menempelkan kertas di dekat gunung batu. Tentu saja, surat kabar tersebut menulis bahwa Zuyun telah ditangkap, dan mereka meminta Linlong untuk segera muncul. Lokasinya ditetapkan menjadi tempat paling mencolok di gunung batu dengan hutan paling sedikit. Setelah orang-orang ini sibuk, Leng Yun berjalan ke sisi Zuyun dan menghiburnya, Zuyun, kamu juga berkontribusi pada keluarga Mo, jadi jangan terlalu sedih. Zuyun mengerutkan kening, dan menatapnya dengan dingin, Leng Yun, apakah kamu yang memberitahu tetua agung tentang hubunganku dengan Junior Lin? Jika Leng Yun tidak membawa Mo Seng Fang dan yang lainnya ke sini, mereka pasti tidak akan menemukannya di sini, apalagi mengetahui hubungannya dengan Linlong. Jadi, dia tentu saja mencurigai Leng Yun, orang yang paling dekat dengannya. Benar, aku sudah memberitahu tetua agung, kata Leng Yun. Leng Yun, aku memperlakukanmu seperti kakak perempuan terbaikku, tapi kamu sebenarnya bersekongkol melawanku di belakangku. Zuyun berkata dengan marah. Zuyun, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Linli sudah menjadi pendosa keluargamu, apakah kamu masih ingin berhubungan dengannya? Jadi, bangunlah, inilah yang seharusnya kamu lakukan sekarang, kata Leng Yun. Dia sepertinya tidak merasa bersalah sama sekali, yang membuat paru-paru Zuyun hampir meledak. Di sisi lain, Linlong sedang beristirahat di sebuah gua, ketika dia melihat Zhao Yu bergegas masuk, memegang selembar kertas di tangannya. Senior Zhao, ada apa? Linlong mau tidak mau bertanya. Mo Seng Fang dan yang lainnya telah menangkap Zuyun, dan mereka menggunakannya untuk mengancamu. Saat dia berbicara, Zhao Yu menyerahkan selembar kertas di tangannya ke Linlong. Setelah melihatnya, alis Linlong langsung berkerut. Betapa tak tahu malunya, Zhao Yu berkata dari samping. Senior Zhao, kamu tetap di sini, aku akan keluar dan melihat-lihat, kata Linlong. Junior Lin, kamu tidak mungkin menyelamatkan Zuyun seperti ini, kan? Zhao Yu tidak bisa tidak khawatir. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir, Zuyun adalah murid keluarga Mo yang berbakat, orang-orang dari keluarga Mo ini tidak akan melakukan apapun padanya. Linlong tidak mengatakan apa-apa, tapi berjalan keluar. Tidak peduli apa, jika Zuyun benar-benar dimanfaatkan oleh Mo Sengfang dan yang lainnya untuk menghadapinya, dia harus menyelamatkannya. Segera, Linlong tiba di dekat Gunung Batu. Melihat dari jauh, dia melihat seorang wanita diikat di tengah Gunung Batu. Wanita itu tak lain adalah Zuyun. Mo Sengfang, kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Linlong mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Saat ini, langkah kaki datang dari belakang Linlong. Tanpa berbalik, dia tahu bahwa Zhao Yu mengikutinya. Junior Lin, tempat itu sangat luas, jika kita mendekat, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Melihat tempat Zuyun diikat, Zhao Yu mengerutkan kening. Linlong juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk terburu-buru menyelamatkan Zuyun, jadi dia tidak terburu-buru secara langsung, melainkan memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Zuyun. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Saat ini, ketergantungan terbesarnya adalah kumbang pemakan emas, tapi begitu dia pergi, dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang itu. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak kumbang pemakan emas yang dimilikinya, bagaimana mereka bisa menandingi begitu banyak orang. Saat ini, sepertinya satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda, tetapi jika dia menunda, dia yakin Mo Seng Fang dan yang lainnya pasti akan mengambil tindakan terhadap Zuyun. Saat Linlong mengerutkan kening, Zhao Yu tiba-tiba berkata, Junior Lin, saya punya metode. Kamu punya metode, Linlong bertanya dengan ragu. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Yu punya metode apapun. Aku tahu metode yang bisa meminjam runik magic array dari pesawat rahasia ini untuk merobek ruang angkasa. Jika aku bisa mencapai lokasi Zuyun, aku seharusnya bisa menyelamatkannya, kata Zhao Yu. Sebuah metode untuk merobek ruang. Beritahu aku tentang itu. Linlong tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi mendengar kata-kata Zhao Yu, matanya tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Dia memikirkan Zheng Yun dari sebelumnya. Zheng Yun juga meminjam runik magic array dari pesawat rahasia ini untuk mengaktifkan teknik rahasia pelacakan itu. Metode ini bisa dianggap sebagai teknik rahasia. Pertama, aku perlu menamparkan kutukan rune di tubuhku, lalu menghubungkannya dengan runik magic array dari pesawat rahasia, dan terakhir menggunakan kekuatan runik magic array untuk merobek ruang. Dengan kemampuan ini, begitu saya mencapai sisi Zuyun, saya dapat merobek ruang di sekitar Zuyun, lalu melarikan diri bersamanya. Ini awalnya adalah metode yang saya gunakan saat menghadapi bahaya. Zhao Yu menjelaskan. Menurut apa yang kamu katakan, teknik rahasia ini seharusnya sangat berbahaya bagi tubuh, bukan? Linlong bertanya. Iya, jika saya menggunakan teknik rahasia ini, tubuh saya pasti akan mengalami efek samping yang kuat. Setelah ini, setidaknya selama setengah tahun, saya dapat menggunakan paling banyak setengah dari kekuatan saya, kata Zhao Yu. Mendengar dia mengatakan ini, Linlong tahu bahwa efek sampingnya kuat, tapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika itu masalahnya, bagaimana bisa? Kami tidak terlalu peduli sekarang. Menyelamatkan Zuyun lebih penting, kata Zhao Yu. Mendengar kata-katanya, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali sebelum berkata, itulah yang kamu katakan. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, Mo Seng Fang dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu mendekati Zuyun jadi dengan mudah. Ini adalah kebenarannya, Mo Seng Fang dan yang lainnya tidak akan membiarkan Zhao Yu mendekati Zuyun dengan mudah. Kemungkinan besar sebelum dia mendekat, Mo Seng Fang dan yang lainnya sudah menangkap Zhao Yu. Pada saat itu, Zhao Yu tidak akan bisa menggunakan kemampuan untuk merobek ruang. Jadi, Junior Lin, kamu hanya bisa bekerja sama. Kamu menarik perhatian Mo Seng Fang dan yang lainnya, lalu aku akan mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke sisi Zuyun dan menyelamatkannya, kata Zhao Yu. Senior Zhao, kamu menganggap remeh hal itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Jika tidak, tidak akan ada cara lain untuk menyelamatkan Zuyun, desak Zhao Yu. Mendengar dia mengatakan ini, Lin Long berpikir keras. 1683 Setelah beberapa saat, Lin Long berkata kepada Zhao Yu, Senior Zhao, ceritakan tentang metodemu dalam merobek ruang. Memberi tahu Anda, Zhao Yu tampak bingung. Katakan padaku, dan aku akan menggunakan metode ini untuk menyelamatkan Zuyun, kata Lin Long. Jangan pelajari metode ini, kata Zhao Yu. Tidak heran dia mengatakan itu. Bahkan dia menghabiskan setengah tahun mempelajari metode ini. Ini adalah sesuatu yang dia persiapkan jika dia mendapat masalah. Katakan saja padaku, aku berjanji akan menguasainya dalam waktu singkat, kata Lin Long. Metode pihak lain terkait dengan kutukan rune, itulah sebabnya Lin Long berani mengatakan hal seperti itu. Tetapi, bahkan jika kamu mempelajarinya, dan bahkan jika kamu dapat menyelamatkan Zuyun, kamu harus membayar mahal, kata Zhao Yu. Tidak peduli apa, jika aku bisa mempelajarinya, aku akan lebih percaya diri dalam menyelamatkan Zuyun daripada kamu, Senior Zhao, kata Lin Long. Mendengar Lin Long mengatakan itu, Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa, karena apa yang dikatakan Lin Long adalah kebenaran. Jika Lin Long benar-benar bisa menguasai metode merobek ruang ini, peluangnya untuk menyelamatkan Zuyun pasti akan lebih tinggi daripada Zhao Yu. Baik-baik saja maka, Zhao Yu menganggup tak berdaya, lalu mengeluarkan buklet yang sudah menguning dan menyerahkannya kepada Lin Long. Cara merobek ruang ada di buklet ini, coba lihat dulu, jika Anda benar-benar bisa memahaminya dalam waktu singkat, beritahu saya, kata Zhao Yu. Baiklah, Lin Long segera mengambil buklet itu dan memeriksanya. Setelah memeriksanya sebentar, Lin Long mengerti. Pertama, dia harus mempelajari jenis kutukan rune. Kemudian, dia bisa menggunakan kutukan rune untuk terhubung dengan lingkaran sihir rune di seluruh negeri rahasia. Kemudian, dia bisa menggunakan energi lingkaran sihir rune untuk merobek ruang. Cara ini hanya efektif di tanah rahasia khusus keluargamu. Begitu dia meninggalkan tempat ini, itu tidak ada gunanya. Kutukan rune ini agak sulit bagi orang biasa dan membutuhkan banyak waktu. Tapi bagi Lin Long, yang bisa menyederhanakan kutukan rune, itu tidak sulit sama sekali. Jadi, setelah menghabiskan sedikit waktu untuk menyederhanakan kutukan rune, dia menjadi percaya diri. Setelah menguasai runik sigil, langkah selanjutnya adalah memasang runik sigil di tubuhnya dan menggunakan metode ini untuk terhubung dengan runik magic circle dari alam mistik. Ini mungkin sulit bagi orang lain, tapi tidak sulit bagi Lin Long. Bagaimanapun, dia telah melihat dan memahami lebih dari setengah rune pada batu inti. Semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya, semakin bermanfaat bagi penguasaannya saat ini. Sekarang setelah dia menguasai ini, merobek ruang secara alami akan menjadi hal yang mudah. Tentu saja, ini hanyalah ide Lin Long. Dia harus bereksperimen lebih jauh untuk membuktikan apakah idenya benar. Setelah beberapa saat, Lin Long duduk di tanah dan membentuk segel dengan tangannya. Melihat segelnya, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini jelas merupakan segel yang mengoyak ruang. Tidak mungkin. Saudara muda Lin menguasainya dengan sangat cepat. Apakah bakatnya benar-benar menakutkan? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Dia menghabiskan tiga bulan penuh untuk membuat segel tangan ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Lin Long melakukannya dengan mudah? Dia belum selesai terkejut, karena pada saat berikutnya, Lin Long sudah meletakkan telapak tangannya di tubuhnya. Segel yang dia bentuk segera menyerbu tubuhnya. Setelah itu, Lin Long menutup matanya dan berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dia menebas kekosongan di depannya dengan kedua tangannya. Setelah tebasan ini, sepertinya ada celah spasial di kehampaan. Meskipun celah spasial ini menghilang dalam sekejap, Zhao Yu memercayai matanya. Lin Long benar-benar bisa mengobrak abrik ruang di alam mistik. Karena celah spasial semacam ini dibatasi oleh alam mistik, tidak bisa langsung mengeluarkan mereka dari alam mistik seperti celah spasial yang dia cari. Itu hanya bisa memindahkan mereka ke bagian lain dari alam mistik. Setelah melakukan semua ini, Lin Long memandang Zhao Yu dan tersenyum. Bagaimana itu? Zhao Yu tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya dan hanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara mudalin, kamu benar-benar luar biasa. Kakak senior Zhao, sembunyilah dengan baik. Aku akan menyelamatkan Zuyun. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung berlari menuju gunung batu. Setelah mengaktifkan teknik rahasia ini, darah di sekujur tubuhnya langsung bergejolak. Namun, dia mengandalkan ketangguhan tubuhnya untuk menekan situasi ini dengan paksa. Kalau tidak, bahkan sebelum dia bisa menghubungi Zuyun, Mo Seng Fang dan yang lainnya pasti sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengandalkan kemampuannya untuk menyembunyikan auranya, Mo Seng Fang dan yang lainnya baru menemukan Lin Long ketika dia muncul di ruang terbuka. Segera, tiga orang mengelilinginya. Di antara ketiganya ada seorang penatua. Melihat Lin Long hendak memaksakan diri, ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Lin Li, apa yang kamu lakukan? Lin Long tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Dia langsung melepaskan kumbang pemakan emas di tubuhnya. Delapan orang di antaranya langsung menyerang ketiga orang tersebut. Dia tidak hanya melepaskan kumbang pemakan emas, tetapi dia juga melepaskan kumbang perak di saat berikutnya. Melihat begitu banyak serangga terbang, ekspresi orang di depannya berubah secara alami. Tetua itu dengan cepat melepaskan serangga terbangnya sendiri. Namun, serangga terbangnya langsung ditenggelamkan oleh kumbang pemakan emas dan kumbang perak. Lin Long tidak membunuh mereka berdua karena membunuh mereka bertiga pasti membutuhkan waktu. Jadi, setelah memukul mundur mereka bertiga, dia langsung bergegas maju. Pada saat ini, dua orang lainnya bergegas mendekat. Salah satunya adalah tetua kedua. Lin Li, bocah nakal, kamu benar-benar sombong. Saat dia meraung, tetua kedua langsung melepaskan serangga terbangnya. Kekuatan serangga terbangnya jelas jauh lebih kuat daripada serangga yang lebih tua. Jika Lin Long memilih untuk menghadapinya, dia takut yang lain akan bergegas dan mengelilinginya sebelum dia bisa menghadapinya. Karena itu, dia memelihara kumbang pemakan emas dan kumbang perak dan bergegas maju secepat yang dia bisa. Dalam sekejap, dia meninggalkan tetua kedua dan tetua. Namun, situasi ini tidak membuat tetua kedua tertekan. Karena semakin dalam Lin Long pergi, dia akan semakin terjerumus ke dalam pengepungan mereka. Ketika saatnya tiba, bagaimana dia bisa melarikan diri? Lin Li, kamu sudah mati. Dengan senyuman dingin, tetua kedua mengejarnya. Sebenarnya, tidak ada orang di tengah karena Mo Seng Fang dan yang lainnya ada di sekitar. Sekarang mereka melihat Lin Long bergegas masuk, mereka mengelilinginya dari semua sisi. Pada saat ini, semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena, seperti tetua kedua, mereka merasa Lin Long hanya masuk ke dalam jebakan. Juga karena sebenarnya tidak ada apa-apa di tengah, Lin Long langsung pergi ke sisi Zhu Yun setelah memukul mundur kedua orang itu. Zhu Yun diikat pada batang kayu, dan tidak ada orang di sampingnya. Adik Lin melihat Lin Long benar-benar berlari seperti ini, mata Zhu Yun menjadi sedikit lembab. Lin Long tersenyum acu-ta'acu, dan berkata, kakak senior Zhu, jangan khawatir. Saya akan menyelamatkanmu. Saat ini, sebuah suara datang dari kiri. Lin Long tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa orang ini adalah tetua yang hebat, Mo Seng Fang. Saat ini, sebuah suara datang dari kiri. Lin Long tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa orang ini adalah tetua yang hebat, Mo Seng Fang. Tidak hanya Mo Seng Fang, yang lain juga mengelilinginya. Setidaknya ada 20 orang di sekitarnya. Karena mereka takut dengan kumbang pemakan emas Lin Long, mereka yang memiliki serangga terbang melepaskan serangga terbangnya sendiri. Untuk sesaat, lingkungan sekitarnya benar-benar hitam. Sejujurnya, situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Karena mereka yakin Lin Long tidak punya cara untuk melarikan diri, Mo Seng Fang dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk bertindak. Melihat Mo Seng Fang, Lin Long dengan acu-ta'acu tersenyum dan berkata, Tetua yang hebat, jangan khawatir. Saya akan membawa Zhu Yun pergi dengan aman. Cek-cek, kamu benar-benar pandai bicara besar. Biarku beritahu padamu, meskipun Sang Patriark ada di posisimu, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu, kata Mo Seng Fang dengan dingin. Dia tidak berbicara omong kosong karena bahkan Mo Gaoming pun tidak berani berbicara besar. Bagaimanapun, mereka menghadapi sekumpulan serangga terbang berwarna hitam. Mo Gaoming adalah Mo Gaoming, dan aku adalah aku, kata Lin Long acuh tak acuh. Saudara mudalin, kenapa kamu datang ke sini? Ini jelas jebakan. Zhu Yun berkata dengan nada terisak, ini semua salahku. Jika aku tidak tertangkap oleh mereka, ini tidak akan terjadi. Saat ini, Mo Seng Fang berteriak, Zhu Yun, jangan bilang kamu lupa bahwa kamu adalah murid keluargamu. Mendengar perkataan Mo Seng Fang, Zhu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Mo Seng Fang. Dia dengan lantang berkata, saya, Zhu Yun, memang pernah menjadi murid keluargamu sebelumnya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan menjadi murid lagi. Mendengar kata-kata Zhu Yun, Mo Seng Fang segera menjadi sedikit marah dan berteriak. Kalau begitu, saya, Mo Seng Fang, akan mewakili patriark untuk mengeluarkan Anda, seorang murid yang tidak berbakti, dari keluargamu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, kalahkan dia. Dalam sekejap, Blood Shadow Bat di depannya langsung melesat ke arah Lin Long. Di saat yang sama, serangga terbang di depan yang lain juga menyerang Lin Long. Apa yang membuat mereka sangat bingung adalah Lin Long sebenarnya tidak melepaskan kumbang pemakan emasnya pada saat kritis ini. Tampaknya Lin Long tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak melawan. Namun di saat berikutnya, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut karena tangan Lin Long tiba-tiba melintasi kekosongan di sampingnya dan Zhu Yun. Seolah-olah celah spasial muncul di depan mereka. Apa ini? Tentu saja, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat situasi di mana celah spasial dapat digambar hanya dengan merentangkan tangannya. Tidak baik. Memikirkan sesuatu, ekspresi Mo Sengfang berubah tanpa sadar, dan dia segera memerintahkan Blood Shadow Bat miliknya untuk menyerang Lin Long dengan sekuat tenaga. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Ketika serangga terbang ini menerkam menuju lokasi yang diketahui Lin Long, Lin Long dan Zhu Yun sudah menghilang ke udara. Mo Sengfang dapat melihat bahwa alasan mengapa Lin Long dan Zhu Yun menghilang adalah karena mereka telah memasuki celah spasial yang digambar Lin Long dengan tangannya. Mo Sengfang buru-buru bergegas, tetapi ketika dia tiba di tempat Lin Long dan Mo Sengfang sebelumnya berada, celah spasial telah menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin, dia benar-benar bisa dengan santai menggambar celah spasial. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan jika mereka ingin mengejar sekarang, mereka tidak tahu ke mana harus pergi. Pada saat berikutnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Penatua Agung, Penatua Kedua, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat berikutnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Seharusnya Lin Long telah memahami kemampuan untuk merobek ruang. Itu sebabnya dia bisa merobek ruang dan melarikan diri bersama Su Yun. Sebagai tetua Agung keluarga Mo, dia secara alami memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Penatua Agung benar. Penatua Kedua juga mengangguk setuju. Dari apa yang aku tahu, kemampuan untuk menembus ruang di alam rahasia ini, selain dari Patriark, sepertinya tidak ada orang yang mengetahui metode seperti itu. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Selain Patriark, tidak ada orang lain yang tahu. Mungkinkah Lin Long ini memiliki hubungan dengan Patriark? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Mendengar ini, bahkan Mo Seng Fang dan Tetua Kedua mengerutkan kening. Tiba-tiba, Mo Seng Fang memikirkan sesuatu, tidak. Selain Patriark, ada orang lain yang mengetahui metode ini. Ada orang lain. Siapa itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya tanpa daya. Itu mantan Patriark, kata Mo Seng Fang. Memang benar, mantan Patriark juga mengetahui metode seperti itu. Penatua Kedua setuju. Tapi, bukankah mantan Patriark telah jatuh? Bahkan jika dia masih hidup, mustahil baginya untuk mengajarkan metode seperti itu kepada orang luar seperti Lin Long, kata seseorang dengan ragu. Itu aku tidak tahu. Mo Seng Fang menggelengkan kepalanya. Atau mungkin, Lin Long memperoleh metode seperti itu dari suatu tempat, tambah Tetua kedua. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Tentu saja, terus kejar Lin Long itu. Mo Seng Fang berkata dengan dingin. Tapi, jika dia punya metode untuk menembus ruang angkasa, bagaimana kita bisa menangkapnya? Terlebih lagi, dia mungkin sudah menggunakan cara seperti itu untuk meninggalkan dunia rahasia ini, kata seseorang. Jangan khawatir, metode ini hanya memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui dunia rahasia ini, dan tidak ada cara untuk meninggalkannya. Terlebih lagi, metode ini sangat membebani tubuh. Lin Long bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Mo Seng Fang mencibir. Jika dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya, bukankah mudah bagi kita untuk menghadapinya? Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Sebelumnya, saat menghadapi Lin Long, mereka semua khawatir kematian akan menimpa mereka kapan saja. Jika Lin Long bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya, mereka tidak perlu khawatir. Jadi, kita harus terlebih dahulu menemukannya dan tidak membiarkan dia melarikan diri dari dunia rahasia ini. Mo Seng Fang berkata dengan tegas. Setelah itu, dia langsung memerintahkan rombongan untuk terus mencari Lin Long. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menghadapi Lin Long, kelompok orang ini secara alami bertindak seolah-olah mereka menggunakan steroid. Di sisi lain, Lin Long sudah muncul di gua sebelumnya dengan Zuyun di belakangnya. Junior Lin, bagaimana kamu membawaku keluar? Melihat Lin Long benar-benar bisa mengeluarkannya seperti itu, Zuyun secara alami membelalakkan matanya karena terkejut. Ceritanya panjang, kita akan membicarakannya ketika kita punya waktu. Saat dia berbicara, Lin Long langsung menelan obat penyembuhan kelas atas, lalu bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia ingin menekan amukan darah di hatinya. Zuyun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Lin Long seperti ini, dia tentu saja tidak berbicara. Zhao Yu, yang berada di samping, mengerutkan kening. Dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Long terpengaruh oleh teknik rahasia itu. Zhao Yu tahu bahwa dia harus memberitahu Zuyun tentang hal ini, jadi dia menarik Zuyun ke samping agar tidak mengganggu Lin Long. Nona, terima kasih banyak. Zuyun memandang Zhao Yu dan berterima kasih padanya. Zhao Yu bukan murid keluarga Mo, jadi dia tentu saja tidak mengenali Zhao Yu. Namun, dia juga tidak menyangka bahwa Zhao Yu bukanlah murid keluarga Mo. Tidak perlu berterima kasih padaku. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, situasi junior Lin sebenarnya tidak baik. Tidak baik, apa yang terjadi padanya? Mendengar ini, Zuyun langsung menjadi gugup. Melihatnya seperti ini, Zhao Yu tidak tahan untuk mengatakan bahwa alasan mengapal Lin Long seperti ini adalah untuk menyelamatkannya, tetapi dia masih berkata, untuk menyelamatkanmu, dia mengembangkan teknik rahasia. Meskipun teknik rahasia ini dapat menembus luar angkasa, itu melukai tubuhnya. Mulai sekarang, saya khawatir selama setengah tahun ke depan, dia hanya akan dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Apakah begitu? Zuyun mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut, lalu dia menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri, berkata, ini semua karena aku. Nona Zhu, jangan salahkan dirimu sendiri. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan junior Lin, sehingga Mo Seng Fang dan yang lainnya tidak dapat menemukannya. Kata Zhao Yu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Zuyun mau tidak mau bertanya. Dia sudah menganggap Zhao Yu sebagai pilar pendukungnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu tinggal di sini saja dan jaga junior Lin, agar dia tidak ditemukan oleh Mo Seng Fang dan yang lainnya, kata Zhao Yu. Itu bagus. Zuyun mengangguk, lalu bertanya, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Nama keluarga ku Zhao, dan nama ku Yu. Kata Zhao Yu. Dengan itu, Zhao Yu keluar. Nona Zhao, kamu mau pergi ke mana? Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku akan keluar untuk melihat apakah ada cara untuk meninggalkan wilayah rahasia ini. Tetaplah di sini dan jaga junior Lin, kata Zhao Yu sambil berjalan keluar. Dia tentu saja ingin keluar untuk mencari celah spasial. Dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk meninggalkan wilayah rahasia ini. Oleh karena itu, meskipun Mo Seng Fang dan yang lainnya masih berada di dekat gunung batu, dia tidak terlalu peduli. Karena begitu Mo Seng Fang dan yang lainnya menemukan tempat ini, dengan kekuatan linlong yang sangat berkurang, mereka sama sekali tidak bisa menandingi Mo Seng Fang dan yang lainnya. Zhao Yu dengan cepat tiba di dekat gunung batu. Setelah mengamati dengan cermat selama beberapa saat, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, karena dia tidak dapat melihat Mo Seng Fang dan yang lainnya di dekatnya. Agaknya, mereka sudah meninggalkan tempat ini untuk mencari mereka bertiga. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk menemukan retakan spasial, jika tidak maka akan merepotkan jika mereka kembali. Dengan pemikiran itu, Zhao Yu buru-buru mencari di gunung batu. Setelah beberapa saat, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, karena dia samar-samar merasakan sepertinya ada fluktuasi energi luar angkasa yang datang dari jauh ke depan. Mungkinkah ada retakan spasial di sana? Dengan pemikiran itu, dia segera berjalan menuju tempat itu. Setelah berjalan beberapa saat, dia tidak bisa menahan cemberutnya, karena dia menemukan sebenarnya ada dua orang di arah itu. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah kedua orang ini adalah murid keluarga Mo, tidak sekuat Mo Seng Fang dan yang lainnya. Namun, meski begitu, kedua orang ini bukanlah orang yang bisa dia hadapi. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah memancing kedua orang ini pergi. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengambil sebuah batu dan melemparkannya tidak jauh-jauh. Bang-bang-bang. Suara semacam ini dengan cepat menarik perhatian kedua orang tersebut, lalu kedua orang tersebut berjalan menuju ke arah asal suara tersebut. Kesempatan bagus. Memanfaatkan kepergian kedua orang itu, Zhaoyu segera menyelinap menuju tempat kedua orang itu berada. 1684. Segera, Zhaoyu tiba di tempat itu. Begitu dia tiba, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Jelas ada Space Crack di sini. Namun, Space Crack tersembunyi dan memerlukan beberapa keterampilan untuk membukanya. Dia harus segera kembali dan membawa saudara Mudalin dan Nona Zuyun ke sini agar semua orang bisa meninggalkan negeri misteri ini dengan aman. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dengan pemikiran itu, dia segera berbalik. Saat itu, gelombang energi tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Oh tidak, ada seseorang di balik batu itu. Dia berteriak di dalam hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia dikirim terbang oleh pasukan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Kamu Zhaoyu, kan? Dia bertanya sambil berjalan. Saya Zhaoyu. Ada apa? Zhaoyu mengerutkan kening. Setelah terkena telapak tangan pihak lain, dia jelas terluka. Itu bagus. Begitu aku menangkapmu, aku bisa membawamu ke tetua agung untuk meminta pujian. Mem, Lin Li dan Zuyun juga. Saat dia mengatakan ini, senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Kamu terlalu naif, kata Zhaoyu sambil melompat dari tanah dan mulai berlari. Mencoba melarikan diri, teriak wanita itu dan segera mengejarnya. Orang ini adalah Zhaoyu. Kalian berdua, cepat menyusul. Dia berteriak pada dua orang lainnya sambil mengejarnya. Tanpa dia berteriak, dua orang lainnya sudah menyusul. Mereka berempat saling mengejar. Yang membuat wajah wanita itu menjadi jelek adalah Zhaoyu sangat cepat. Dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Setelah mengejar beberapa saat, dia kehilangan pandangannya. Ketika dua orang lainnya melihat dia berhenti, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Leng Yun, di mana Zhaoyu itu? Apakah kamu kehilangan dia? Saya kehilangan dia, kata Leng Yun. Leng Yun adalah teman baik Zhaoyun. Dia tetap tinggal bersama dua orang lainnya dan tidak menyangka akan bertemu Zhaoyu. Saat itu, Leng Yun kebetulan sedang bersembunyi di balik batu. Selain itu, perhatian Zhaoyu tertuju pada Space Crack. Oleh karena itu, dia diserang olehnya. Leng Yun berpikir Zhaoyu dapat dengan mudah menjatuhkannya setelah dia terluka. Dia tidak menyangka dia akan secepat itu. Namun, Leng Yun tidak puas. Dia berkata kepada dua orang lainnya, cari sekeliling dengan hati-hati. Zhaoyu itu terluka. Dia tidak mungkin lari jauh. Segera, mereka bertiga mencari di sekitar. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, ada darah di sini. Setelah mendengar ini, Leng Yun dan orang lainnya buru-buru berjalan mendekat. Benar saja, mereka menemukan noda darah di tanah. Terlebih lagi, itu jelas segar. Itu mungkin milik Zhaoyu. Ayo kita kejar dia. Leng Yun berkata dengan gembira. Begitu saja, mereka bertiga terus mengikuti. Dengan sangat cepat, mereka sampai di depan sebuah gua batu, di mana jejaknya juga menghilang. Zhaoyu ada di dalam. Kita bertiga akan masuk, kata Leng Yun. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berjalan masuk dengan hati-hati. Di dalam sangat gelap, tapi Leng Yun dan dua lainnya tidak keberatan. Zhaoyu yang terluka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam. Setelah berjalan beberapa saat, Leng Yun tiba-tiba merasakan gelombang energi datang dari sisinya. Hah! Dengan harum dingin, Leng Yun mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Terdengar suara seseorang jatuh ke tanah. Ketika mereka berjalan untuk melihat, mereka bertiga langsung tersenyum, karena orang yang jatuh ke tanah tidak lain adalah Zhaoyu. Zhaoyu, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa lari. Leng Yun berkata dengan bangga. Lalu, dia maju dan menarik Zhaoyu. Setelah mencari semua pil energi di tubuh Zhaoyu, mereka mengikat tangan Zhaoyu, dan mereka bertiga menyaret Zhaoyu keluar. Begitu mereka menyaret Zhaoyu keluar, Leng Yun berkata dengan dingin, Zhaoyu, di mana Lin Li dan Su Yun. Mereka sudah keluar. Zhaoyu berkata dengan acuh tak acuh. Keluar. Kamu pasti bercanda. Tuannya telah menyegel seluruh tanah rahasia. Bagaimana mungkin mereka keluar? Leng Yun tertawa. Cepat katakan. Jika tidak, aku akan menghancurkan mulutmu. Orang di sebelah Leng Yun berteriak. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, berniat untuk langsung menamparkan Zhaoyu. Sesaat kemudian, terdengar suara tamparan. Wajah Zhaoyu segera ditinggalkan dengan lima tanda merah cerah. Tamparan ini bukan dari orang di sebelahnya, tapi dari Leng Yun. Leng Yun, kamu masih yang terbaik. Dua orang di sebelahnya tertawa. Cepat katakan. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan wajahmu. Leng Yun berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menamparnya lagi. Dengan suara, tamparan, lima bekas jari merah cerah tertinggal di sisi lain wajah Zhaoyu. Baiklah, aku akan mengatakannya, kata Zhaoyu dengan gigi terkatuk. Itu lebih seperti itu. Wajah Leng Yun tidak bisa menahan senyum bangga. Itu adalah sebuah gua sekitar 100 kaki di depan. Zhaoyu menunjuk ke kiri depan dan berkata, Apakah begitu? Melihat ke arah yang ditunjuk Zhaoyu, mata Leng Yun langsung berbinar. Leng Yun, haruskah kita membawanya ke tetua agung dulu? Orang di sebelah kanan Leng Yun bertanya. Ya, mari kita bawa dia ke tetua agung dulu dan biarkan tetua agung yang memutuskan. Bagaimanapun, kekuatan Lin Li terlalu kuat, kata orang lain. Mereka tentu saja takut Leng Yun akan berjalan begitu saja. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabuh. Ayo kita segera mencari tetua agung, kata Leng Yun. Saat mereka berbicara, mereka bertiga segera berjalan ke depan. Meskipun Mo Seng Fang dan yang lainnya berjalan di depan, jejak yang mereka tinggalkan terlihat jelas, jadi mereka bertiga tidak khawatir tidak akan dapat menemukannya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga berhenti di bawah pohon besar. Melihat Zhaoyu, yang pakaiannya sedikit berantakan, keduanya tiba-tiba memiliki pikiran jahat. Salah satu dari mereka memandang Leng Yun dan terkekeh. Leng Yun, kamu tidak keberatan membiarkan kita berdua menikmati Zhaoyu ini untuk sementara waktu, kan? Mereka sudah tahu bahwa Zhaoyu bukanlah murid keluargamu, jadi mereka tentu saja tidak khawatir dengan hukuman apapun. Setelah mengerutkan kening dan melihat mereka berdua, Leng Yun berkata dengan dingin, saya tidak keberatan, tetapi Anda harus mendengarkan saya di masa depan. Leng Yun, itu mudah. Kami akan mendengarkanmu di masa depan, kata keduanya berbarengan. Meskipun kekuatan Leng Yun mirip dengan mereka, kali ini dia pasti akan diberi penghargaan oleh tetua agung. Jadi mendengarkan Leng Yun bukanlah hal yang buruk bagi mereka, jadi mereka tentu saja setuju. Apalagi otak mereka sudah dipenuhi nafsu, sehingga tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Apa yang tidak dilihat mata, hati tidak bersedih. Sambil berbicara, Leng Yun langsung meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju pohon tak jauh dari situ. Zhaoyu ini jauh lebih tampan dari Leng Yun. Menurutku, dia juga tidak kalah dengan Su Yun. Melihat Zhaoyu di tanah, keduanya berkomentar. Baiklah, cukup omong kosongnya. Aku pergi dulu, kamu tunggu. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain. Jika kamu berani datang, aku tidak akan memaafkanmu. Zhaoyu berkata dengan marah sambil melihat kedua orang yang berkomplot melawannya. Cek-cek, Zhaoyu, gadis cantik, tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas. Sekarang, bahkan jika Penatua Agung. Tidak, bahkan jika Patriark muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Keduanya tertawa. Saat dia berbicara, salah satu dari mereka tidak bisa lagi menahan diri dan langsung menerkam ke depan. Melihat orang yang bergegas ke arahnya, mata Zhaoyu berkilat putus asa. Tangannya diikat, dan meskipun tidak diikat, dia tidak akan bisa menghentikan keduanya, karena pil energi di tubuhnya sudah diminum. Saat Zhaoyu putus asa dan pria itu hendak menerkamnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerangnya dari samping. Orang itu langsung dikirim terbang menjauh. Siapa ini? Orang lain terkejut dan buru-buru melihat ke arah serangan itu. Begitu dia melihat ke sana, dia melihat seorang pria muda dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pemuda ini tidak lain adalah Linlong. Linli, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Junior Lin, Zhaoyu menangis bahagia. Di saat yang sama, di sisi lain, Leng Yun yang menyadari ada yang tidak beres juga bergegas mendekat. Linli, melihat bahwa itu adalah Linlong, dia juga berseru. Bagaimana kamu ingin mati? Linlong berkata dengan dingin. Bagaimana kita ingin mati? Linli, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kekuatanmu sudah berkurang lebih dari setengahnya. Apakah kamu pikir kamu cocok untuk kami? Leng Yun berkata dengan dingin. Dia tentu saja telah mendengar apa yang dikatakan Mo Sengfang dan yang lainnya. Dia merasa kekuatan Linlong pasti berkurang lebih dari setengahnya. Bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong? Benar, kekuatanmu telah berkurang banyak. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan kami? Orang di sebelahnya juga berteriak. Berkurang setengahnya. Apakah Anda percaya omong kosong seperti itu? Linlong tidak bisa menahan tawa. Mengapa kita tidak mempercayainya? Kata Leng Yun. Orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Mo Sengfang, tetua kedua, dan yang lainnya. Jika dia tidak percaya, siapa lagi yang bisa dia percaya? Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata Linlong. Mendengar perkataan Linlong, Leng Yun dan tetua kedua tidak berani melangkah maju. Jelas sekali bahwa mereka takut kekuatan Linlong tidak berkurang. Jangan khawatir, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan yang dia miliki sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah melepaskan serangga terbang untuk menghadapi kita. Leng Yun segera berkata sambil memikirkan sesuatu. Jika kekuatan seseorang sudah sangat berkurang, terkadang mereka bahkan tidak bisa mengendalikan serangga terbang yang sebelumnya bisa mereka kendalikan. Justru karena itulah Leng Yun mengucapkan kata-kata seperti itu. Iya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mendengar kata-kata Leng Yun, orang lain langsung tersenyum. Kemudian, dia berkata, Leng Yun, berdirilah di samping dan lihat bagaimana aku merawat bocah ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil langkah ke depan dan menyerang Linlong yang ada di depannya dengan pedangnya. Siapa sangka Linlong bahkan tidak mengeluarkan rune swat miliknya. Dia langsung memukul dengan tinjunya. Ukulan ini adalah tinju api. Dalam sekejap, kekuatan yang membara menghantam orang di depan mereka. Ketika pukulan ini dilepaskan, ekspresi Leng Yun dan tetua kedua segera berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan tinju Linlong sangat mengejutkan. Dengan kata lain, kekuatan Linlong tidak berkurang sama sekali. Saat mereka masih terguncang, kekuatan itu menghantam orang yang langsung berlari ke depan dan mengirimnya terbang karena pukulan Linlong. Setelah mendarat di tanah, dia langsung pingsan seperti orang sebelumnya. Linlong, kamu, kenapa kamu tidak terpengaruh oleh teknik rahasia itu? Leng Yun jelas panik. Dia berteriak sambil mundur. Setelah mundur beberapa langkah, dia langsung berbalik dan lari. Dia tahu bahwa meskipun dia berjumlah sepuluh orang, dia tetap tidak akan bisa menandinginya. Saat dia mulai berlari, dia menghentikan langkahnya. Ini karena seseorang muncul di hadapannya. Orang ini adalah orang yang paling dia kenal, Zuyun. Zuyun, katanya kaget. Leng Yun, kamu tidak menyangka kita akan bertemu seperti ini, kan? Zuyun berkata dengan dingin. Zuyun, itu, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman, Leng Yun buru-buru berkata. Salah paham. Mengirimku ke mulut harimau juga merupakan kesalahpahaman. Sekarang, Anda ingin menggunakan nona Zhao untuk menangani kami. Apakah ini juga salah paham? Zuyun mencibir. Zuyun, situasinya memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Saat itu, ketika tetua agung dan yang lainnya mengancamku, aku tidak punya pilihan sama sekali, Leng Yun berdalih. Jika itu terjadi di masa lalu, aku akan mempercayaimu. Tapi sekarang, meskipun kamu berlutut, aku tidak akan mempercayaimu. Kata Zuyun. Mendengar perkataan Zuyun, Leng Yun tiba-tiba menyerang Zuyun dengan pedangnya. Zuyun juga menebas dengan pedangnya. Aura pedang menghantam dengan keras, dan Leng Yun langsung mundur. Kemampuannya awalnya tidak sebaik Zuyun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Zuyun dalam situasi yang kacau seperti ini? Namun, Lin Long tidak ingin Zuyun bertengkar dengan Leng Yun. Ini karena meskipun Zuyun menang, itu akan membuang-buang waktu. Jadi, saat Leng Yun mundur, dia langsung menendangnya ke tanah. Setelah mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan, Lin Long berkata, Wanita, jika aku membunuhmu dengan satu telapak tangan, tidak akan ada banyak masalah. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sebab, jika dia membunuh Leng Yun secara langsung, Zuyun dan Zhao Yu tidak akan ditangkap. Setelah mengirim Leng Yun terbang, Lin Long telah melepaskan ikatan tali yang mengikat Zhao Yu. Pada saat ini, Zhao Yu, yang telah mengukur Lin Long, mau tidak mau bertanya, Junior Lin, mengapa kamu tampak baik-baik saja? Menurutnya, Lin Long seharusnya terpengaruh oleh skill rahasianya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Yah, karena tubuhku istimewa, keterampilan rahasia itu tidak menimbulkan banyak kerugian bagiku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Ini adalah apa yang dia simpulkan sejak lama. Badan khusus, Zhao Yu memandang Lin Long beberapa kali lagi. Sederhananya, itu adalah skill khusus yang membuat tubuhku sangat kuat dan tidak mudah terluka. Itu sebabnya aku bisa mengabaikan efek samping dari skill rahasia tersebut, kata Lin Long. Tentu saja, dia juga terluka ringan, tetapi setelah meminum obat penyembuh premium, kondisinya sudah jauh lebih baik. Apakah begitu? Zhao Yu mengangguk. Kemudian, dia bertanya, tapi, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Zhuyun berkata bahwa setelah kamu pergi sendirian, aku khawatir, jadi aku melepaskan tikus bambu untuk mencarimu. Ketika aku menemukan bahwa kamu tidak berada di gunung batu, aku merasa pasti telah terjadi sesuatu, jadi aku mengikutimu ke sini. Kata Lin Long. Untungnya, kami datang tepat waktu, jika tidak, orang-orang ini akan mencemari Anda, Nona Zhao Yu, kata Zhuyun. Saya harus berterima kasih kepada Nona Zhuyun, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Nona Zhao Yu, jangan katakan itu. Jika bukan karena Anda, saya akan tetap berada di tangan Mo Sengfang dan yang lainnya, Zhuyun mau tidak mau berkata. Dia sudah tahu bahwa karena Zhao Yu lah Lin Long mengetahui keterampilan rahasia itu. Oh, aku lupa. Aku baru saja pergi ke gunung batu dan mengetahui tentang Space Reef, kata Zhao Yu dengan cepat, mengingat Space Reef tadi. Bagus sekali, Lin Long mau tidak mau berkata dengan gembira. Dengan Space Reef, dia bisa meninggalkan tempat ini, jadi dia tentu saja bahagia. Sejujurnya, meskipun Mo Sengfang dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang, dia merasa jika dia melanjutkan, majikan keluarga Mo pasti akan membawa orang masuk. Pada saat itu, akan sulit untuk pergi. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Zhao Yu menemukan Space Reef, dia tentu saja senang. Apa yang harus kita lakukan terhadap ketiga orang ini? Zuyun bertanya. Bunuh mereka? Tentu saja, kata Lin Long dingin. Mendengar kata-kata Lin Long, Leng Yun buru-buru berteriak, Zuyun, kamu tidak bisa membunuhku. Apakah kamu lupa bagaimana kita melalui suka dan duka bersama? Kata-kata seperti itu langsung membuat Zuyun mengerutkan kening. Aku belum lupa, tapi aku juga belum lupa bahwa karena kamu, aku ditangkap oleh Tetua Agung dan yang lainnya. Nona Zuyun, jika kamu tidak bisa melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Kata Zhao Yu. Karena Leng Yun, dia hampir dinodai oleh dua orang di sampingnya. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Leng Yun. Nona Zuyun, tidak perlu. Saat dia mengatakan ini, Zuyun langsung mengayunkan pedangnya ke tenggorokan Leng Yun. Sesaat kemudian, Leng Yun langsung jatuh ke tanah, mati. Setelah membunuh dua orang lainnya, mereka bertiga buru-buru berjalan menuju Gunung Batu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Gunung Batu dan menemukan celah spasial. Mereka ada di sana, cepat kejar mereka. Saat ini, suara seperti itu datang dari dasar Gunung Batu. Mereka bertiga menoleh dan melihat empat atau lima orang dari keluarga Mo bergegas ke arah mereka. Salah satunya adalah seorang tetua dari keluarga Mo. Melihat orang-orang ini, Zouyu dan Zuyun merasa sedikit gugup. Serahkan padaku, Zouyu, pergilah dan aktifkan celah spasialnya, kata Linlong dengan tenang. Berpikir bahwa kekuatan Linlong tidak berkurang, Zouyu dan Zuyun menghela nafas lega. Segera, Zouyu buru-buru mengaktifkan celah spasial. Adapun Linlong, dia memanggil kumbang pemakan emas dan kumbang perak miliknya. Kumbang pemakan emas. Melihat kumbang pemakan emas, ekspresi beberapa orang berubah drastis. Sang tetua bahkan langsung melepaskan serangga terbangnya. Namun, bagaimana serangga terbangnya bisa menandingi kumbang pemakan emas? Dalam sekejap mata, mereka benar-benar dimakan oleh delapan kumbang pemakan emas milik Linlong. Setelah serangga terbang ini dimakan, bersama dengan kumbang perak, beberapa orang di depan mereka berada dalam masalah. Hanya sesepuh ini yang memiliki kekuatan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Ah! Di tengah jeritan yang menyedihkan, mereka semua terluka oleh kumbang pemakan emas dan jatuh ke tanah. Linlong, bagaimana kabarmu baik-baik saja? Bukankah kamu menderita akibat serangan balik dari teknik rahasia itu? Orang tua itu berteriak dengan ketidakpuasan. Karena itu, dia berani bergegas menuju Linlong dalam situasi seperti itu. Siapa sangka kekuatan Linlong tidak berkurang sama sekali? Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu hal itu. Dengan itu, Linlong langsung memerintahkan kumbang pemakan emas untuk membunuh orang-orang ini. Setelah membunuh orang-orang ini dan mengambil batu spasial mereka, Linlong dengan jelas mendengar suara orang-orang bergegas ke arah mereka dari arah lain. Tampaknya jumlah orangnya cukup banyak. Linlong buru-buru menatap Zhao Yu. Jika Zhao Yu tidak membuka celah spasial tepat waktu, akan merepotkan jika orang-orang mengepung mereka. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah Zhao Yu dengan jelas telah membuka celah spasial. Saat ini, Zhao Yu berkata, Saudara muda Lin, Nona Zhuyun, Ayo pergi. Mem, kalian berdua masuk dulu, kata Linlong segera. Zhao Yu dan Zhuyun buru-buru memasuki celah spasial. Linlong juga mengikuti di belakang mereka. 1685 Setelah melewati celah spasial, Linlong dan yang lainnya menemukan diri mereka berada di hutan. Linlong tidak tahu di mana mereka berada, dan Zhao Yu juga tidak tahu. Zhuyun melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, ini adalah hutan lebat di utara kota Mosi. Kata-kata Zhuyun mengingatkan Linlong bahwa mereka telah keluar dan dapat mengaktifkan sayap di punggungnya. Setelah mengaktifkan sayapnya, dia terbang ke udara dan melihat ke arah selatan. Linlong membenarkan satu hal, mereka benar-benar keluar, dan mereka berada di utara kota Mosi. Linlong mendarat di tanah. Begitu dia mendarat, tiba-tiba tiga orang muncul di sampingnya. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari keluarga Mo yang mengusir mereka keluar dari pesawat rahasia. Linli, menurutmu kamu akan pergi ke mana? Setelah melihat Linlong, mereka bertiga meraum marah dan menyerang Linlong. Linlong mundur dan melepaskan kumbang pemakan emas. Tak satu pun dari ketiganya adalah tetua, jadi bagaimana mereka bisa menandingi Linlong? Saat kumbang pemakan emas muncul, mereka langsung terjatuh ke tanah. Setelah membunuh ketiganya, Linlong segera berkata, ayo cepat pergi. Kemana? Ekspresi kekecewaan tiba-tiba melintas di wajah Zhuyun. Dia sudah berselisih dengan keluarga Mo, jadi tentu saja dia tidak bisa kembali. Nona Zhuyun, ikut aku, kata Zhao Yu dari samping. Mem, itu bagus. Wajah Zhuyun menunjukkan sedikit kegembiraan. Junior Lin, ikut aku juga, kata Zhao Yu pada Linlong. Ini, Linlong bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, misinya telah selesai. Dia bisa pergi setelah menyempurnakan Phoenix Elixir. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Jika kamu datang, aku bersedia memberimu kumbang pemakan emas. Zhao Yu memandang Linlong dan berkata dengan gigi terkatuk. Itu bagus. Mendengar ini, Linlong mengangguk. Melihat Linlong seperti ini, Zhao Yu langsung tersenyum. Dia segera memimpin mereka bertiga ke kiri. Setelah mereka bertiga berjalan jauh, beberapa sosok muncul di tempat mereka keluar. Yang memimpin mereka adalah Tetua Agung, Mo Seng Fang. Setelah melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi mereka secara alami berubah menjadi jelek. Bukankah Linli terluka? Mengapa ada luka akibat kumbang pemakan emas di tubuh mereka? Seseorang mau tidak mau bertanya. Seharusnya Linli memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat mengurangi serangan balik dari teknik rahasia tersebut, kata Mo Seng Fang. Saat dia berbicara, beberapa dari mereka buru-buru mencari di sekeliling. Namun, ekspresi mereka berubah jelek ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Linlong dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak dapat mengikuti mereka. Ayo kembali ke kota Mosi dulu dan laporkan masalah ini kepada Patriark. Mo Seng Fang segera mengambil keputusan seperti itu. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke kota Mosi. Bagaimana kamu bisa masuk dari luar? Melihat Mo Seng Fang dan yang lainnya masuk dari pintu masuk, Mo Gaoming, yang sedang menunggu di alun-alun kecil, mau tak mau wajahnya tenggelam. Ada celah spasial di dalam. Orang luar itu lolos melalui celah spasial, kata Mo Seng Fang. Apa? Dia benar-benar melarikan diri. Wajah Mo Gaoming langsung menjadi jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Sebagai tetua agung, bagaimana bisa kamu tidak bisa menangani masalah sekecil ini? Wajah Mo Seng Fang berkedut, lalu dia berkata, mereka punya kumbang pemakan emas, dan cukup banyak, sekitar tujuh atau delapan ekor. Tujuh atau delapan kumbang pemakan emas. Untuk sesaat, Mo Gaoming mengira dia salah dengar. Memang ada tujuh atau delapan kumbang pemakan emas, Mo Seng Fang menegaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Mo Gaoming mengerutkan kening. Mo Seng Fang segera menjelaskan dengan kasar masalah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, murid bernama Lin Li itu sendiri yang mengendalikan tujuh atau delapan kumbang pemakan emas, dan mereka seharusnya adalah kumbang pemakan emas dari alam rahasia. Mo Gaoming bertanya. Seharusnya memang begitu. Dia pasti punya cara untuk mengendalikan kumbang pemakan emas ini dengan cepat, kata Mo Seng Fang. Itu benar-benar tidak terduga. Wajah Mo Gaoming juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan seseorang yang sekuat dia telah menghabiskan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak upaya untuk mengendalikan kumbang pemakan emas. Sekarang dia melihat pihak lain dengan mudah mengendalikan kumbang pemakan emas, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Patriark, Lin Li itu, selain mampu mengendalikan kumbang pemakan emas ini, tampaknya juga memiliki seni rahasia merobek ruang, Mo Seng Fang kemudian dengan kasar menjelaskan situasi Lin Long menyelamatkan Su Yun. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, seni rahasia merobek ruang semacam ini sepertinya hanya diketahui oleh Anda dan mantan Patriark. Bagaimana anak itu, Lin Li, juga bisa mengetahuinya. Itu aku tidak tahu, seharusnya anak itu diam-diam mempelajarinya dari suatu tempat. Mo Gaoming mengerutkan kening dan berkata, setelah memahami situasi umum, orang lain di dunia rahasia juga keluar. Segera, Mo Gaoming melihat ke arah anggota keluarga Mo di sekitarnya dan berkata, Lin Li dan Zhao Yu, dua orang luar, menyelinap ke dunia rahasia keluarga Mo dan mencuri kumbang pemakan emas kami. Sekarang, saya memerintahkan semua orang di keluarga Mo untuk membunuh kumbang pemakan emas kami. Dua dari mereka terlihat, tentu saja, kejahatan si pengkhianat, Zhu Yun, juga tidak bisa dimaafkan. Iya, semua orang di keluarga Mo merespons dengan keras. Kemudian, Mo Gaoming berkata, Du Sui, Si Ye Zee, kalian berdua, para tetua ikut denganku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Aola Utama. Du Sui dan Si Ye Zee saling berpandangan dan buru-buru mengikuti di belakang Mo Gaoming. Setelah memasuki Aola Utama, Mo Gaoming bertanya, Lin Li dan Zhu Yun adalah muridmu. Membalas Patriark, Zhu Yun adalah muridku. Namun, Zhu Yun selalu mengutamakan keluarga Mo kita. Menurutku dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Patriark, tolong selidiki dengan jelas. Du Sui buru-buru berkata, karena dia sudah mengkhianati kita, apakah masih perlu diselidiki? Wajah Mo Gaoming menjadi gelap. Kemudian, dia mengubah topik dan berkata, namun, ketika saya menangkapnya, saya akan menginterogasinya dengan serius. Jika dia benar-benar dituduh secara salah, dengan sendirinya saya akan melepaskannya. Terima kasih banyak, Patriark, kata Du Sui. Bagaimana denganmu? Mo Gaoming lalu memandang Si Ye Zee dan bertanya. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang Lin Li. Dia baru saja masuk ke dalam keluarga Mo dan menjadi muridku. Si Ye Zee diam-diam menyekak keringat dinginnya. Yang dia sukai adalah bakat Lin Long. Jika dia tahu bahwa Lin Long telah melakukan hal seperti itu, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia tidak akan menerimanya. Konyol, jika kamu tidak tahu apa-apa tentang orang seperti itu, bagaimana kamu bisa membiarkan dia menjadi muridmu? Menjadi murid keluarga Mo kita, apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah prajurit tingkat 4? Di dunia rahasia, dia memainkan Mo Seng Fang dan yang lainnya dalam lingkaran. Mo Gaoming membanting meja di depannya dan berkata, Patriark, ini salahku. Si Ye Zee menunduk dan berkata, Bagaimana aku tahu kalau dia bersembunyi begitu dalam? Si Ye Zee mengutup dalam hatinya. Kamu salah dalam masalah ini. Jadi, pergilah ke penjara bawah tanah dan laporkan dirimu. Keluarlah setelah setengah tahun, kata Mo Gaoming. Si Ye Zee sangat tertekan, tapi dia hanya bisa dengan patuh berjalan ke ruang bawah tanah. Sedangkan kamu, keluarga Mo sedang membutuhkan tenaga kerja sekarang, jadi aku tidak akan menghukummu untuk saat ini. Namun, kamu harus bekerja dengan baik. Mo Gaoming memandang Du Sue dan berkata, Terima kasih, Patriark. Du Sue buru-buru berkata, Baiklah, kamu bisa keluar sekarang. Mo Gaoming melambaikan tangannya dan Du Sue buru-buru keluar. Setelah Du Sue pergi, wajah Mo Gaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Mo Wensong, sepertinya kamu tidak mati. Anda telah melakukan banyak hal dalam kegelapan. Mo Gaoming berkata dengan dingin di dalam hatinya. Jika orang-orang keluarga Mo mengetahui apa yang dipikirkannya, mereka akan sangat terkejut karena Mo Wensong adalah mantan kepala keluarga mereka yang telah meninggal. Namun, saya benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang Anda miliki yang memungkinkan seseorang mengendalikan begitu banyak kumbang pemakan emas dalam waktu sesingkat itu. Saya harus menangani masalah ini secara pribadi. Aku pasti akan menyeretmu keluar dan membuat usahamu sia-sia. Dengan pemikiran ini, Mo Gaoming mengepalkan tangannya dengan erat. Di sisi lain, Zhao Yu membawa Linlong dan Zhu Yun melewati dua gunung dan sampai ke sebuah gua yang tidak mencolok. Kak Yu, kenapa kamu membawa kami ke sini? Zhu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengira Zhao Yu akan tinggal di tempat seperti itu. Selama kurun waktu ini, keduanya sudah saling menyapa sebagai saudara perempuan. Zhao Yu setengah tahun lebih tua dari Zhu Yun, jadi Zhu Yun memanggilnya kakak. Saya tinggal di sini, kata Zhao Yu. Kamu tinggal di sini, Zhu Yun benar-benar tidak mempercayainya. Kak, ikuti saja aku masuk, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Linlong dan Zhu Yun mengikutinya masuk. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sepertinya telah sampai di ujung gua. Saat ini, Zhu Yun semakin bingung, tapi dia tidak bertanya lagi. Pada saat ini, Zhao Yu mengambil batu di sebelahnya dan mendorongnya ke kiri dan ke kanan. Dinding di depan mereka terbuka, memperlihatkan sebuah tangga yang menuju ke bawah. Zhao Yu berjalan bersama mereka berdua. Setelah berjalan sampai akhir, sebuah ruangan batu kecil muncul di depan mereka. Ruangan batu itu didekorasi dengan sangat indah, tetapi mata Linlong dan Zhu Yun tertuju pada seorang lelaki tua di ruangan batu itu. Orang tua itu terlihat sangat biasa, dan Linlong tidak bisa merasakan aura seniman bela diri darinya. Kakek! Begitu dia melihat lelaki tua itu, Zhao Yu berjalan mendekat dan meraih lengannya, tampak seperti gadis kecil yang patuh. Lelaki tua itu tersenyum ramah dan berkata, Yu Er, kamu sudah kembali. Siapa dua orang ini? Mereka adalah teman Yu Er. Itu juga karena merekalah Yu Er bisa memasuki wilayah rahasia keluarga Mo dan mendapatkan formula pil huo Yun, kata Zhao Yu. Yu Er, kamu memasuki wilayah rahasia keluarga Mo dan mendapatkan formula pil huo Yun. Mendengar kata-kata Zhao Yu, lelaki tua itu terlihat sangat bersemangat. Itu benar. Zhao Yu mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya. Ada banyak kata yang tertulis di sana, dan Zhao Yu pasti menyalinnya dari batu inti. Setelah mengambil kertas itu dan melihatnya dengan cermat, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bersemangat. Itu benar-benar pil huo Yun. Setelah kegembiraan itu, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Mo Gaoming, tunggu aku. Aku, Mo Wensong, akan segera kembali. Pada saat ini, Lin Long dapat melihat bahwa lelaki tua itu bukanlah orang biasa, meskipun dia masih tidak memiliki aura seniman bela diri pada dirinya. Lin Long berpikir dalam hati, Yuer, dua hari ini adalah waktu pembukaan wilayah rahasia. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Selanjutnya, kata lelaki tua itu, meskipun nadanya mengeluh, bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat kepedulian lelaki tua itu terhadap Zhao Yu? Meskipun nadanya mengeluh, bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat kepedulian lelaki tua itu terhadap Zhao Yu? Tentu saja, aku takut kamu akan khawatir, kata Zhao Yu. Setelah mengatakan itu, Zhao Yu memandang Lin Long dan Zhu Yun dan berkata, Junior Lin, Saudari Yun, ini kakekku, yang juga merupakan majikan keluarga Mo sebelumnya, Mo Wensong. Tuan sebelumnya, Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua orang di keluarga Mo tahu bahwa majikan sebelumnya sudah lama meninggal. Sekarang, mendengar kata-kata Zhao Yu, dia secara alami bingung. Saya rasa Anda pasti bertanya-tanya mengapa kakek saya masih hidup, karena kematian kakek saya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh majikan saat ini, Mo Gaoming, kata Zhao Yu. Ilusi, Zhu Yun masih bingung. Biar ku jelaskan. Mo Wensong melambaikan tangannya, lalu berkata, saat itu, Mo Gaoming, yang satu generasi dengan saya, mendambakan posisi master. Kemudian, ketika saya pergi berburu, dia mencoba membunuh saya. Saya beruntung bisa melarikan diri, tapi saya terkena kutukan Huo Yun dari Mo Gaoming. Meskipun aku melarikan diri, Mo Gaoming mengira aku pasti akan mati, karena orang biasa pasti akan mati dalam waktu setengah hari setelah terkena kutukan Huo Yun. Jadi, dia meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi mayatku dan memindahkannya kembali ke kota Mosi. Dia memberitahu semua orang di keluargamu bahwa aku sudah mati, dan pada akhirnya, dia menjadi penguasa keluargamu. Tetapi Mo Gaoming tidak tahu bahwa saya memiliki pil yang dapat meringankan kutukan Huo Yun. Mengandalkan pil ini, saya berjuang di ambang kematian hingga hari ini. Awalnya, saya sudah menyerah, tetapi Yu Er menolak untuk menyerah. Kali ini, ketika dia merasa waktunya tepat, Yu Er membawaku ke sekitar keluargamu, dan kemudian menyelinap ke tanah rahasia ketika terbuka. Untungnya, Yu Er berani dan bisa memasuki area inti, mendapatkan resep pil Huo Yun, dan keluar tanpa cedera. Kalau tidak, aku akan mengecewakan orang tuanya. Bagaimana dengan orang tua Yu, Zhu Yun, yang memiliki gambaran kasar, mau tidak mau bertanya. Mereka juga menyelinap ke dalam keluarga Mo karena ingin membantuku menemukan resep pil Huo Yun, tapi mereka dibunuh. Mo Wensong menghela nafas. Apakah begitu? Ekspresi Zhu Yun menjadi sedikit sedih. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Yu Er bermarga Sao? Agar tidak menimbulkan kecurigaan, saya mengambil nama keluarga ibu saya, jadi nama keluarga saya adalah Sao, kata Sao Yu. Jadi begitu, Zhu Yun hanya bisa mengangguk. Kalau dipikir-pikir, kemampuan Yu untuk mendapatkan resep pil Huo Yun ada hubungannya dengan kalian. Mo Wensong bertanya. Tidak banyak hubungannya denganku. Ini terutama karena Junior Lin. Zhu Yun dengan cepat menunjuk Lin Long di sampingnya. Iya, itu memang karena Junior Lin. Jika bukan karena Junior Lin, Yu Er tidak akan bisa keluar, apalagi menemukan pil Huo Yun, kata Sao Yu. Begitukah? Terima kasih, adikku, kata Mo Wensong cepat. Kakek, nama keluarga Junior Lin adalah Lin, dan namanya adalah Li, kata Sao Yu. Jadi itu Junior Lin. Sekali lihat dan aku tahu kamu adalah naga di antara manusia. Mo Wensong mengangguk. Dia tidak hanya mengatakannya dengan santai. Dia benar-benar merasa bahwa Lin Long itu istimewa. Kakek, Junior Lin benar-benar luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu di Tanah Rahasia, dia benar-benar berhasil mengendalikan tujuh atau delapan serangga pemakan emas. Sebelum Sao Yu selesai, Mo Wensong terkejut. Apa? Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mengendalikan tujuh atau delapan serangga pemakan emas. Tidak heran dia terkejut. Saat itu, dia telah menghabiskan waktu entah berapa lama untuk mengendalikan satu serangga pemakan emas. Setelah terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana caramu melakukannya. Kakek, ini rahasia Junior Lin. Kenapa dia memberitahumu? Zao Yu segera berkata, Haha, itu benar. Mo Wensong tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Zao Yu memandang Lin Long dengan serius dan berkata, Junior Lin, sebenarnya saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin Anda membantu saya menyempurnakan Pil Huoyun. Pil Huoyun ini tidak mudah untuk dimurnikan. Meskipun ada satu atau dua alkemis kuat di seluruh Far West yang bisa memperbaikinya, kami tidak berani mencari mereka. Jadi, kami hanya bisa mencari Anda. Tidak apa-apa. Tapi, bagaimana kamu tahu kalau aku punya kemampuan untuk memurnikan Pil? Lin Long bingung. Saya pikir, Zao Yu tersenyum. Menebak, Zhu Yun juga bingung. Itu karena obat penyembuhan saudara muda Lin. Bahkan alkemis terkuat di barat jauh kita tidak bisa membuat obat penyembuhan semacam itu. Jadi, menurutku kamu punya kemampuan yang sangat kuat untuk meramu Pil. Pasti ada alkemis yang kuat di belakangmu. Jadi begitu, mendengar kata-kata Zao Yu, wajah Lin Long bergerak-gerak. Awalnya aku sedikit khawatir, tapi sekarang setelah aku mendengarmu mengatakan ini, aku menjadi lebih lega. Zao Yu berkata lagi. Adik Lin, jika kamu bisa membantuku menyempurnakan Pil Huo Yun dan membantuku memulihkan kekuatanku, aku tidak hanya akan menikahkan Yu Er denganmu, tapi aku juga akan memberimu bagian dari keluargamu. Mata Mo Wensong bersinar terang. Kakek, apa yang kamu katakan? Zao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya dengan keras. Namun, wajah cantik Zao Yu memerah. Apa? Apakah membiarkannya menjadi menantu keluarga Mo berarti menganiayanya? Mo Wensong mau tidak mau berkata. Kakek, kamu bahkan belum menjabat sebagai kepala keluarga. Kamu bahkan belum menjabat sebagai kepala keluarga. Zao Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Haha, itu benar. Mo Wensong tertawa, lalu berkata dengan serius, Adik Lin, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Itu, kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Lin Long menyeka keringat dinginnya. Segera, Lin Long mulai menyempurnakan pil Huo Yun untuk Mo Wensong. Meskipun menyempurnakan pil Huo Yun memerlukan beberapa bahan khusus yang tidak dia miliki, Zao Yu sudah menyiapkannya, jadi tentu saja dia tidak perlu mencarinya. Dengan kekuatannya, dia dengan cepat menyempurnakan pil Huo Yun. Setelah meminum pil Huo Yun dan menciumnya, tangan Mo Wensong gemetar. Benar, ini pil Huo Yun. Aku, Mo Wensong, akhirnya kembali, setelah mengatakan itu, dia langsung menelannya dalam satu tegukan. Mo Wensong secara alami perlu menyempurnakan pil Huo Yun setelah mengonsumsi obat penyembuh. Oleh karena itu, Lin Long dan dua lainnya keluar dari ruangan batu, tidak mengganggu budidaya Mo Wensong. Setelah meninggalkan ruangan batu, Lin Long secara alami ingin mencari tempat untuk menyempurnakan pil Phoenix. Namun, saat dia hendak pergi, Zao Yu menariknya kembali. Saudara muda Lin, ini, ini serangga pemakan emas yang aku janjikan padamu. Setelah mengatakan itu, Zao Yu mengeluarkan serangga pemakan emas. Melihat ekspresi engganya, Lin Long tidak bisa menahan tawa. Lupakan saja, kakak senior Zhao, kamu bisa menyimpan serangga pemakan emas ini. Itu tidak akan berhasil. Zao Yu menggelengkan kepalanya. Kami baru saja setuju. Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Saya sudah punya sebelas, kata Lin Long. Alasan mengapa ia mendapatkan delapan adalah wajar karena ia memperoleh tiga dari Mo Lin Feng. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung meninggalkan gua batu, dan Zao Yu tidak bisa mengejarnya bahkan jika dia menginginkannya. Lin Long secara alami tidak berpikir bahwa dia memiliki cukup serangga pemakan emas. Dia hanya tidak ingin mengambil serangga pemakan emas milik Zao Yu karena dia dapat melihat dari wajah Zao Yu bahwa Zao Yu hanya memiliki satu serangga pemakan emas. Agaknya, Zao Yu telah merebutnya dari seseorang di wilayah rahasia. Setelah itu, Lin Long menemukan gua terdekat dan mulai menyempurnakan pil Phoenix. Sebelumnya, ketika dia berada di wilayah rahasia, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan pil Phoenix. Setelah mengeluarkan materi yang dimilikinya, Lin Long mulai menyempurnakan pil Phoenix. 1686. Tidak lama kemudian, Lin Long menyempurnakan Phoenix Elixir dan segera menelannya setelah memurnikannya. Phoenix Elixir memang efektif. Ditambah dengan teknik budidaya internalnya sendiri, dia dengan cepat melepaskan Phoenix Sigil di tubuhnya. Melihat Phoenix Sigil di lengannya menghilang, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Masalah yang selama ini mengganggunya akhirnya teratasi. Karena Phoenix Sigil, ketika dia menghadapi Mo Sengfang dan yang lainnya di dunia rahasia, dia takut mereka akan menemukan Phoenix Sigil di lengannya. Untungnya, mereka tidak menemukan Phoenix Sigil di lengannya seperti yang ditemukan Molin Feng. Memikirkan Molin Feng, dia memikirkan tiga kumbang pemakan emas yang dia peroleh dari Molin Feng. Dia belum menggambar rune Sigil pada ketiga kumbang pemakan emas ini. Dia segera mengeluarkan tiga kumbang pemakan emas dan menggambar rune Sigil yang terkait dengan kumbang pemakan emas pada mereka. Tidak lama kemudian, dia memiliki tiga kumbang pemakan emas lagi yang bisa dia kendalikan. Melihat sebelas kumbang pemakan emas ini, dia memasang ekspresi puas di wajahnya. Tanpa disadari, dia telah tinggal di gua ini selama lebih dari setengah hari. Saya ingin tahu bagaimana kabar Mo Wensong. Lin Long berpikir dalam hati. Namun, ini sudah tengah malam, jadi Lin Long tidak mau pergi. Dia berencana untuk beristirahat di sini dan menunggu hingga hari berikutnya. Apa yang Lin Long tidak ketahui adalah bahwa pada saat ini, di kota Mo Si, seorang lelaki tua berpakaian putih sedang terbang ke arahnya. Pria tua berkulit putih ini tidak lain adalah kepala keluarga Mo, Mo Gaoming. Alasan mengapa Mo Gaoming datang adalah karena kumbang pemakan emas miliknya telah merasakan aura kumbang pemakan emas milik Lin Long. Mo Gaoming adalah seorang ahli bela diri tingkat enam, jadi kumbang pemakan emas miliknya jauh lebih kuat daripada milik Lin Long. Oleh karena itu, meski mereka jauh, kumbang pemakan emas miliknya masih bisa merasakannya. Jika kumbang pemakan emas bukan milik Lin Long atau Mo Wensong, dia harus pergi dan membunuh mereka. Mo Gaoming berpikir sendiri sambil terbang. Dia bahkan tidak menelpon anggota keluarga Mo lainnya. Sebaliknya, dia menyerang sendirian. Lagi pula, tidak merepotkan untuk datang sendirian, dan dia tidak akan membuat pihak lain khawatir. Tidak lama kemudian, Lin Long yang sedang bermeditasi di dalam gua tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerutkan alisnya karena dia menemukan ada seorang ahli yang mendekatinya. Jika bukan karena kekuatan rohnya yang kuat, dia mungkin tidak akan memperhatikan pihak lain sampai dia tiba di luar guanya. Mungkinkah itu Mo Gaoming? Aura pihak lain begitu kuat sehingga Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Selain prajurit tingkat enam seperti Mo Gaoming, tidak ada orang lain yang bisa memancarkan aura sekuat itu. Bagaimana Mo Gaoming menemukannya? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Mengetahui bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki masalah ini, dia segera melemparkannya ke pikirannya dan berlari keluar gua. Begitu dia keluar, dia terbang menuju pegunungan dalam di belakangnya. Lawannya sangat kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih metode dan medan yang lebih menguntungkan untuk menghadapi lawannya. Apa? Apakah aku sudah ketahuan? Mo Gaoming segera menyadari kepergian Lin Long, dan dia tentu saja terkejut. Segera setelah itu, dia mengejar Lin Long. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Lin Long, jadi dia dengan cepat menemukan Lin Long terbang di kehampaan di depannya. Dia mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Di saat yang sama, Lin Long juga menyadari bahwa orang di belakangnya sedang mengejarnya. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengejarnya jika dia terus terbang, jadi dia langsung turun. Setelah berlari beberapa saat di hutan lebat di bawah, dia masih ditangkap oleh pihak lain. Dengan lompatan, Mo Gaoming langsung memblokir di depan Lin Long. Kamu Lin Li, kan? Melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, Mo Gaoming menebak bahwa itu adalah Lin Long. Itu benar. Lin Long menganggup, lalu berkata, kalau begitu, kamu adalah kepala keluarga Mo, Mo Gaoming. Itu benar. Mo Gaoming menganggup, lalu berkata, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Sungguh mengejutkan. Dia sangat terkejut karena Lin Long masih terlalu muda, dan dia sudah tahu bahwa Lin Long pastinya adalah prajurit tingkat 4. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa prajurit muda tingkat 4 bisa mengendalikan kumbang pemakan emas? Kita harus tahu bahwa ketika Lin Long berada di usia ini, dia hanyalah seorang anak ajaib di keluargamu. Dia bahkan tidak melihat seperti apa rupa kumbang pemakan emas. Terima kasih atas pujianmu, kata Lin Long sambil tersenyum. Melihat ekspresi percaya diri Lin Long, Mo Gaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, juga, kamu sebenarnya tidak merasa takut saat melihat patriark ini. Dia saat ini adalah prajurit tingkat 6. Saat dia melepaskan auranya, ekspresi para tetua pun akan berubah. Namun, pemuda di depannya masih terlihat tenang dan tenang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saat menghadapi musuh, rasa takut tidak akan membantumu. Itu hanya akan membuatmu semakin lemah, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar perkataan Lin Long, Mo Gaoming hanya bisa tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu benar. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, Nak, aku sangat menghargaimu. Jika kamu bergabung dengan keluarga Moku, aku akan menciptakan posisi wakil kepala keluarga dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Lalu, ketika aku sudah tua, posisi patriark akan menjadi milikmu. Dia tidak mengatakan ini hanya untuk bersenang-senang. Dia sangat menghargai bakatnya. Lin Long tersenyum dan berkata, Sayangnya, saya sudah berdiri di sisi berlawanan dari Anda. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Apa, manfaat apa yang diberikan orang tua Mo Wensong itu padamu? Jika dia benar-benar memberi Anda beberapa manfaat, bisakah saya menggandakannya? Mo Gaoming mau tidak mau berkata. Kata-kata ini membuat wajah Lin Long bergedut. Dia tidak memberiku syarat apapun, kata Lin Long. Bagaimana mungkin, orang tua itu juga seekor rubah tua. Bagaimana mungkin dia tidak memberimu syarat? Mo Gaoming mau tidak mau berkata. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, apakah dia menggunakan wanita cantik untuk merekrutmu? Jika itu masalahnya, saya akan memanggil semua keindahan di barat jauh di depan Anda dan membiarkan Anda memilih. Bagaimana dengan itu? Apakah orang ini benar-benar kepala keluarga Mo, Mo Gaoming? Mendengar kata-kata Mo Gaoming, Lin Long tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak punya pilihan selain berkata dengan serius, ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Maksudmu, kamu menolak persyaratanku dan harus bermusuhan dengan keluarga Mo dan aku. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Mo Gaoming menjadi gelap. Benar, kata Lin Long dengan tenang. Dia dikejar oleh Mo Sengfang dan yang lainnya di alam rahasia, dan karena hubungannya dengan Zhao Yu dan Zuyun, bagaimana hal seperti itu bisa berubah hanya karena satu kalimat dari Mo Gaoming. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menahan rasa sakit dan membunuhmu. Wajah Mo Gaoming menjadi semakin muram. Setelah jeda sebentar, dia berkata, aku dengar kamu bisa mengendalikan delapan kumbang pemakan emas, jadi lepaskan mereka. Jika kamu tidak melepaskan semuanya, kamu tidak punya peluang untuk mengalahkanku. Lin Long juga mengetahui hal ini, jadi dia segera melepaskan kumbang pemakan emas miliknya. Segera, deretan kumbang pemakan emas muncul di depannya. Sepuluh sebelas, mata Mo Gaoming segera melebar saat dia mengalihkan pandangannya ke mata itu. Awalnya, dia hanya mendengar bahwa Lin Long punya delapan, tapi sekarang ada tiga lagi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia tidak bisa tidak bertanya, kamu, kenapa kamu punya tiga lagi? Dia tidak percaya Mo Seng Fang akan melakukan kesalahan. Dalam situasi seperti itu, ketika Lin Long dikejar oleh Mo Seng Fang dan yang lainnya, mustahil bagi Lin Long untuk tidak melepaskan semua kumbang pemakan emas miliknya. Oleh karena itu, dia yakin Lin Long telah mengendalikan tiga kumbang pemakan emas lagi dalam waktu singkat. Dengan cara ini, dia semakin yakin bahwa Lin Long memiliki metode untuk mengendalikan kumbang pemakan emas dalam waktu singkat. Tentu saja, dia menduga Mo Wensong lah yang mengajarinya. Oleh karena itu, dia bertanya lagi, metode apa yang anda miliki untuk mengendalikan kumbang pemakan emas dalam waktu singkat. Matanya berbinar, begitu dia mendapatkan metode Lin Long, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Memang ada metode seperti itu, tapi tentu saja aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Nak, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Saat dia mengatakan ini, Mo Gaoming mengangkat tangannya, dan beberapa kumbang pemakan emas muncul di depannya. Hanya ada enam kumbang pemakan emas. Tampaknya klan Mo tidak tahu bahwa Mo Gaoming memiliki begitu banyak kumbang pemakan emas, pikir Lin Long. Mo Gaoming sepertinya tahu apa yang dipikirkan Lin Long, dan dia berkata, kamu pasti penasaran kenapa orang lain bilang aku hanya punya satu kumbang pemakan emas. Itu karena aku hanya melepaskan satu kumbang pemakan emas di depan mereka. Apalagi, kumbang pemakan emas sulit didapat, jadi mereka berpikir seperti itu. Begitukah? Kenam kumbang pemakan emas ini adalah batasmu, kan? Lin Long bertanya. Benar, enam kumbang pemakan emas ini adalah batasku, kata Mo Gaoming. Dia yakin dia bisa menghadapi Lin Long, jadi dia tentu saja tidak keberatan mengungkapkan latar belakangnya. Baiklah, bocah nakal, aku tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Setelah aku menangkapmu, aku akan menggunakanmu untuk menemukan orang tua Mo Wensong itu. Saat dia mengatakan ini, Mo Gaoming mengarahkan jarinya, dan kumbang pemakan emas miliknya segera melesat ke arah Lin Long. Kumbang pemakan emas Lin Long segera pergi menemui mereka. Meskipun kumbang pemakan emas Lin Long hampir dua kali lebih banyak dari lawannya, skala kemenangan dan kekalahan tidak diukur berdasarkan kuantitas. Ini karena Mo Gaoming adalah prajurit kelas enam, dan kumbang pemakan emas miliknya jauh lebih kuat daripada milik Lin Long. Oleh karena itu, meskipun kumbang pemakan emas milik Lin Long berjumlah banyak, mereka tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan kumbang pemakan emas milik lawannya. Lin Long tahu bahwa dia harus meminum pil kekuatan energi kelas 4 dan kristal ular berpola merah. Kalau tidak, kumbang pemakan emas miliknya tidak akan mampu melawan kumbang pemakan emas lawannya. Dengan pemikiran ini, Lin Long langsung menelan kedua benda tersebut. Dalam sekejap, kekuatan tubuhnya langsung melejit. Peningkatan yang meroket ini segera memengaruhi sebelas kumbang pemakan emas miliknya. Bagaimana kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Mungkinkah kamu awalnya adalah prajurit kelas 5? Merasakan peningkatan kekuatan Lin Long, Mo Gaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mungkinkah ini semacam teknik rahasia? Mo Gaoming berkata sambil memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, dia tersenyum dan berkata, namun, tidak peduli seberapa besar kekuatanmu meningkat, kamu tidak akan bisa mencapai ranah prajurit kelas 6. Oleh karena itu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Semua usahamu sia-sia. Memang benar seperti yang dia katakan. Meskipun kekuatan Lin Long telah meningkat, dan kekuatan sebelas kumbang pemakan emas miliknya juga meningkat banyak, mereka masih dirugikan dalam proses bersaing dengan kumbang pemakan emas lawannya. Namun, mereka masih dirugikan melawan kumbang pemakan emas. Setelah beberapa saat, sebelas kumbang pemakan emas sedikit banyak terluka. Mengetahui bahwa kumbang pemakan emas ini pasti akan mati di tangan lawannya, Lin Long langsung melepaskan kumbang perak. Kumbang perak. Melihat Lin Long melepaskan kumbang perak, wajah Mo Gaoming menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, seperti yang kuduga, Mo Seng Fang tidak berbohong padaku. Kamu bisa mengendalikan dua serangga terbang yang berbeda pada saat yang bersamaan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, namun, sebagai kepala keluargamu, bagaimana mungkin saya tidak bisa melakukan ini? Saat dia berbicara, beberapa serangga terbang berbeda tiba-tiba muncul di depannya. Serangga terbang ini benar-benar berwarna merah menyala, dan Lin Long tidak tahu jenis serangga terbang apa itu untuk sesaat. Namun, dia bisa merasakan kekuatan serangga terbang tersebut. Benar saja, setelah dua jenis serangga terbang itu bentrok, kumbang perak Lin Long tidak mampu melawan, sama seperti kumbang pemakan emas. Lin Long mengerutkan alisnya dan tiba-tiba berbalik, melarikan diri ke arah yang berlawanan. Mencoba melarikan diri. Saat dia berbicara, Mo Gaoming segera mengejarnya. Siapa sangka saat sosoknya bergerak, tiba-tiba bayangan hitam muncul di hadapannya. Bayangan hitam ini muncul tanpa suara, dan bahkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ledakan. Dengan suara yang begitu keras, dia benar-benar terlempar oleh bayangan hitam ini. Bayangan hitam ini secara alami adalah penebang kayu rahasia yang tiba-tiba dilepaskan Lin Long. Karena aura tukang kayu rahasia itu sangat lemah, dan Mo Gaoming saat ini sedang mengendalikan serangga terbang, kekuatannya sangat berkurang. Apalagi dia tidak menyangka ada sesuatu yang tiba-tiba menyerangnya, sehingga dia langsung terkena. Lin Long tahu bahwa pukulan tukang kayu rahasia itu paling banyak akan melukai Mo Gaoming sedikit, dan itu tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, setelah serangannya berhasil, dia segera memanggil kembali si penebang kayu rahasia. Pada saat yang sama, dia juga memanggil kembali sembilan kumbang pemakan emas. Adapun kumbang perak, mereka semua tertinggal untuk menghalangi Mo Gaoming. Karena Mo Gaoming untuk sementara ditahan, serangga terbangnya tidak seganas sebelumnya, dan Lin Long dapat memanggil mereka kembali. Begitu serangga terbang dipanggil kembali, dia segera berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Saat ini, ia juga berharap bisa lolos, karena tidak mungkin menang jika berhadapan langsung dengan lawannya. Anak nakal, setelah jatuh ke tanah, Mo Gaoming dengan cepat bangkit kembali dan mengejar Lin Long sambil mengutup dengan marah. Tentu saja, dia juga melepaskan kecepatan penuhnya. Meski medan di sini rumit, dengan kekuatannya, dia masih mampu menutup jarak antara dirinya dan Lin Long secara perlahan. Bocah, kecepatanmu sangat cepat. Jika Anda diberi waktu beberapa tahun lagi, saya khawatir saya tidak akan dapat mengejar Anda. Tapi sekarang, kamu sama sekali bukan tandinganku. Mo Gaoming berteriak dalam hatinya. Hem, itu tidak benar. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya karena dia menemukan ada banyak binatang buas yang kuat di depannya. Pada saat dia sadar, dia sebenarnya dikelilingi oleh binatang buas ini. Tak berdaya, dia hanya bisa melawan binatang buas ini. Binatang buas ini tentu saja bukan tandingannya, tapi saat dia selesai membunuh mereka, Lin Long sudah menghilang. Bocah ini sebenarnya masih bisa menggunakan binatang buas ini. Ekspresinya sangat suram. Dia segera melepaskan kumbang pemakan emasnya, tetapi mereka tidak bisa merasakan lokasi Lin Long. Tak berdaya, dia hanya bisa mengandalkan akal ilahi untuk mencari Lin Long di dekatnya. Dia merasa Lin Long pasti ada di dekatnya, dan selama dia mencari dengan serius, dia pasti bisa menemukannya. Namun, setelah mencari setengah hari, dia masih tidak dapat menemukan Lin Long. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Tidak lama kemudian, setelah memastikan bahwa pihak lain telah pergi, Lin Long muncul dari tempat tersembunyi. Untungnya, ada sekelompok binatang buas tadi. Kalau tidak, dia pasti tertangkap lagi. Lin Long menghela nafas lega. Ini juga alasan mengapa dia melarikan diri ke kedalaman hutan lebat. Untungnya, dia bertemu dengan kelompok binatang buas itu tepat pada waktunya. Meskipun dia telah lolos dari kejaran pihak lain, ekspresi Lin Long agak jelek. Ini karena dua kumbang pemakan emas yang ditinggalkannya telah mati, dan hanya tiga kumbang perak yang tersisa. Kali ini, kekalahannya bisa dikatakan sebuah bencana. Pihak lain seharusnya merasakan lokasinya melalui kumbang pemakan emas, jadi di masa depan, Lin Long berpikir dalam hati, aku tidak bisa melepaskan mereka kecuali jika diperlukan. Selama periode waktu ini, dia secara alami menemukan alasan mengapa pihak lain menemukannya. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar telah pergi, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menunggu efek sampingnya menyala dan menghilang sebelum menuju ke gua tempat Mo Wensong berada sebelumnya. Setelah sampai di dekatnya, dia tidak langsung berjalan mendekat. Sebaliknya, dia berhenti di dekatnya sebentar untuk memastikan bahwa Mo Gaoming tidak ada di dekatnya, lalu berjalan ke dalam gua. Dengan sangat cepat, dia memasuki ruangan batu di dalam. Zhao Yu dan dua lainnya semuanya ada di dalam. Setelah meminum pil Huoyun, Mo Wensong jelas jauh lebih baik. Dengan aura seorang seniman bela diri di tubuhnya, dia kini tampak seperti seniman bela diri tingkat 6. Namun, seniman bela diri level 6 seperti dia jauh lebih lemah dari Mo Gaoming. Ini wajar karena Mo Wensong sudah terlalu lama terluka. Begitu Linlong masuk, Zhao Yu dan Zhu Yun bertanya dengan cemas, Junior Lin, kamu baik-baik saja. Linlong mau tidak mau bertanya, Hem, kenapa kamu bertanya? Sebelumnya, kakek merasakan aura kuat di dekatnya dan menyuruh kami untuk tidak keluar. Tentu saja, kami khawatir sesuatu akan terjadi padamu, kata Zhao Yu. Saya memang menemui beberapa masalah, karena saya bertemu dengan Mo Gaoming, kata Linlong. Apa, kamu bertemu dengan Mo Gaoming? Zhao Yu dan Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mereka secara alami tahu bahwa Mo Gaoming adalah seniman bela diri tingkat 6. Itu benar. Mo Gaoming itu adalah seniman bela diri tingkat 6. Kamu bertemu dengannya dan kembali tanpa cedera. Mo Wensong mau tidak mau bertanya. Tentu saja aku tidak bisa kembali tanpa cedera. Aku kehilangan dua kumbang pemakan emas, dan aku hanya punya tiga kumbang perak yang tersisa, kata Linlong sambil tersenyum pahit. Kamu beruntung hanya kehilangan sedikit. Kamu harus tahu bahwa kamu hanya seniman bela diri tingkat 4, berbicara sampai saat ini, Mo Wensong tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak, kamu hanya seorang seniman bela diri tingkat 4. Bagaimana kamu bisa lepas dari telapak tangan lawanmu? Saya beruntung. Saya bertemu dengan sekelompok binatang buas. Binatang buas itu menjeratnya, sehingga saya bisa melarikan diri, kata Linlong dengan santai. Dia tentu saja tidak ingin mengungkapkan latar belakangnya. Singkatnya, ada baiknya kamu melarikan diri, kata Zhao Yu dan Zuyun. Saat mereka berbicara, mereka memandang Linlong dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah mereka takut Linlong kehilangan sepotong daging. Kemudian, Zhao Yu memandang Mo Wensong dan berkata, kakek, Mo Gaoming itu sangat kuat. Bagaimana kita bisa menghadapinya? 1687 Kamu hanya bisa menunggu aku, kakekmu, memulihkan kekuatanku. Hem, tunggu aku mengendalikan semua kutukan darah, kata Mo Wensong. Pada titik ini, dia tiba-tiba menatap Linlong dan berkata dengan tatapan membara, saya lupa bahwa adik Linlong sepertinya tahu cara mengendalikan serangga terbang dengan cepat. Tentu saja, saya tidak meminta Anda memberitahu saya metode itu. Aku hanya ingin kamu membantuku mengendalikan kutukan darah secepat mungkin. Tidak masalah, Linlong mengangguk. Jika Mo Wensong menjadi lebih kuat, dia secara alami akan mampu menghadapi Mo Gaoming. Meskipun Linlong telah menghilangkan tanda Phoenix, dia tidak ingin pergi begitu saja, karena jika dia pergi seperti itu, Zhao Yu dan Zhu Yun akan mendapat masalah. Jadi, dia tentu saja ingin tinggal dan berurusan dengan Mo Gaoming. Hanya setelah berurusan dengan Mo Gaoming, dia bisa pergi dengan tenang. Terima kasih, kata Mo Wensong dengan gembira. Namun, kekuatan parasit darah lebih rendah daripada kumbang pemakan emas. Apakah kamu yakin bisa menggunakan parasit darah untuk menghadapi Mo Gaoming? Linlong mau tidak mau bertanya. Mo Wensong tersenyum dan berkata, hanya beberapa parasit darah tentu saja tidak akan cukup, tapi aku punya sekitar 100 parasit darah di sini. Apakah menurutmu ada peluang untuk menghadapi kumbang pemakan emas milik Mo Gaoming? Sekitar 100. Wajah Linlong berkedut saat mendengar kata-kata Mo Wensong. Cacing parasit darah lebih kuat dari kumbang perak. Jika jumlahnya banyak, dia akan percaya diri dalam menghadapi Mo Gaoming. Kalau begitu bisakah kamu mengeluarkan blut gu untuk aku lihat? Tanya Linlong. Baiklah. Mo Wensong menganggup dan mengeluarkan toples anggur dari batu spasialnya. Setoples anggur ini tampak tidak berbeda dengan toples anggur biasa, tetapi ditutupi dengan tanda aneh. Mo Wensong kemudian membuka toples, dan Linlong serta yang lainnya melihat toples itu berisi cacing berwarna merah darah. Serangga ini sepertinya sedang tertidur lelap. Mo Wensong tidak segera menghilangkan kutukan darah. Sebaliknya, dia menggigit jarinya dan meneteskan beberapa tetes darah ke dalam toples. Begitu setetes darah masuk, parasit darah di dalamnya tampak hidup, dan suara, cici-ci, segera bergema di dalam toples anggur. Kutukan darah ini jelas memperebutkan darah Mo Wensong. Setelah beberapa saat, mereka menjadi tenang, seolah-olah mereka tertidur lagi. Sudah sepuluh tahun sejak aku mendapatkan kutu-kutukan darah ini. Sayangnya, kekuatanku belum pulih. Aku tidak bisa mengendalikannya. Mo Wensong menghela nafas. Saat dia berbicara, dia menangkap bak kutukan darah. Serangga kutukan darah itu seukuran ibu jari, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ada lapisan baju besi keras di permukaan tubuhnya, dan ciri yang paling jelas adalah perutnya. Perutnya bulat dan sangat merah, seolah-olah darah akan keluar jika dicubit. Lin Long tidak memikirkan tentang Blutgu, karena dia harus memberi mereka makan dengan darahnya sendiri setiap hari seperti Mo Wensong. Pemberian makanan seperti itu tidak hanya membutuhkan darah, tapi bahkan kekuatan spiritualnya pun akan terpengaruh. Adik Lin, aku mengandalkanmu, kata Mo Wensong setelah mengeluarkannya. Elder Mo, izinkan saya melihat Rune kutukan darah, kata Lin Long. Hem, mengangguk, Mo Wensong mengeluarkan buklet yang sudah menguning. Lin Long mengambilnya dan membukanya. Dia melihat segel Rune di dalamnya. Itu adalah segel Rune dari kutu-kutukan darah. Setelah melihatnya dengan serius beberapa saat, Lin Long mendapat ide. Dia segera berkata, Elder Mo, jangan khawatir. Saya dapat membantu Anda menggambar Rune kutukan darah pada kutu-kutukan darah ini. Bagus sekali, Mo Wensong segera berkata dengan gembira. Untuk mengendalikan kutu-kutukan darah, langkah pertama adalah menggambar Rune kutukan darah. Jika Mo Wensong sendirian, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang dia mendengar Lin Long berkata begitu, dia tentu saja bahagia. Lin Long melakukan apa yang dia katakan dan segera meminta Mo Wensong untuk mengeluarkan materi tersebut. Mo Gao sudah menyiapkan materinya, jadi tidak perlu mencarinya. Dia langsung mengeluarkannya. Setelah mengeluarkannya, Lin Long mulai mencampurkan larutan. Setelah itu, dia mulai menggambar tanda kutukan darah pada kutu-kutukan darah. Melihat Rune kutukan darah, Mo Wensong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Adik Lin, ada yang salah dengan Rune kutukan darahmu. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lin Fan. Jika Rune kutukan darah salah, itu bisa menyebabkan serangga mati. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Meskipun dia memiliki banyak kutu-kutukan darah, berkurangnya satu berarti berkurangnya kekuatan. Tidak ada cara untuk menebusnya. Elder Mo, jangan khawatir. Saya hanya menyederhanakan blood curse Rune. Itu tidak akan berdampak buruk pada blood curse bugs, kata Lin Long sambil tersenyum. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mencobanya seperti itu. Mo Wensong membelalakkan matanya. Sebelumnya, dia mempercayai Lin Long, namun perubahan pada blood curse Rune membuatnya tidak dapat mempercayainya. Kakek, karena saudara muda Lin bisa mengendalikan serangga pemakan emas dengan begitu cepat, metode penggunaannya pasti berbeda dari metode biasa. Bagaimana kakek bisa menghentikannya seperti itu? Zhao Yu mau tidak mau menarik tangan Mo Wensong. Elder Mo, ayo kita coba yang ini dulu. Jika tidak berhasil, belum terlambat bagiku untuk berhenti, kata Lin Long dengan tenang. Baiklah, Mo Wensong akhirnya mengangguk. Lalu, dia berjalan ke samping. Dia takut jika dia terus menonton, dia tidak bisa mengendalikan diri. Adapun Lin Long, dia terus menggambar blood curse Rune. Tidak lama kemudian, dia berhasil. Kemudian, dia berkata kepada Mo Wensong, Elder Mo, teteskan darahmu ke kutu-kutukan darah ini. Meskipun serangga kutukan darah ini telah memakan esensi darah Mo Wensong, langkah ini tetap diperlukan. Mo Wensong segera meneteskan setetes darahnya ke kutu-kutukan darah. Awalnya, Mo Wensong mengira itu pasti tidak akan berhasil. Namun, dia tidak menyangka tetesan darah itu akan langsung menyatu dengan blood curse Rune milik Lin Long. Kemudian, itu menyatu dengan seluruh bak kutukan darah. Apakah itu benar-benar berhasil? Mo Wensong mau tidak mau melebarkan matanya karena tidak percaya. Berhasil atau tidaknya tergantung langkah terakhir, kata Lin Long tenang. Mo Wensong, yang sudah sadar kembali, dengan cepat menggunakan kesadaran ilahi untuk berkomunikasi dengan serangga kutukan darah. Saat berikutnya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena dia bisa dengan jelas mengendalikan bak kutukan darah ini. Pergi. Mengikuti perintahnya, serangga kutukan darah, yang semula diam-diam duduk di atas meja batu, tiba-tiba terbang dan langsung menyerang bangku batu di depannya. Bang, sebuah lubang kecil muncul di permukaan bangku batu akibat serangan kutu-kutukan darah. Hahaha, efek seperti itu langsung membuat Mo Wensong tertawa terbahak-bahak. Ini berarti kutu-kutukan darah benar-benar berada di bawah kendalinya. Lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Adik Lin, aku baru saja salah paham padamu. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya lagi saat dia memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa begitu cepat? Ini karena waktu yang digunakan Lin Long untuk meramu solusinya sangatlah singkat. Jika itu dia, dia membutuhkan setidaknya satu hari untuk menggambar rune-kutukan rune, dan dia mungkin tidak sesukses Lin Long. Iya, ini terlalu cepat. Zhao Yu dan Zhu Yun mau tidak mau berkata. Lin Long menunjuk ke rune-kers rune di belakang blood curse bug dan berkata, selain kemampuanku yang hebat dalam runologi, itu juga karena rune-kers rune yang disederhanakan ini. Maksudmu ini adalah rune-kers rune yang disederhanakan. Mo Wensong mau tidak mau bertanya. Dia telah mendengar Lin Long mengatakan bahwa itu disederhanakan, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar rune-kutukan rune yang disederhanakan. Benar. Setelah menyederhanakan rune-kers rune, menggambarnya lebih mudah, dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi, kata Lin Long. Begitukah? Tapi bagaimana kamu menyederhanakannya? Mo Wensong bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Zhao Yu dan Zhu Yun juga terkejut. Mereka belum pernah mendengar bahwa rune-kers rune dapat disederhanakan. Ceritanya panjang alasannya, jadi aku tidak akan memberitahumu, tetuamu. Kamu hanya perlu tahu bahwa inilah alasan mengapa aku bisa mengendalikan serangga pemakan emas dengan begitu cepat, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Mo Wensong berkedut. Dia kemudian berkata, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya rune-kutukan rune yang disederhanakan dari rune-kutukan darah? Tentu saja, aku tidak bermaksud mengambil begitu banyak blood-kers rune sendirian, kata Lin Long. Saat dia berbicara, dia langsung memberitahu Mo Wensong rune-kutukan rune yang disederhanakan dari rune-kutukan darah. Begitu dia menerima rune-kers rune yang disederhanakan, Mo Wensong tidak peduli bahwa kekuatannya belum pulih. Dia segera mengikuti Lin Long untuk menggambar rune-kers rune yang disederhanakan di ruang batu. Segera, Mo Wensong juga belajar dari Lin Long dan menggambar di belakang blood-kers rune. Beberapa saat kemudian, keringat dingin muncul di dahinya. Ini karena dia merasa itu sangat sulit. Itu sama sekali tidak semudah yang digambar Lin Long. Setelah beberapa saat, dia bahkan gagal membuat sketsa. Ini sudah berakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia gagal. Ini berarti dia telah menyanyiakan blood-kers rune. Jantungnya bahkan berlumuran darah. Pada saat ini, Lin Long langsung berjalan mendekat, mengambil penar runenya, dan menggambar dua goresan pada blood-kers rune di depan Mo Wensong. Adik Lin, apa yang kamu lakukan? Mo Wensong tampak bingung. Namun, matanya segera berbinar, karena dua pukulan Lin Long secara langsung menghidupkan kembali mantra rahasia yang gagal. Sangat gembira, dia segera melihat ke arah Lin Long dan bertanya, Adik Lin, bagaimana kamu melakukannya? Lin Long segera mulai mengajar. Mo Wensong sangat berpengalaman, jadi dia segera mengerti apa yang diajarkan Lin Long padanya. Kakek, kamu terlihat seperti murid yang baru saja melakukan kontak dengan rune. Melihat Mo Wensong, Zhao Yu menutup mulutnya dan tertawa. Kata-kata ini menyebabkan wajah Mo Wensong memerah. Dia terbatuk dengan canggung dan berkata, Yuer, inilah artinya menjadi guru yang cakep. Dia segera mengeluarkan kutukan darah lainnya untuk menutupi rasa malunya. Berkat bimbingan Lin Long, kecepatan Mo Wensong tidak diragukan lagi beberapa kali lebih cepat. Hal ini tentu saja membuat Mo Wensong, Zhao Yu, dan Zhu Yun menghela nafas. Setelah menghabiskan tiga hari, mereka berdua akhirnya menggambar mantra rune pada cacing kutukan darah. Dengan cara ini, Mo Wensong akan mampu mengendalikan kutukan darah ini. Dia sangat puas dengan pemandangan begitu banyak kutukan darah yang terbang dan menutupi langit. Karena tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dia tinggal di kamar batu untuk memulihkan diri. Setelah beberapa hari, tubuhnya dianggap telah pulih ke keadaan semula. Selama periode waktu ini, dia secara alami meminum obat penyembuhan kelas atas Lin Long. Merasakan manfaat dari obat penyembuhan kelas atas ini, dia secara alami sangat memuji. Dibandingkan dengan obat penyembuhan kelas atas Lin Long, obat penyembuhan yang dia minum sebelumnya jauh lebih rendah. Setelah berlatih dengan nyaman selama beberapa putaran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long dan berkata, Adik Lin, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu kapan tulang lamaku akan hilang. Pulih. Ya, saudara muda Lin, terima kasih banyak, kata Zhao Yu juga. Kemudian, Zhao Yu memandang Lin Long dan Mo Wensong dan berkata, Kakek, bahkan jika kamu dianggap telah memulihkan kekuatanmu sekarang, masih akan sangat sulit bagimu untuk menjatuhkan keluarga Mo bersama saudara muda Lin. Mo Wensong mengelus janggutnya dan berkata, Kamu benar. Kita bisa mengalahkan Mo Gaoming sekarang, tapi jika yang lain menyerang kita bersama-sama, masih sulit bagi kita untuk bertarung melawan empat tangan. Namun, lelaki tua ini sudah memiliki rencana. Kakek, apa rencanamu? Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya. Saya telah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika saya memiliki bawahan yang setia kepada saya. Jika saya menyebarkan berita bahwa Mo Gaoming ingin berurusan dengan saya, mereka akan condong ke sisi saya dan melawan Mo. Gaoming, selama kita mendapatkan cukup banyak orang kembali, menjatuhkan keluarga Mo tidak akan menjadi masalah, kata Mo Wensong. Itu tidak terlalu buruk, Lin Long mengangguk. Jadi, selanjutnya, aku akan menyelinap ke kota Mo Si. Adik Lin, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Mo Wensong memandang Lin Long dan bertanya. Tentu, Lin Long mengangguk. Dia memiliki kekuatan organisasi pembunuh, jadi bisa dikatakan yang terbaik adalah pergi bersama Mo Wensong. Kemudian, mereka berdua meninggalkan ruangan batu dan menuju ke arah kota Mo Si. Zhao Yu dan Zhu Yun tidak ikut bersama mereka. Lagi pula, keduanya sedikit lemah dan tidak akan banyak membantu jika mereka pergi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di luar kota Mo Si. Saat ini, langit sudah agak gelap. Melihat penjaga di tembok kota Mo Si, keduanya sedikit mengernyit. Dari situasi para penjaga, terlihat bahwa pertahanan kota Mo Si jelas telah diperkuat. Dari waktu ke waktu, siluet seorang tetua bahkan terlihat di dinding. Setelah berusaha keras, mereka berdua akhirnya memasuki kota Mo Si. Ayo kita lihat Li Si itu dulu. Saat dia mengatakan ini, Mo Wensong langsung membawa Lin Long menuju sisi selatan kota Mo Si. Meski sudah bertahun-tahun tidak kesini, Mo Wensong masih sangat akrab dengan jalanan. Segera, dia menemukan halaman tempat tinggal Li Si. Menurut Mo Wensong, Li Si sebelumnya adalah tetua keluargamu. Karena dia ditempatkan pada posisi penting, setelah Mo Gaoming menjadi kepala keluarga, tentu saja dia tidak ditempatkan pada posisi penting. Bahkan, dia diturunkan menjadi Master Aola. Tentu saja, inilah yang dikatakan Zhao Yu padanya nanti. Ada seorang penjaga berdiri di luar halaman Li Si. Agar tidak menimbulkan kecelakaan, keduanya langsung memanjat tembok. Keduanya tiba di luar Aola Halaman. Saat ini, mereka mendengar suara-suara datang dari dalam. Setelah melihat ke dalam, mereka melihat dua pria parubaya mengenakan seragam kepala Aola keluargamu. Melihat kedua orang ini, Mo Wensong hanya bisa mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang pria parubaya berwajah bulat di dalam bertanya, Tuan Balailu, apakah Anda tahu rencana kepala keluarga saat ini? Pada saat ini, seorang pria parubaya berwajah bulat di dalam bertanya, Saya tidak tahu. Singkatnya, karena orang luar memasuki wilayah rahasia, kepala keluarga sangat marah. Awalnya, kepala keluarga seharusnya mengirim orang keluar untuk membunuh orang-orang itu, tapi entah kenapa, dia malah menahan diri, kata pria parubaya bernama Holmaster Lu. Sosok pria parubaya ini sangat kurus. Sepertinya dia bisa tertiup angin. Namun, Lin Long bisa merasakan aura seorang seniman bela diri yang keluar dari tubuhnya. Itu aneh. Pria parubaya berwajah bulat itu mengangguk, lalu berkata, dikatakan bahwa salah satu orang luar adalah murid si Yeze, Lin Li. Holmaster Lu, apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Tidak, aku hanya mendengar bahwa anak ini memiliki bakat luar biasa. Di wilayah rahasia ini, dia bahkan mampu mengendalikan sekelompok serangga pemakan logam dalam waktu singkat. Karena itu, tetua agung dan para yang lain menderita kerugian besar, kata Holmaster Lu. Sekelompok serangga pemakan logam, memikirkannya saja sudah membuat orang iri. Namun, lebih baik kita tidak bertemu orang seperti itu, kata pria parubaya berwajah bulat itu. Baiklah, saya tidak akan berbicara terlalu banyak dengan Holmaster Sen. Saya harus bergegas untuk berganti sif. Holmaster Sen, terima kasih untuk tehnya, kata Holmaster Lu sambil berdiri. Pria parubaya berwajah bulat bernama Holmaster Sen juga berdiri dan berkata, Holmaster Lu, sama-sama. Kalau begitu aku pamit dulu. Holmaster Lu menangkupkan tangannya, lalu berdiri dan berjalan keluar pintu. Setelah Holmaster Sen melihatnya keluar, dia berjalan kembali ke Aula dan duduk lagi untuk minum tehnya. Melihat adegan ini, Lin Long dan Mo Wensong tidak bisa tidak saling memandang. Aula Mastersen ini jelas merupakan pemilik halaman ini, dan bukan Li Si yang disebutkan Mo Wensong. Sambil mengerutkan kening, Mo Wensong berkata dengan suara rendah, tangkap orang ini dan tanyakan kemana Li Si pergi. Begitu dia selesai berbicara, Mo Wensong memanfaatkan momen ketika pihak lain menundukkan kepalanya untuk meminum tehnya dan segera bergegas masuk. Sebagai petarung kelas enam, dia bergegas ke Aula seperti embusan angin. Pada saat Li Si sadar, pedang rune di tangannya sudah berada di tenggorokan pihak lain. Jangan bersuara, kalau tidak, kata Mo Wensong dingin. Kamu, kamu. Merasakan dinginnya pedang rune Mo Wensong, Holmaster Sen mau tidak mau bertanya dengan suara gemetar. Orang ini baru bergabung dengan keluarga Mo kemudian, jadi dia tidak tahu bahwa Mo Wensong adalah kepala keluarga Mo sebelumnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Katakan padaku, kemana pemilik halaman ini sebelumnya, Li Si, pergi. Mo Wensong berkata dengan dingin. Sebelum saya pindah, halaman ini kosong. Saya bahkan tidak tahu siapa yang tinggal di sini sebelumnya, kata Holmaster Sen dengan wajah cemberut. Apakah kamu yakin kamu tidak berbohong? Mo Wensong berkata dengan suara rendah. Aku, beraninya aku, kata Tuan Balai Sen. Elder Mo, biarkan aku yang melakukannya. Aku punya kemampuan untuk membuatnya mengatakan kebenaran, kata Lin Long saat ini. Mo Wensong secara alami percaya pada Lin Long, jadi dia segera mengangguk setuju. Lin Long secara langsung membatasi tubuh Penatua Sen. Untuk mencegahnya mengeluarkan suara, dia secara alami terlebih dahulu menekan titik akupuntur bisunya, sehingga dia tidak akan bisa mengeluarkan suara tidak peduli seberapa sakitnya dia. Setelah pembatasan diaktifkan, Holmaster Sen segera merasakan sakit yang tak tertahankan. Adik Lin, metode macam apa ini? Mengapa metode ini begitu kuat? Mau Wensong mau tidak mau melebarkan matanya. Obat penyembuhan tingkat tertinggi dari sebelumnya dan kemampuannya saat ini membuatnya memandang Lin Long dari sudut pandang baru. Lin Long hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, jelas bahwa Holmaster Sen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Baru kemudian Lin Long menghapus batasan pada tubuhnya. Kemudian, dia langsung bertanya, cepat, beritahu kami dengan jujur, kemana perginya pemilik halaman ini sebelumnya. 1688 Holmaster Sen berkata dengan wajah sedih, saya benar-benar tidak tahu. Sebelum saya masuk, itu benar-benar halaman kosong. Anda dapat bertanya kepada Holmaster Lin siapa yang bertanggung jawab atas rumah-rumah ini, mungkin dia akan tahu. Aulah Tuan Lin, di mana dia, Mo Wensong mengerutkan kening. Holmaster Lin berada di kota Mosi sebelumnya, tapi dia keluar selama beberapa hari. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali, kata Holmaster Sen. Mendengar ini, kerutan Mo Wensong semakin dalam. Lin Long berkata, aku akan pergi mencari seseorang. Mungkin aku bisa mengetahui kemana Li si pergi. Mengingat Lin Long pernah tinggal di kota Mosi selama beberapa waktu, Mo Wensong segera mengangguk. Baiklah. Keduanya kemudian meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, mereka secara alami membunuh Holmaster Sen. Orang yang disebut Lin Long secara alami adalah Mo Kiyu dari organisasi pembunuh. Menurutnya, tidak ada orang yang lebih mampu dari Mo Kiyu dalam hal menemukan orang. Segera, dia membawa Mo Wensong ke kasino bawah tanah dan berjalan menuju ruang rahasia dengan mudah. Kamu tahu organisasi pembunuh itu? Mo Wensong bertanya sambil berjalan. Saya tidak hanya mengenal mereka, tetapi mereka juga mendengarkan perintah saya, kata Lin Long sambil tersenyum. Dengarkan perintahmu. Mo Wensong tampak tidak percaya. Sebagai kepala keluarga sebelumnya dari keluarga Mo, dia tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas organisasi pembunuh setidaknya adalah salah satu tetua keluarga Mo. Ketika dia memimpin, pemimpin organisasi pembunuh diatur olehnya. Namun, organisasi pembunuh memiliki status khusus. Dia tahu bahwa Mo Gaoming pasti akan mengubah organisasi pembunuh setelah menjadi kepala keluarga, jadi dia tidak berpikir untuk mencari organisasi pembunuh. Saat mereka berbicara, keduanya tiba di luar ruang rahasia. Di mana pemimpinmu? Lin Long memandang organisasi pembunuh di luar ruang rahasia. Pemimpin baru saja pergi. Tuan muda, harap tunggu sebentar. Saya akan mengirim seseorang untuk menelponnya kembali, kata si pembunuh. Meskipun Lin Long memakai topeng, topengnya dibuat khusus oleh Mo Kiyu. Itu unik di kasino bawah tanah dan mewakili identitasnya. Oleh karena itu, organisasi pembunuh dapat mengenalinya secara sekilas. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa dia, tapi mereka tahu identitas uniknya. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggunya di ruang rahasia. Kemudian, Lin Long membawa Mo Wensong ke ruang rahasia. Dari kelihatannya, anak ini benar-benar mengendalikan organisasi pembunuh. Wajah Mo Wensong berkedut saat dia berpikir sendiri. Tidak lama kemudian, Mo Kiyu kembali. Tuan muda, Anda akhirnya sampai di sini. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda, kata Mo Kiyu bersemangat. Aku datang kali ini karena aku ingin kamu menemukan seseorang. Nama orang itu adalah Li Si, kata Lin Long acuh tak acuh. Li Si, Tuan muda, mengapa kamu mencarinya? Mo Kiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami tahu siapa Li Si, dan justru karena itulah dia menjadi sangat bingung. Lin Long memberi isyarat agar Mo Wensong melepas topengnya, dan Mo Wensong segera melepasnya. Mata Mo Kiyu membelalak tak percaya. Patriark, Patriark. Meskipun dia bukan seorang penatua ketika Mo Wensong masih berkuasa, dia sudah menjadi master aula, jadi dia secara alami mengenali bahwa orang di depannya adalah Mo Wensong. Namun, dia tidak percaya Mo Wensong akan muncul di hadapannya. Itu sebabnya dia terlihat tidak percaya di wajahnya. Benar, saya adalah mantan kepala keluarga Mo, Mo Wensong, kata Mo Wensong acuh tak acuh. Patriark, bangsawan muda, apa maksudmu? Mo Kiyu mau tidak mau bertanya. Melihat mereka berdua berjalan bersama, dia secara alami berpikir ke arah tertentu. Mo Kiyu, mulai sekarang, organisasi pembunuh akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Patriark Mo menjatuhkan keluarga Mo dan merebut kembali posisi Patriark, kata Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, Mo Kiyu secara alami memahami maksudnya, dan segera berkata, bangsawan muda, jangan khawatir. Organisasi pembunuh pasti akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Patriark Mo. Adik Lin, kenapa kamu membuatnya begitu patuh? Mo Wensong mau tidak mau bertanya. Alasan dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia ingin mendapatkan pengalaman dari Lin Long. Jika semua orang patuh seperti Mo Kiyu, maka Mo Gaoming tidak akan berbalik melawannya. Ceritanya panjang, mari kita bicarakan lagi nanti. Lin Long tersenyum. Melihat Lin Long tidak berniat untuk berbicara, Mo Wensong tentu saja tidak melanjutkan bertanya. Sebenarnya, Li Si telah dicopot dari status ketua aulanya. Saat ini, dia hanyalah murid biasa keluarga Mo. Jika bukan karena teman lamanya yang membantunya, dia pasti sudah mati di masa lalu. Penjara keluarga Mo, kata Mo Kiyu. Apa? Bahkan status master aulanya dilucuti. Wajah Mo Wensong dipenuhi amarah. Dia kemudian bertanya, apakah kamu tahu di mana dia? Ya. Jika Patriar ingin menemuinya sekarang, saya dapat segera mencarikannya untuk Anda, Mo Kiyu segera berkata. Oke, segera cari dia, kata Mo Wensong. Mo Kiyu segera mengirim orang untuk mencari Li Si, dan dengan sangat cepat, Li Si dibawa ke ruang rahasia ini. Penatua Mo Kiyu, mengapa kamu membawaku ke sini? Ketika dia masuk, Li Si jelas sangat menolak. Dia bahkan mengira Mo Kiyu ingin membunuhnya di tempat ini. Namun, ketika dia melihat Mo Wensong, semangatnya bergetar dan dia berteriak tak percaya. Patriark. Li Si segera berlutut. Meski ini pertama kalinya dia melihat Mo Wensong selama bertahun-tahun, dia yakin orang di hadapannya adalah Mo Wensong. Bangun, mata Mo Wensong menjadi basah saat dia melihat Li Si. Patriark, kemana saja kamu selama ini? Saya pikir kamu benar-benar mati. Li Si mau tidak mau bertanya dengan bingung. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu secara detail jika ada peluang di masa depan. Saat dia berbicara, Mo Wensong dengan hati-hati menatap Li Si beberapa kali dan kemudian berkata, Mo Gaoming memberikan kutukan padamu. Pada saat ini, Li Si terlihat sangat lemah. Ada bekas kutukan rune yang jelas di tubuhnya, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Benar, Mo Gaoming melemparkan kutukan ular lambat padaku, kata Li Si. Mo Wensong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Mo Gaoming itu, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Kutukan ular lambat adalah kutukan yang lambat. Kekuatan orang yang terkena kutukan ini perlahan-lahan akan melemah, dan mereka akan menjadi lesu setiap hari. Itulah sebabnya Li Si berada dalam kondisi seperti itu. Setelah jeda sebentar, dia berkata, Li Si, jangan khawatir. Meskipun kutukan ular lambat ini agak sulit dihilangkan, saya akan menemukan cara untuk membantumu. Li Si menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark, itu tidak perlu. Li Si tidak bisa membantumu sekarang, jadi bagaimana aku bisa menjadi bebanmu? Lin Long tiba-tiba berkata, apakah kutukan ular lambat ini sangat sulit dihilangkan? Mo Wensong berkata, ini agak sulit karena memerlukan pil ular lambat. Ada dua bahan dalam pil ular lambat yang sangat sulit ditemukan, dan pada dasarnya bahan-bahan tersebut tak ternilai harganya di barat jauh. Namun, tidak peduli betapa sulitnya ia, aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Setelah mendengarkannya, Lin Long berkata, mengapa saya melihat di suatu tempat bahwa kutukan ular lambat sangat mudah dihilangkan? Di mana kamu melihatnya, Mo Wensong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Karena kemampuan Lin Long, dia tiba-tiba memiliki sedikit harapan pada Lin Long. Lin Long berkata, di batu inti alam rahasia keluarga Mo, terdapat semacam kutukan rune di atasnya. Sepertinya batu itu khusus digunakan untuk menangani kutukan ular lambat. Mo Wensong mau tidak mau berkata dengan gembira, batu inti. Jika itu masalahnya, mungkin itu benar. Lisi mau tidak mau bertanya, Tuan muda, mungkinkah Anda adalah orang luar yang baru-baru ini masuk tanpa izin ke dunia rahasia keluarga Mo? Lin Long tersenyum, semacam itu. Adik Lin, cobalah pada Lisi dan lihat apakah kamu bisa menghilangkan kutukan ular lambat padanya, kata Mo Wensong tidak sabar. Baiklah, Lin Long menganggup dan berjalan menuju Lisi. Setelah berhenti, dia bertanya, di mana kutukan ular lambatmu? Lisi segera menyingsingkan lengan bajunya, dan Lin Long melihat tanda kutukan di lengannya. Tanda kutukan ini tampak seperti ular kecil berwarna hijau. Ini adalah kutukan ular lambat, kata Lisi. Menganggup, Lin Long membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendorongnya ke arah Lisi. Pada saat yang sama, kutukan rune seperti kabut hitam menyerang kutukan ular lambat di tubuh Lisi. Cici-ci. Dengan suara ini, lambang rune Lin Long benar-benar tenggelam ke dalam lambang ular lambat. Selama proses ini, gumpalan asap hijau mengepul dari lengan Lisi. Lisi jelas sangat kesakitan. Setelah berteriak, dia malah pingsan. Setelah beberapa saat, Mo Wensong dan yang lainnya menyadari bahwa kutukan ular lambat di tubuh Lisi telah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kutukan rune yang sangat dangkal yang tampak seperti kabut hitam. Ini, Mo Wensong mau tidak mau bertanya dengan cemas. Kutukan ini tidak penting. Kutukan ini akan segera hilang, kata Lin Long. Seperti yang diharapkan, ketika Lisi bangun, kutukan rune juga menghilang. Begitu dia bangun, Lisi segera melihat ke lengannya. Kemudian, dia berteriak kegirangan, kutukan ular lambat sudah benar-benar hilang. Apakah kamu tidak akan berterima kasih pada Tuan Mudalin? Mo Wensong tersenyum. Terima kasih, Tuan Mudalin. Lisi langsung berlutut di hadapan Lin Long. Ini adalah apa yang harus dia lakukan, jadi Lin Long tidak berdiri pada upacara. Kemudian, Lin Long mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya. Minumlah pil penyembuh ini. Luka yang menumpuk di tubuhmu akan sembuh lebih cepat. Terima kasih, Tuan Mudalin. Lisi, yang menerima pil penyembuh, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Lisi, pulihkan dulu, kata Mo Wensong. Elder Mo, siapa yang kamu cari selanjutnya? Mengapa kamu tidak menyebutkan namanya dan biarkan Mo Kiyu melihatnya? Jangan sampai kita melakukan perjalanan yang sia-sia lagi, Lin Long memandang Mo Wensong dan berkata. Yang berikutnya adalah Mo Yue Feng, kata Mo Wensong. Mo Yue Feng, dia masih seorang penatua dan tinggal di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tapi kepala keluarga, kamu harus berhati-hati. Orang ini sangat dekat dengan penatua agung Mo Seng Fang, kata Mo Kiyu. Menurutku, dia tidak boleh mengkhianatiku, kata Mo Wensong. Kalau begitu, mari kita lihat, kata Lin Long. Saat dia berbicara, keduanya segera meninggalkan kasino bawah tanah dan berjalan menuju halaman tempat tinggal Mo Yue Feng. Ketika mereka tiba di luar halaman Mo Yue Feng, keduanya melompati tembok dan masuk. Ah Chang, tetua ini akan beristirahat sebentar. Bangunkan aku jika sudah waktunya. Begitu keduanya masuk, mereka mendengar suara datang dari sebuah rumah tidak jauh dari situ. Itu Mo Yue Feng, mendengar suara ini, wajah Mo Wensong segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia kemudian memandang Lin Long dan berkata, Kalau begitu ayo kita pergi, kata Lin Long setelah memastikan bahwa tidak ada ahli lain di sekitarnya. Keduanya berjalan mendekat dan segera sampai di rumah tempat Mo Wensong berada. Setelah memastikan bahwa Mo Yue Feng adalah satu-satunya orang di dalam, Mo Wensong dan Lin Long segera membuka pintu dan masuk. Begitu mereka masuk, mereka menutup pintu lagi. Bukankah aku sudah bilang jangan ganggu aku? Mo Yue Feng, yang awalnya membelakangi pintu, mau tidak mau berbalik. Kepala keluarga, begitu dia berbalik, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Itu benar, Mo Wensong tidak bisa menahan senyumnya. Ini aku, Mo Wensong. Kepala keluarga, setelah bertahun-tahun, aku mengira kamu sudah mati. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi sebelum aku mati, kata Mo Yue Feng dengan wajah penuh kegembiraan. Semua ini disebabkan oleh Mo Gaoming itu. Dia melancarkan serangan diam-diam padaku, memberikan kutukan Huo Yun padaku, dan memalsukan ilusi bahwa aku sudah mati. Untungnya, aku tidak ditakdirkan untuk mati, jadi aku mati. Bisa kembali hari ini, kata Mo Wensong. Ah, Mo Gaoming sebenarnya sangat kejam. Mo Yue Feng berkata dengan kaget. Itu benar, Mo Wensong mengangguk. Lalu apa yang ingin kamu lakukan kali ini, kepala keluarga? Mo Yue Feng bertanya. Tentu saja mengumpulkan orang-orang keluarga Mo untuk menangkap Mo Gaoming itu. Namun, sebelum itu, kita lemah, jadi saya harus mengumpulkan orang-orang yang setia kepada saya terlebih dahulu, kata Mo Wensong. Kepala keluarga, jangan khawatir. Saya akan mendengarkan perintah Anda, kata Mo Yue Feng. Itu bagus. Mo Wensong mengangguk. Pada saat ini, Mo Yue Feng memandang Lin Long dan berkata, bukankah ini Lin Li? Apakah kamu mengatur agar dia menyelinap ke keluargamu? Tidak, tapi karena dialah aku bisa kembali ke sini begitu cepat, kata Mo Wensong. Lin Li sebenarnya bukan orang yang diatur oleh kepala keluarga. Mendengar kata-kata Mo Wensong, Mo Yue Feng tentu saja terkejut. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mo Yue Feng bertanya. Kamu tetap di sini untuk saat ini. Tunggu aku mengumpulkan cukup banyak orang, lalu kita akan menangani Mo Gaoming. Kata Mo Wensong. Oke, Mo Yue Feng mengangguk. Kalau begitu, kita pergi dulu. Dengan itu, Lin Long dan Mo Yue Feng meninggalkan tempat itu. Setelah mendengar bahwa mereka berdua telah pergi jauh, Mo Yue Feng keluar dan berjalan berkeliling. Setelah memastikan bahwa Lin Long dan Mo Yue Feng benar-benar telah pergi, dia segera memanggil seseorang dan memasukkan tas kain tertutup ke tangan orang itu. Dia memerintahkan, segera kirimkan tas kain ini kepada tetua agung. Jika terjadi sesuatu, aku akan membunuhmu. Ia, bawahannya merespons dan buru-buru meninggalkan halaman. Mengetahui masalahnya serius, dia tidak berani berhenti sama sekali. Namun, setelah berjalan ke gang yang agak terpencil, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah orang tua yang tidak dia kenal. Dia tanpa sadar meraih tas kain di tangannya dan bertanya, siapa kamu? Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, dia akan mengalami pukulan keras di kepala dan langsung pingsan di tanah. Meskipun orang ini juga seorang prajurit tingkat 4, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terjatuh ke tanah. Orang yang menjatuhkannya tidak lain adalah Lin Long yang datang bersama Mo Wensong. Orang tua di depannya adalah Mo Wensong. Mo Wensong mempercayai Mo Yuefeng, tetapi karena kata-kata Mo Kiyu, Lin Long mengawasi Mo Yuefeng. Mereka berpura-pura pergi, namun sebenarnya masih berada di luar halaman. Melihat seseorang bergegas keluar, mereka secara alami mengikuti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengambil tas kain dari pelukan orang tersebut, Lin Long segera melemparkannya ke arah Mo Wensong. Elder Mo, lihat sendiri. Mo Wensong, yang menangkap tas itu, sebenarnya sedikit gugup saat ini. Dia akhirnya membuka tasnya dan mengeluarkan selembar kertas dari dalam. Melihat selembar kertas ini, ekspresinya langsung menjadi jelek. Ini karena sebaris kata tertulis di atasnya, Mo Wensong dan Lin Li telah memasuki kota Mosi. Tetua Agung, segera beritahu Patriark. Mo Yuefeng ini, aku sangat percaya padanya. Beraninya dia mengkhianatiku seperti ini. Mo Wensong mau tidak mau berkata dengan marah. Setelah jeda singkat, dia berkata, ayo pergi, ikuti aku kembali dan tangkap dia. Elder Mo, jangan terlalu cemas. Jika kamu kembali dan menangkapnya seperti ini, itu akan dengan mudah membuat orang lain khawatir, kata Lin Long sambil tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mo Wensong bertanya dengan ragu. Kalahkan dia dalam permainannya sendiri. Katakan padanya bahwa kita akan menyerang Mo Gaoming nanti dan biarkan dia berkumpul bersama kita sekarang. Dia pikir dia sudah memberitahu Mo Sengfang, jadi Mo Gaoming pasti akan waspada dan tidak akan bertindak terburu-buru dalam prosesnya, kata Lin Long. Ini adalah langkah yang bagus. Mo Wensong tidak bisa menahan senyum. Segera, keduanya kembali ke kamar Mo Yuefeng. Melihat mereka berdua telah kembali, Mo Yuefeng terkejut. Patriark, kenapa kamu kembali? Ada perubahan rencana. Kami akan menyerang Mo Gaoming secara diam-diam malam ini, jadi kamu harus pergi bersama kami sekarang, kata Mo Wensong. Bola mata Mo Yuefeng berputar, dan dia segera menjawab, Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Lin Long dan Mo Gaoming keluar kota. Saat melewati gerbang kota, karena Mo Gaoming dan Lin Long ada di sampingnya, dan penjaga di gerbang tidak cukup kuat untuk menangkap mereka berdua, Mo Yuefeng tidak bertindak gegabuh. Dia tidak hanya tidak bertindak gegabuh, tetapi dia juga menggunakan identitasnya untuk mencegah penjaga mencari Lin Long dan Lin Long. Setelah keluar dari gerbang selatan kota, Lin Long dan Lin Long memimpin Mo Yuefeng menuju hutan lebat di depan. Tak lama kemudian, mereka memasuki hutan lebat. Patriark, apakah ini tempatnya? Melihat tidak ada orang di sekitar, Mo Yuefeng tidak bisa menahan panik sedikitpun. Benar, ini tempatnya. Aku ingin bertanya padamu di sini, kenapa kamu mengkhianatiku? Melihat Mo Yuefeng, Mo Wensong berkata dengan dingin. Patriark, apa yang kamu katakan? Mengapa aku mengkhianatimu? Kata Mo Yuefeng dengan wajah penuh kejutan. Apa yang kamu katakan? Lihatlah ini. Mengatakan itu, Mo Wensong mengeluarkan tas kainnya. Melihat itu adalah tas kainnya, seluruh tubuh Mo Yuefeng berkeringat dingin. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Mo Wensong berkata dengan dingin. Patriark, tolong lepaskan aku. Aku punya orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Aku takut Mo Gaoming akan menggunakan mereka untuk mengancamku, teriak Mo Yuefeng. Kamu takut mereka akan mengancammu? Tapi apakah kamu tidak takut aku akan mengancammu? Mo Wensong berkata dengan marah. Patriark, tolong lepaskan aku. Aku pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Mengatakan itu, Mo Yuefeng langsung berlutut. Sayangnya, saya tidak akan memaafkan seseorang yang mengkhianati saya. Mengatakan itu, Mo Wensong melepaskan tangannya, dan beberapa blut vermin muncul di depannya. Hama darah, mendongak, Mo Yuefeng sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Perut blut vermin yang menggembung membuat dia tahu jenis serangga terbang apa itu secara sekilas. Saat berikutnya, dia buru-buru memohon, Patriark, tolong lepaskan aku. 1689. Ah. Dengan teriakan, tubuh Mo Yuefeng langsung tertusuk parasit darah, dan dia mati. Elder Mo, siapa selanjutnya? Linlong bertanya. Mo Bing. Setelah menghabiskan dua hari, Mo Wensong menemukan tujuh atau delapan orang tewas mengikutinya. Ada juga satu atau dua orang seperti Mo Yuefeng, tetapi semuanya ditemukan dan dibunuh oleh Mo Wensong dan Mo Bing. Tujuh atau delapan orang ini tidak bisa bersaing dengan Mo Gaoming, jadi Mo Wensong masih mengerutkan kening. Elder Mo, mari kita goyangkan semangat mereka terlebih dahulu dan sebarkan berita kembalinya Anda di kota Mosi. Lalu, kami akan menghancurkan bawahan kepercayaan Mo Gaoming satu per satu, saran Linlong. Keamanan kota Mosi sangat ketat sekarang. Bagaimana jika kita tertangkap oleh Mo Gaoming? Seseorang berkata dengan cemas. Jangan khawatir, selama penatua Mo dan saya mengambil tindakan, Anda dan organisasi pembunuh dapat bersembunyi dalam kegelapan, kata Linlong. Metode ini bisa dilakukan. Mo Wensong juga mengangguk. Linlong kemudian meminta organisasi pembunuh tersebut untuk menyebarkan berita kembalinya Mo Wensong. Tentu saja, ini bukan hanya tentang kembalinya Mo Wensong. Mereka juga mengatakan bahwa Mo Wensong dirugikan oleh Mo Gaoming dan akhirnya kembali ke kota Mosi, berharap mendapat dukungan dari masyarakat kota Mosi. Begitu informasi tersebut tersebar, masyarakat kota Mosi segera menjadi gempar. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Mo Gaoming segera mengirim orang untuk memblokir informasi tersebut dan memasang pemberitahuan yang mengatakan bahwa jika ada yang menyebarkan informasi tersebut lagi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pencegahan ketat semacam ini memang ada pengaruhnya, tapi bagaimana bisa menghentikan mulut masyarakat? Mo Wensong merasa puas dengan situasi seperti itu. Selanjutnya, tiba waktunya berurusan dengan bawahan terpercaya Mo Gaoming. Malam itu, di sebuah jalan di kota Mosi, Linlong dan Mo Wensong berjalan melewatinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di luar halaman di sisi timur. Setelah beberapa kali melihat dengan cermat, mereka berdua memasuki halaman seperti hantu. Kemudian, keduanya menahan seorang pelayan di halaman. Di mana tuanmu? Linlong bertanya. Di sana, itu, ruangan yang lampunya masih menyala, kata pelayan itu dengan suara gemetar. Setelah dia selesai berbicara, Mo Wensong langsung menjatuhkannya dengan telapak tangan lalu berjalan menuju kamar. Ketika mereka sampai di luar ruangan, mereka memastikan bahwa orang di dalam adalah orang yang mereka cari. Keduanya segera memasuki ruangan. Siapa ini? Orang yang berada di dalam tidak dapat menahan tangisnya saat melihat mereka berdua datang tanpa diundang. Orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan seragam tetua klan Mo. Penatua Mo Feng, bagaimana kabarmu? Mo Wensong tersenyum. Patriark, Patriark, mata Mo Feng membelalak kaget. Ketika dia bereaksi, dia segera melepaskan serangga terbangnya. Namun, serangga terbangnya tidak dapat menyerang Mo Wensong sama sekali karena cacing parasit darah Mo Wensong muncul entah dari mana dan mengelilinginya. Dalam sekejap mata, serangga terbangnya dimakan oleh blut gu. Darah, parasit darah. Mata Mo Feng melebar ketika dia melihat begitu banyak parasit darah. Dia tidak menyangka Mo Wensong bisa mengendalikan begitu banyak parasit darah. Patriark, selamatkan hidupku. Mo Feng Qing berlutut di tanah. Apakah menurutmu itu mungkin? Mo Wensong mencibir. Begitu dia selesai berbicara, parasit darah menembus tubuh Mo Feng. Setelah membunuh orang ini, mereka berdua menuju halaman terdekat. Han Yi, itu saja untuk hari ini. Tetua ini akan kembali duluan. Tetua kedua, jangan terburu-buru. Habiskan cangkir ini sebelum kamu pergi. Mereka berdua baru saja memasuki halaman ketika suara seperti itu terdengar dari dalam. Penatua kedua Mo Feng juga ada di sini. Mendengar percakapan ini, mata Linlong dan Mo Wensong berbinar. Tetua Mo, karena Mo Feng juga ada di sini, ayo kita jaga dia juga. Linlong berkata dengan suara rendah. Baiklah, Mo Wensong mengangguk. Mereka tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Saat berikutnya, mereka berdua memasuki aula tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, penatua kedua Mo Feng sedang minum dengan penatua bernama Han Yi. Han Yi awalnya adalah target mereka untuk membunuh. Siapa kamu? Melihat dua orang muncul di depan mereka tanpa alasan yang jelas, Mo Feng dan Han Yi tidak bisa menahan keringat dingin. Apakah kamu melihat dengan jelas siapa aku? Mo Wensong berkata dengan dingin. Mo, Mo Wensong. Mo Feng berteriak saat dia melihat Mo Wensong dengan jelas. Sebagai orang kepercayaan Mo Gaoming, penatua kedua Mo Feng tidak pernah memperlakukan Mo Wensong sebagai patriark klan Mo. Itu tidak buruk. Kamu masih mengingatku. Mo Wensong tidak bisa menahan senyum. Kamu, bagaimana kabarmu masih hidup? Mo Feng mau tidak mau bertanya. Dia jelas tahu bahwa Mo Wensong telah terkena kutukan Huoyun. Sekarang dia melihat Mo Wensong masih hidup, dia tentu saja terkejut. Kamu belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Mo Wensong mencibir. Kamu memang mata-mata yang dikirim oleh Mo Wensong. Mo Feng menatap Linlong dan berkata. Pikirkan apapun yang kamu mau, kata Linlong tak berdaya. Karena kamu berani memasuki kota Mo Si, kalian semua harus mati. Mo Feng berkata dengan sengit. Saat dia berbicara, Mo Feng tiba-tiba melepaskan serangga terbangnya. Tanpa ragu, serangga terbang ini langsung melesat ke arah Mo Wensong dan Linlong. Namun serangga terbang tersebut hanya terbang setengah kaki sebelum berhenti. Ini karena di depan mereka ada gumpalan hitam parasit darah. Ini adalah parasit darah. Mo Feng dan Han Yi tidak bisa menahan tangis ketika mereka melihat kumpulan hitam serangga terbang. Dan dalam waktu singkat ini, serangga terbangnya telah sepenuhnya dimakan oleh parasit darah. Serangga terbangnya juga dianggap kuat, namun di hadapan begitu banyak parasit darah, bagaimana mereka bisa mempunyai kesempatan untuk membalas? Patriark, aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Mo Fei buru-buru berlutut. Han Yi tertegun sejenak sebelum dia juga berlutut. Saya bisa mengampuni orang lain, tapi bagaimana saya bisa mengampuni Anda dan saya? Mo Wensong berkata dengan dingin. Meskipun Mo Fei tidak menyerang bersama dengan Mo Gaoming pada saat itu, dia pada dasarnya adalah seorang Al Gojo ketika berhadapan dengan orang-orang Mo Wensong. Oleh karena itu, bagaimana Mo Wensong bisa melepaskan Mo Fei? Pada saat berikutnya, parasit darah langsung menembus tubuh Mo Fei. Mo Fei bahkan tidak punya waktu untuk mengerang. Han Yi berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi saat dia mengambil langkah, puluhan parasit darah melewati punggungnya dan dia langsung jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dalam waktu singkat, kedua tetua ini dibunuh oleh Mo Wensong. Adik Lin, lanjutkan. Setelah mengatakan ini, mereka berdua terus berjalan ke arah lain. Tidak lama kemudian, beberapa tetua keluarga Mo terbunuh. Setelah ini, keluarga Mo akhirnya menjadi waspada. Mo Gaoming secara pribadi membawa orang keluar untuk menangkap Lin Long dan Mo Wensong. Namun, pada saat mereka tiba, Lin Long dan Mo Fei sudah menghilang di malam hari. Dengan bantuan organisasi pembunuh, tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri di malam yang gelap ini. Segera, orang-orang dari keluarga Mo terkejut mengetahui bahwa ada kepala yang digantung di gerbang selatan kota keluarga Mo. Pemilik kepala ini sebenarnya adalah tetua kedua keluarga Mo, Mo Fei. Di dinding di samping kepala Mo Fei, ada tiga kata besar, Mo Wensong. Melihat tiga kata ini, mereka yang telah melihat tulisan tangan Mo Wensong secara alami membenarkan bahwa Mo Wensong telah kembali. Patriark telah kembali. Dia membunuh Aju dan terpercaya Mo Gaoming, Mo Fei. Oleh karena itu, berita tersebut segera menyebar ke seluruh kota Mo Si. Segera, kepalanya dipenggal, dan tiga kata besar di sampingnya juga dihapus bersih. Namun rumor tersebut tidak bisa dihapus. Sialan Mo Wensong. Di aula utama keluarga Mo, Mo Gaoming sangat marah hingga dia memukulkan tinjunya ke meja di sampingnya. Dengan suara keras, meja itu hancur berkeping-keping olehnya. Pada saat ini, para tetua di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah beberapa saat, seorang tetua menyarankan, Patriark, karena dia menyelinap ke kota untuk membunuh rakyat kita, pasti hanya ada sedikit orang yang bersamanya. Haruskah kita keluar dan mengepungnya? Jangan bertindak gegabu untuk saat ini, kata Mo Gaoming. Patriark, kenapa? Jangan bilang kalau tetua kedua dan yang lainnya mati sia-sia. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dan berurusan dengan Mo Wensong? Mo Gaoming memandang orang itu dan berkata dengan dingin. Ini, saya merasa dengan begitu banyak dari kita, kita bisa menghadapinya. Melihat tatapan Mo Gaoming, orang itu tidak bisa menahan keringat dingin. Lalu, tahukah kamu bagaimana tetua kedua meninggal? Mo Gaoming bertanya. Itu aku tidak tahu. Orang itu menggelengkan kepalanya. Selain Mo Gaoming dan beberapa orang lainnya yang telah melihat mayat tetua kedua dan yang lainnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat mereka sama sekali, jadi bagaimana dia bisa tahu bagaimana Mo Fai meninggal? Biar ku beritahu padamu, tetua kedua dan yang lainnya mati di bawah cakar tajam parasit darah, kata Mo Gaoming. Parasit darah. Meskipun parasit darah sangat kuat, kita pasti bisa menghadapinya, kata seseorang. Kita bisa menghadapinya, tapi bagaimana jika ada lebih dari 30 parasit darah yang harus dihadapi? Terlebih lagi, Mo Wensong adalah seniman bela diri peringkat 6, kata Mo Gaoming. Mo Wensong sengaja meninggalkan jejak lebih dari 30 parasit darah. Ini tentu saja membuat Mo Gaoming menurunkan kewaspadaannya. Apa, lebih dari 30? Mendengar kata-kata Mo Gaoming, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Parasit darah yang mereka lihat paling banyak berjumlah 7 atau 8, jadi kapan mereka melihat begitu banyak? Jika jumlah mereka lebih dari 30 orang, ditambah dengan kekuatan Mo Wensong sebagai seniman bela diri peringkat 6, kita tidak akan bisa menandinginya sama sekali jika kita kalah jumlah, orang yang tadi tidak dapat menahan diri untuk berkata. Jadi, sangat berbahaya untuk keluar dan mengejar seperti ini, dan mudah bagi mereka untuk mengalahkan kita satu per satu, kata Mo Gaoming. Patriark benar, semua orang hanya bisa menganggupkan kepala. Kalau begitu, apakah kita akan duduk dan menunggu kematian saja? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Selama jangka waktu ini, kita hanya perlu memperkuat patroli. Selain itu, ini adalah flame talismen yang khusus saya buat. Begitu Anda melihat Mo Wensong, segera aktifkan flame talismen ini. Dan di saat yang sama, ini juga bisa menjadi peringatan agar kita semua bisa segera bergegas, kata Mo Gaoming sambil mengangkat jimat di tangannya. Setelah jeda sebentar, dia berkata, saya punya cukup banyak di sini. Kalian masing-masing, datang dan ambil satu. Semua orang segera berjalan di depannya dan mengambil masing-masing sepotong. Jimat ini sangat mudah untuk diaktifkan. Anda hanya perlu mengaktifkan energi di tubuh Anda, dan akan segera diaktifkan, kata Mo Gaoming. Setelah itu, dia membiarkan orang-orang ini pergi. Mo Qiyu adalah salah satunya, jadi dia segera menyebarkan berita tentang Mo Gaoming yang membagikan jimat api dan tidak bergerak. Bukankah Mo Gaoming sedikit terlalu pengecut? Hanya 30 parasit darah saja sudah cukup untuk membuatnya takut, Lin Long tidak dapat menahan diri untuk berkata. Kehati-hatian Mo Gaoming benar-benar melebihi ekspektasi saya, kata Mo Wensong dengan sedikit terkejut. Lalu dia berkata, Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan meninggalkan 10 jejak parasit darah. Kalau begitu sebaiknya kita gunakan kumbang pemakan emas untuk memancingnya keluar. Jika dia mengeluarkan terlalu banyak orang, kita akan mundur. Jika dia mengeluarkan terlalu sedikit orang, kita akan langsung membunuhnya, kata Lin Long. Baiklah, Mo Wensong mengangguk. Keduanya menemukan tempat yang cocok, dan kemudian Lin Long melepaskan 8 kumbang pemakan emas. Setelah melepaskannya beberapa saat, dia menariknya dan bersembunyi di dekatnya, menunggu Mo Gaoming keluar bersama orang-orangnya. Namun yang mengejutkan mereka berdua adalah setelah menunggu sekian lama, mereka bahkan tidak melihat bayangan apapun. Secara logika, Mo Gaoming seharusnya tidak begitu tenang. Situasi ini membuat Mo Wensong sangat bingung. Mungkinkah dia memiliki kartu truf yang dia tahan dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak? Lin Long mau tidak mau berkata. Apakah itu mungkin? Mo Wensong mengangguk. Meskipun mereka tahu ini adalah suatu kemungkinan, mereka berdua tidak punya pilihan lain selain menunggu di luar. Pada saat ini, memasuki kota Mo Si untuk membunuh orang-orang dari klan Mo juga bukanlah ide yang bagus. Pada saat ini, di ruang bawah tanah terdalam klan Mo, seorang lelaki tua berpakaian putih sedang duduk bersila di tengah ruang bawah tanah. Di sekelilingnya ada enam kumbang pemakan emas. Orang tua ini adalah Mo Gaoming. Jika Lin Long ada di sini, dia akan menemukan bahwa keenam kumbang pemakan emas ini jelas dua kali lebih besar dari sebelumnya. Mo Gaoming terus menggumamkan sesuatu, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya. Setelah membuka matanya, dia tiba-tiba mengambil belati di sampingnya dan membuat beberapa luka di lengan kirinya. Dalam sekejap, darah mengalir dari lengannya, tapi Mo Gaoming tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kirinya. Begitu dia mengulurkan lengan kirinya, enam kumbang pemakan emas segera menerkam dan dengan rakus menghisap darahnya. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan menemukan banyak goresan di lengannya. Apalagi beberapa goresannya jelas berasal dari beberapa hari terakhir. Setelah menghisap darah dari lengannya hingga kering, enam kumbang pemakan emas berhenti. Kali ini, Mo Gaoming mengambil mangkuk hitam di atas meja di sampingnya. Mangkuk hitam ini diisi dengan larutan hitam. Begitu larutan berpindah, ia langsung mengeluarkan asap hijau. Mo Gaoming meletakkan mangkuk hitam itu di tanah. Setelah itu, kumbang pemakan emas di lengannya bergegas menjadi orang pertama yang menerkam ke dalam mangkuk hitam. Masing-masing menjatuhkan diri beberapa saat sebelum keluar. Ketika mereka keluar, masing-masing tampak tumbuh sedikit lebih besar. Melihat ke enam kumbang pemakan emas ini, wajah Mo Gaoming menunjukkan sedikit ekspresi dingin. Mo Wensong, setelah beberapa kali lagi, ketika teknik racun darah hebatku selesai, kumbang pemakan darahmu hanya akan menjadi mainan untuk anak-anak. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong selama beberapa hari ke depan. Mo Gaoming mencibir. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan kumbang pemakan emas dan keluar dari ruang bawah tanah. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Pagi ini, ketika Mo Gaoming keluar dari ruang bawah tanah, kulitnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Namun, senyuman di wajahnya lebih cerah dibandingkan hari-hari lainnya. Alasannya sangat sederhana. Teknik racun darah hebatnya telah selesai. Pada saat ini, Tetua Agung Mo Sengfang tiba-tiba berjalan mendekat dan dengan hormat berkata, Patriark, penyelidikan bawahan beberapa hari ini telah membuahkan hasil. Apa hasilnya? Mo Gaoming bertanya. Kami menemukan bahwa organisasi pembunuh sebenarnya sudah berada di bawah kendali Lin Li. Kata Mo Sengfang. Apa? Mengapa Mo Kiyu mengkhianatiku? Mo Gaoming berkata dengan heran. Mo Kiyu secara pribadi diatur olehnya. Dia benar-benar tidak mengira Mo Kiyu akan mengkhianatinya. Saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi melalui bukti yang kami peroleh, terbukti bahwa Mo Kiyu memang mengandalkan Lin Li, kata Mo Sengfang. Lin Li, anak itu selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga, kata Mo Gaoming sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia bertanya, sejak Anda mengetahui bahwa organisasi pembunuh sudah berada di bawah kendali Lin Li, apakah Anda sudah menangkap mereka? Belum. Kami sedang menunggu konfirmasi Anda, ketua, kata Mo Sengfang. Bagus, kalau begitu ayo berangkat sekarang. Aku ingin memastikan efek dari teknik racun darah hebatku, kata Mo Gaoming dengan dingin. Saat dia berbicara, mereka berdua langsung berjalan menuju kasino bawah tanah tempat organisasi pembunuh itu berada. Mo Sengfang telah mengatur agar orang-orang keluarga Mo memasuki kasino bawah tanah. Begitu mereka masuk, dia memerintahkan mereka untuk mengambil tindakan. Mereka bergerak dengan kecepatan kilat. Sekalipun organisasi pembunuh itu kuat, mereka tetap tidak bisa bereaksi tepat waktu. Segera, mereka menguasai seluruh kasino bawah tanah. Mo Gaoming dan Mo Sengfang kemudian langsung berjalan menuju ruang rahasia yang dikelilingi. Di sini, mereka melihat Mo Kiyu. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Mo Kiyu tidak mengetahui bahwa organisasi pembunuh telah terungkap. Mo Kiyu, Patriark ini bahkan membiarkanmu mengendalikan organisasi pembunuh. Beraninya kamu mengkhianati Patriark ini, mengkhianati seluruh keluargamu. Mo Gaoming berkata dengan wajah muram saat melihat Mo Kiyu. Patriark, bawahan ini juga tidak berdaya. Lin Li melemparkan kutukan ketaatan pada bawahan ini. Bawahan ini tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-katanya, kata Mo Kiyu dengan wajah cemberut. Hex, ketaatan. Mendengar empat kata tersebut, Mo Gaoming dan Mo Sengfang sama-sama terkejut. Itu benar-benar kutukan ketaatan. Saat dia berbicara, Mo Kiyu buru-buru menunjukkan Hex of Obedience di tubuhnya kepada Mo Gaoming dan Mo Sengfang. Mo Kiyu sebenarnya lebih berpihak pada Lin Long, tapi sekarang Mo Gaoming dan Mo Sengfang ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar kutukan ketaatan, ekspresi Mo Gaoming dan Mo Sengfang secara alami menjadi jelek. Bagaimana anak itu bisa menemukan rune semacam ini? Mo Gaoming mau tidak mau bertanya. Itu aku tidak tahu. Mo Kiyu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku tidak menyalahkanmu. Kata Mo Gaoming sambil menepuk bahu Mo Kiyu. Terima kasih banyak, Patriark. Mo Kiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Namun, mengingat situasi saat ini, kamu harus berkorban demi keluargamu, kata Mo Gaoming lagi. Kata-kata Mo Gaoming membuat Mo Kiyu merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru bertanya, Patriark, apa maksudmu? Kami ingin menggunakanmu untuk memikat Lin Li, jadi kamu harus berkorban. Kata Mo Gaoming. 1690. Bukankah Mo Kiyu seorang yang lebih tua? Kenapa dia tergantung di luar gerbang kota? Saya mendengar bahwa dia diam-diam memihak Lin Li, dan ditangkap serta digantung di luar gerbang selatan oleh Sang Patriark. Tidak mungkin, tetua Mo Kiyu tidak dianiaya oleh Sang Patriark. Mengapa dia mengkhianati keluarga Mo dan memihak Lin Li? Lin Li itu masih muda, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membuat Mo Kiyu memihaknya? Apakah dia punya hubungan keluarga dengan Patriark sebelumnya, Mo Wensong? Itukah sebabnya Mo Kiyu memihaknya? Saya tidak tahu tentang itu. Aku tidak mendengarnya. Melihat Mo Kiyu di tembok kota, warga kota Mo Si mulai berdiskusi. Karena keluarga Mo tidak memberikan informasi spesifik apapun, mereka hanya bisa mempercayai rumor tersebut. Di luar kota Mo Si, melihat Mo Kiyu di tembok kota, Lin Long mengerutkan kening. Meskipun Mo Kiyu hanya mematuhinya karena segel kutukan, dia tetaplah salah satu bawahannya. Adik Lin, kamu tidak bisa pergi sekarang, Mo Gao Ming pasti sudah memasang jebakan, jika kamu melewatinya, kamu pasti akan jatuh ke dalamnya. Tentu saja, jika kamu ingin pergi, orang tua ini akan melakukannya menyerahkan nyawanya untuk menemanimu. Kata Mo Wensong. Pada saat ini, seseorang yang tampak seperti seorang tetua berjalan ke tembok kota. Lin Long memusatkan perhatian padanya dan menemukan bahwa itu adalah tetua agung, Mo Seng Fang. Lin Li, apakah kamu masih belum keluar? Saya tahu Anda sedang menonton, jika Anda tidak muncul dalam waktu setengah jam, maka saya akan memotong salah satu lengan Mo Kiyu, lalu saya akan memberi Anda setengah jam lagi, jika Anda tidak muncul, lalu aku akan memotong lengan lainnya, dan seterusnya, sampai aku memotong kedua lengan dan kaki Mo Kiyu. Berdiri di atas tembok kota, Mo Seng Fang berteriak. Dia menggunakan energi di tubuhnya, jadi teriakan ini tidak hanya didengar oleh orang-orang di dalam kota Mo Si, tetapi juga oleh orang-orang di luar. Terlalu kejam. Mendengar kata-kata Mo Seng Fang, warga kota Mo Si menggigil. Mo Seng Fang ini sungguh kejam, kata Mo Wensong dengan wajah pucat. Elder Mo, bagaimana kalau begini, kita menyelinap ke kota Mo Si, lalu membunuh satu atau dua dari mereka, dan melihat apakah kita bisa memancing Mo Gaoming keluar, kata Lin Long. Jika Lin Long bergegas menyelamatkan Mo Kiyu, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap Mo Wensong, seperti yang dikatakan Mo Wensong. Oleh karena itu, Lin Long memilih untuk berkompromi. Di saat seperti ini, cara seperti itu juga sama berbahayanya. Namun, Lin Long tentu saja tidak bisa begitu saja melihat Mo Gaoming menyerang anak buahnya. Bahkan jika rakyatnya tidak bisa diselamatkan pada akhirnya, dia tetap ingin Mo Gaoming menanggung akibatnya. Keamanan kota Mo Si jauh lebih ketat sekarang. Namun, dengan kekuatan mereka berdua, mereka masih mampu menyelinap ke dalam kota. Keduanya masuk dari gerbang timur. Saat mereka hendak menuju ke arah tertentu, mata mereka berbinar karena ada seseorang yang berjalan tidak jauh dari mereka. Itu adalah tetua dari klan Mo. Dari kelihatannya, tetua ini baru saja turun dari tembok kota bagian timur. Elder Mo, ayo kita tangani dia. Lin Long segera berkata. Tetua itu berada di sebuah gang. Meskipun ada banyak orang di sekitar, Lin Long tahu bahwa tidak ada ahli lain di sekitarnya. Oleh karena itu, ini tentu saja merupakan peluang bagus untuk menyerang. Oke, Mo Wensong segera mengangguk. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya segera mempercepat langkah mereka menuju yang lebih tua. Ketika masih ada jarak tertentu antara mereka dan yang lebih tua, keduanya tiba-tiba mempercepat. Pada saat si tetua bereaksi, mereka berdua sudah sampai di sisinya. Tidak baik, merasa ada yang tidak beres, tetua itu segera mengaktifkan flame light talismen di tubuhnya. Dalam sekejap, nyala api langsung membumbung ke langit. Ada situasi di sana, Mo Gaoming mungkin telah berhasil masuk. Cepat pergi. Dalam sekejap, para ahli di kota Mo Si segera bergegas mendekat. Tidak hanya para tetua biasa, tapi Mo Gaoming juga bergegas mendekat. Saat ini, Mo Wensong sudah mulai bergerak. Parasit darah Mo Wensong langsung bergegas menuju yang lebih tua. Melihat parasit darah, ekspresi tetua itu tidak bisa tidak berubah. Dengan tergesa-gesa, dia pun melepaskan serangga terbangnya. Namun, bagaimana serangga terbang ini bisa menandingi parasit darah? Dalam sekejap, mereka dilahap habis oleh parasit darah. Namun, dia tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan berlari. Namun, saat dia mengambil langkah, dua serangga terbang emas menembus tubuhnya dan dia mati. Serangga terbang emas ini secara alami adalah serangga pemakan emas. Mereka dibebaskan oleh Lin Long. Tentu saja, ini karena Mo Wensong tidak berniat memperlihatkan kekuatannya. Dia hanya merilis 30 parasit darah. Kalau tidak, orang ini bahkan tidak akan bisa berbalik. Setelah membunuh orang ini dengan satu serangan, Lin Long dan Mo Wensong segera berbalik dan bergegas ke arah gerbang timur. Ketika mereka sampai di gerbang timur, banyak orang dari keluarga Mo sudah mengepung mereka. Bahkan ada satu atau dua orang tua di antara mereka. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan Lin Long dan Mo Gaoming? Mo Wensong memimpin. Sebagai seorang ahli bela diri kelas 6, dia bisa menyapu sekelompok besar orang dengan satu serangan telapak tangan. Namun, saat mereka berdua bergegas keluar dari gerbang timur, Mo Gaoming sudah menyusul. Jangan lari, Mo Gaoming berteriak dari belakang Lin Long dan Mo Wensong. Namun, bagaimana Lin Long dan Mo Gaoming bisa mendengarkannya? Sebaliknya, mereka mengaktifkan kecepatan tercepatnya dan terbang ke depan. Setelah saling berkejaran beberapa saat, Mo Gaoming menutup jarak antara dia dan Lin Long. Sebelumnya, keduanya sudah berkompetisi dalam kecepatan, jadi Mo Gaoming tidak takut tidak bisa mengejar Lin Long. Namun, karena Mo Wensong sekarang mengikutinya, Lin Long tidak khawatir. Mo Gaoming juga memiliki bawahan yang mengikutinya. Bawahan ini juga ditembak oleh Lin Long dan Mo Wensong. Kalau tidak, jika mereka berhasil menyusul bersama, bagaimana mereka bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Mo Gaoming? Mo Gaoming juga memperhatikan hal ini. Namun, karena dia memiliki teknik racun darah hebat, dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia terus mengejar dua orang di depannya. Setelah mengejar beberapa saat, Mo Gaoming akhirnya berhasil menyusul Lin Long di hutan pegunungan di timur. Pada saat ini, Mo Wensong secara alami juga berhenti. Dia dan Lin Long menghadapi Mo Gaoming bersama-sama. Wensong, sudah lama tidak bertemu. Melihat Mo Wensong, Mo Gaoming sebenarnya tersenyum acuh tak acuh. Memang sudah lama sekali. Namun, selama kurun waktu ini, aku tidak berhenti memikirkan untuk mencabik-cabikmu. Mo Wensong berkata dengan dingin. Haha, aku mengerti mentalitasmu. Mo Gaoming tidak bisa menahan tawa. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Namun, kamu tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Mo Wensong mau tidak mau bertanya, oh, kamu tidak khawatir sama sekali. Sepertinya kamu sudah menguasai beberapa kartu truf. Wensong, kamu masih sangat pintar. Benar, aku sudah menguasai kartu truf yang tidak bisa kamu tangani sama sekali. Bahkan jika kamu memiliki banyak parasit darah, kamu tidak akan bisa melawan. Melawan kartu trufku, kata Mo Gaoming bangga. Mo Wensong mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, saya sangat ingin melihatnya. Dari ekspresi pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong. Setelah mengatakan itu, Mo Wensong melepaskan parasit darahnya. Untuk membuat pihak lain menurunkan kewaspadaannya, dia tetap tidak melepaskan semuanya. Dia hanya melepaskan sekitar 30 di antaranya. Kamu ingin berurusan denganku hanya dengan 30 parasit darah. Wensong, kamu masih terlalu naif. Setelah mengatakan itu, Mo Gaoming melepaskan kumbang pemakan emas miliknya. Pada awalnya, kumbang pemakan emas tampak tidak berbeda dengan kumbang pemakan emas biasa. Melihat ini, Mo Wensong mau tidak mau berkata, mereka hanyalah kumbang pemakan emas biasa. Apa hebatnya mereka? Jumlah mereka bahkan tidak sebanyak adik Lin. Apakah memiliki lebih berguna? Lihat lebih dekat, Mo Gaoming tidak bisa menahan senyumnya. Begitu dia mengatakan itu, enam kumbang pemakan emas miliknya segera berubah. Tubuh mereka tiba-tiba berukuran dua kali lipat, dan tubuh aslinya yang berwarna emas bahkan berubah menjadi sedikit hijau. Saat warnanya berubah, bahkan ada gumpalan asap hijau yang keluar dari tubuh mereka. Ini adalah teknik racun darah hebat. Mo Wensong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Teknik racun darah hebat, Lin Long tidak bisa menahan rasa bingungnya. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia mendengar empat kata ini. Kumbang pemakan emas ini diberi makan dengan darah mereka sendiri dan racun yang kuat. Melalui pemberian makanan seperti ini, kumbang pemakan emas ini akan berlipat ganda ukurannya, dan kekuatan ofensif dan defensif mereka juga akan meningkat pesat. Tidak hanya itu, tetapi tubuh mereka juga akan meningkat pesat. Mengandung racun yang kuat, serangga terbang biasa sama sekali bukan tandingannya. Bahkan kumbang pemakan emasmu pun tidak bisa melawan mereka. Mo Wensong menjelaskan. Lin Long tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata Mo Wensong. Sebelumnya, kumbang pemakan emas miliknya tidak sebanding dengan kumbang pemakan emas milik lawannya, dan sekarang tampaknya lebih dari itu. Benar, Wensong, ingatanmu masih sangat bagus. Mo Gaoming tersenyum. Mo Gaoming, racun semacam itu membutuhkan darah seratus perawan. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Mo Wensong berkata dengan dingin. Darah seratus perawan. Alis Lin Long berkerut lagi saat mendengar kata-kata Mo Wensong. Dari sini, tidak sulit untuk melihat betapa kejamnya Mo Wensong. Haha, untuk memperkuat keluarga Mo, apa yang memorbankan beberapa wanita? Mo Gaoming kembali tertawa bangga. Mo Gaoming, kamu pasti akan membayar harganya untuk ini. Mo Wensong mencibir. Hentikan omong kosong itu. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teknik racun darah hebat ini. Saat dia berbicara, Mo Gaoming mengarahkan jarinya, dan enam kumbang pemakan emas segera melesat ke arah Mo Wensong. Mengetahui bahwa 30 atau lebih kumbang pemakan darah miliknya tidak akan menandingi lawannya, Mo Wensong buru-buru melepaskan kumbang pemakan darah yang tersisa. Dalam sekejap, kumbang pemakan darah mengerumuni enam kumbang pemakan emas. Sebenarnya ada begitu banyak kumbang pemakan darah. Mo Gaoming juga sangat terkejut saat melihat adegan ini. Namun, dia hanya terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kumbang pemakan emas yang telah dibaptis dengan teknik racun darah hebat tidak akan sebanding dengan kumbang pemakan darah ini. Di sampingnya, Lin Long juga merilis kumbang pemakan emas miliknya. Awalnya, dia memiliki sebelas kumbang pemakan emas, tetapi karena dia kehilangan dua di antaranya dalam pertempuran sengit sebelumnya, dia sekarang hanya memiliki sembilan kumbang pemakan emas. Segera, kumbang pemakan emas dan kumbang pemakan darah bertarung melawan enam kumbang pemakan emas. Namun, ekspresi mereka dengan cepat menjadi jelek. Meskipun mereka memiliki sejumlah besar serangga terbang, kekuatan pertahanan kumbang pemakan emas terlalu mencengangkan. Begitu banyak serangga terbang yang mengepung dan menggigit mereka, namun mereka hanya meninggalkan sedikit bekas luka pada baju besi keras di punggung mereka. Mereka tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Sebaliknya, gigitan mereka secara langsung menyebabkan kerusakan besar pada serangga terbangnya. Kumbang pemakan emas Lin Long masih baik-baik saja, tetapi kumbang pemakan darah Mo Wensong sebagian besar terbunuh dalam satu gigitan. Tidak hanya itu, toksisitas dari kumbang pemakan darah juga mempengaruhi kumbang pemakan darah dan kumbang pemakan emas milik Lin Long. Beberapa kumbang pemakan darah bahkan menunjukkan tanda-tanda pusing. Mo Wensong tahu bahwa jika ini terus berlanjut, serangga terbang miliknya dan Lin Long pasti akan musnah. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjuk, dan kumbang pemakan darah miliknya segera menyerang Mo Ga Oming. Ini tentu saja merupakan taktik untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Setelah Mo Ga Oming terbunuh, enam kumbang pemakan emas tidak akan berguna tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Cek-cek, Wensong, pemikiranmu terlalu naif. Mo Ga Oming tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat niat Mo Wensong. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan selusin serangga terbang segera muncul di sampingnya. Serangga terbang ini benar-benar berwarna merah menyala, dan itulah yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya. Tidak hanya itu, enam kumbang pemakan emas miliknya juga terbang kembali ke sisinya, dan bersama dengan selusin serangga terbang berwarna merah menyala, mereka menutupi tubuhnya dengan erat dari kepala hingga kaki. Kumbang pemakan emas Lin Long dan kumbang pemakan darah Mo Wensong tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Selanjutnya, dalam waktu singkat ini, tujuh atau delapan kumbang pemakan darah milik Mo Wensong jatuh ke tanah. Jantung Mo Wensong secara alami berdarah, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini saat ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan seni pengorbanan darah, mustahil baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Mo Wensong langsung menggigit ujung lidahnya, lalu meludahkan setegup darah ke kumbang pemakan darah di depannya. Kemudian, dia mulai bernyanyi lagi. Segera setelah dia menggunakan seni pengorbanan darah, kekuatan kumbang pemakan darah miliknya segera meningkat pesat seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Karena itu, mereka nyaris tidak mampu melawan serangga terbang Mo Gaoming dengan hasil imbang. He he, Mo Wensong, apakah kamu melihatnya? Bahkan jika kamu menggunakan seni pengorbanan darah, kamu hanya dapat mempertahankan hasil imbang. Setelah efek seni pengorbanan darah selesai, kamu dan kumbang pemakan darahmu akan menghilang dari dunia ini selamanya. Mo Gaoming tertawa bangga. Ekspresi Mo Wensong berubah, dan dia memandang Lin Long di sampingnya. Adik Lin, ayo pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Oke, Lin Long mengangguk. Dia juga dapat melihat bahwa pihak lain tidak dapat menghadapinya sama sekali. Jika mereka tidak melarikan diri saat seni pengorbanan darah masih berlaku, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan lagi di masa depan. Mereka berdua tidak lagi ragu-ragu, dan mereka berbalik dan lari. Ingin melarikan diri, raungan marah Mo Gaoming datang dari belakang. Namun, karena seni pengorbanan darah, kumbang pemakan darah Mo Wensong terjerat erat dengan kumbang pemakan emas miliknya, jadi dia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Tidak lama kemudian, Lin Long dan Mo Wensong akhirnya berhasil menyingkirkan Mo Gaoming di belakang mereka. Namun, ekspresi mereka sangat jelek karena menderita kerugian besar. Kumbang pemakan darah Mo Wensong tiba-tiba berkurang menjadi 30. Adapun Lin Long, dia juga kehilangan 3 kumbang pemakan emas. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 6 kumbang pemakan emas. Adik Lin, ini salahku. Aku tidak mengira dia benar-benar akan mengembangkan seni racun darah hebat yang begitu kejam, dan dia bahkan berhasil. Ekspresi Mo Wensong jelek. Elder Mo, ini bukan salahmu. Siapa yang mengira dia bisa menguasai seni racun darah besar? Lin Long berkata dari samping. Sejujurnya, jika bukan karena seni racun darah hebat, dengan begitu banyak kumbang pemakan darah dan kumbang pemakan emas Lin Long, mereka pasti memiliki kesempatan untuk membunuh Mo Gaoming. Segera setelah itu, Lin Long dan Mo Wensong mengevakuasi orang-orangnya dari sekitar kota Mosi. Mo Gaoming terlalu kuat. Mereka bahkan tidak berani menggunakan metode pembunuhan sebelumnya, jadi mereka secara alami hanya bisa menarik orang-orangnya. Adapun Mo Kiyu, Lin Long juga tidak bisa menyelamatkannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan menyelamatkannya pada dasarnya berarti masuk ke dalam jebakan. Yang membuat Lin Long lega adalah Mo Sengfang tidak memotong anggota tubuh Mo Kiyu, tapi langsung mengurungnya. Elder Mo, adakah yang bisa mengatasi seni racun darah hebat ini? Lin Long bertanya. Iya, metode budidaya atribut api tingkat mendalam dapat mengatasinya, kata Mo Sengfang. Apakah metode budidaya atribut api tingkat mendalam semudah itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Bagaimana semudah ini? Apakah menurut Anda metode penanaman atribut api tingkat mendalam adalah kubis di jalanan yang dapat diperoleh dengan mudah? Wajah Mo Sengfang berkedut. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, terlebih lagi, semakin tinggi level metode kultivasi, semakin sulit untuk mengolahnya. Jadi meskipun ada metode budidaya atribut api, berurusan dengan Mo Gaoming bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan di waktu yang singkat. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak kumbang pemakan darah, dia akan mampu membunuh Mo Gaoming dan merebut kembali posisi kepala keluargamu. Siapa sangka pada akhirnya semua itu akan sia-sia? Elder Mo, menurut apa yang Anda katakan, Anda yakin bisa mendapatkan metode budidaya atribut api tingkat mendalam? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak percaya diri, tapi saya tahu suatu tempat dengan metode budidaya atribut api. Hanya saja sangat sulit untuk mendapatkan metode budidaya atribut api itu. Mo Wensong berkata, saat itu, sebelum saya berada di bawah kutukan Huoyun, saya pergi ke tempat itu, tetapi saya tidak bisa mendapatkan metode budidaya atribut api sama sekali. Oh, tempat macam apa yang begitu berbahaya sehingga bahkan prajurit tingkat enam sepertimu tidak bisa mendapatkan metode budidaya atribut api itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Itu adalah dunia bawah tanah di bagian paling utara dari barat jauh. Kata Mo Wensong. Dunia bawah tanah. Lin Long sedikit terkejut. Dia secara alami pernah melihat tempat seperti itu di kehidupan sebelumnya, tetapi tempat itu berada di alam atas. Setelah terlahir kembali begitu lama, dia belum pernah memasuki tempat seperti itu. Ya, dunia bawah tanah. Ada banyak binatang buas bawah tanah yang kuat. Ada total sembilan lapisan, dan setiap lapisan sangat luas. Saya masih bisa menangani binatang buas di tujuh lapisan atas, tetapi ketika saya mencapai lapisan ke delapan lapisan, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, saya hanya bisa pergi tanpa daya. Ya, metode ki atribut api itu seharusnya berada di lapisan ke sembilan. Kata Mo Wensong. Bagaimana kamu tahu bahwa ada metode budidaya atribut api di sana? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, saya memperoleh peta harta karun di dunia bawah tanah. Setelah mempelajarinya dengan cermat, saya menemukan bahwa ada olah terbengkalai di lantai sembilan dunia bawah tanah. Ada teknik bela diri atribut api dan metode budidaya di dalamnya, kata Mo Wensong. Itu benar. Apakah peta harta karun itu ada di sana? Lin Long bertanya. Saya kehilangannya. Saat saya memasuki dunia bawah tanah dan menghadapi bahaya, benda itu jatuh dari tangan saya saat saya melarikan diri, kata Mo Wensong. Namun, aku bisa menggambar peta harta karun kasar untukmu berdasarkan ingatanku. Saat dia berbicara, Mo Wensong dengan cepat menggambar peta harta karun. Meski gambarnya agak jelek, Lin Long masih bisa melihatnya. Elder Mo, ayo pergi ke dunia bawah tanah untuk menjelajah, kata Lin Long. Baiklah, setelah sedikit ragu, Mo Lai mengangguk. Meskipun dia tahu itu berbahaya, itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Mo Gaoming. Oleh karena itu, meskipun ada bahaya, dia hanya bisa pergi ke sana.